Bab 1476, Untuk Suku Batin Sumo menutup matanya saat dia duduk di tingkat ke-9 dari pagoda dan mencoba memahami ultimasi devoring. Dia merasa damai di pagoda dan pikirannya kosong. Dia mampu memiliki pemahaman yang lebih baik dan dia juga telah pulih dengan baik dari cedera yang dia derita pada jiwa spiritual dan kekuatan mentalnya. Sumo telah pulih secara bertahap dari jiwa spiritual dan luka kekuatan mental, tetapi dia masih membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh total. Meskipun jiwa spiritual dan kekuatan mentalnya telah terluka, kekuatan fisiknya tidak terpengaruh. Sumo mengaktifkan devoring fighting soul untuk merasakan kekuatan melahap misterius dan saat dia terus merenungkan devoring ultimasi, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang itu. Waktu berlalu dengan cepat saat Sumo menghabiskan waktunya untuk berkultivasi. Setelah sekitar setengah bulan, Sumo telah mencapai tingkat kedua dari devoring ultimasi. Ketika Sumo devoring ultimasi naik level, itu akan sangat membantunya. Setiap kemajuan akan meningkatkan kekuatan melahapnya ketika dia menunjukkan jiwa pertarungannya yang melahap. The devoring fighting soul adalah markasnya dan itu membantunya menjadi lebih kuat. Selama kekuatan melahapnya cukup kuat, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Untuk pertarungan-pertarungan, Sumo bahkan tidak mengaktifkan devoring fighting soul-nya. Jika dia melakukannya, semua jenius berbakat dari enam kekuatan tidak akan bisa melawannya bahkan untuk satu putaran. Sumo terus merenungkan devoring ultimasi tetapi itu menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dia mengerti pada tahap selanjutnya. Satu bulan berlalu dalam sekejap mata, Sumo perlahan membuka matanya dan devoring ultimacinya telah mencapai tahap peringkat lengkap dua. Meski masih belum sempurna, sudah saatnya dia mengakhiri kultivasi. Yan Lan Tian dan Yang Tian Cheng, yang berada di dekatnya, telah mengakhiri kultivasi mereka karena waktu telah habis untuk mereka juga. Beberapa dari mereka berdiri dan meninggalkan pagoda menuju perempat suku untuk mengumpulkan hadiah mereka. Ha, Yang Tian Cheng mendengus dan meringkuk bibirnya untuk mencibir Sumo ketika dia berjalan melewatinya. Ketika Sumo melihat perilakunya, dia mengusap hidungnya dan merasa Yang Tian Cheng belum belajar. Dia kemudian meninggalkan tempat itu dan menuju ke perempat suku. Perempat suku adalah tempat suku Sun Moon menangani urusan suku dan terletak di tengah. Sumo mengikuti di belakang Yang Tian Cheng dan Yan Lan Tian dan mereka segera sampai di perempatan suku. The Three Bay Quarters adalah rumah yang sederhana dan megah dan ramai dengan orang-orang. Sumo dan yang lainnya menerima hadiah mereka di sebuah aula di perempatan suku. Karena Sumo telah memperoleh posisi nomor satu dalam pertandingan pertarungan, dia telah menerima teknik seni bela diri terhormat dan senjata terhormat atas. Setelah mengumpulkan hadiah mereka, Yan Lan Tian dan Yang Tian Cheng meninggalkan suku Sun Moon dan kembali ke suku masing-masing. Sumo tetap tinggal dan kembali ke mansion yang dimaksudkan untuk Patsek karena dia masih memiliki satu hadiah lagi untuk dikumpulkan. Dia bisa menerima panduan satu kali dari Master Rilem Dewa Kosong. Sebelum Sumo meninggalkan Three Bay Quarters, Diakan telah memberitahunya untuk kembali ke mansion dan menunggu dipanggil untuk menerima bimbingan dari Master MT Gatrilem. Sumo tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi. Rumah untuk Patsek kosong karena semua murid dan tetua dari Patsek telah kembali ke rumah. Setelah Sumo kembali ke mansion, dia mengambil hadiah yang dia terima dari Three Bay Quarters. Dia belum memeriksa hadiah sebelumnya dan dia sekarang bisa melihat dengan baik teknik seni bela diri yang terhormat dan senjata terhormat atas. Sumo diizinkan untuk memilih senjatanya sendiri dan dia telah memilih pedang panjang. Pedang itu berwarna abu-abu dan panjangnya sekitar empat kaki. Itu tampak kuno dan biasa dan tidak ada pancaran di dalamnya. Itu tampak seperti pedang batu. Jika Sumo tidak tahu bahwa pedang itu adalah senjata terhormat atas, dia akan mengira itu adalah pedang biasa karena tidak ada yang istimewa tentang itu. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan memasukkan kekuatan gelap ke dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pedang tajam melesat dari pedang panjang dan menembus langit-langit ke langit. Cahaya pedang itu terkondensasi dan tajam dan memiliki aura yang mengerikan. Ini pedang yang bagus. Mata Sumo berbinar dan dia terkesan olehnya. Pedang itu jauh lebih kuat dari yang dia miliki. Rupanya, mereka dari kelas yang berbeda. Dengan pedang ini, kekuatannya bisa ditingkatkan hingga 30%. Meskipun sepertinya tidak banyak mengingat kultifasinya, itu membuat perbedaan besar pada kekuatannya. Jika lawan Sumo setara dengannya dan jika kekuatan Sumo tiba-tiba meningkat 30% lagi, dia mungkin tidak dapat membunuh lawannya secara instan tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Sumo kemudian mengeluarkan slip giok yang berisi teknik seni bela diri terhormat atas. Karena Sumo adalah seorang pendekar pedang, dia telah dianugerahi teknik seni bela diri yang melengkapi kultifasinya. Karena itu, dia telah menerima permainan pedang terhormat atas. Sumo memicu pikirannya dan menghabiskan beberapa jam membaca jade slip. Beberapa jam kemudian, dia menarik pikirannya dan tersenyum. Permainan pedang yang direkam dalam slip giok dikenal sebagai permainan pedang tujuh kalamitis. Itu milik kelas terhormat atas dan itu misterius dan kuat. Ada tujuh pukulan dalam swat lay dan serangan itu seperti bencana. Setiap pukulan mewakili satu bencana dan itu sangat kuat. Bagus, Sumo mengangguk. Dia senang dengan permainan pedang karena berjalan dengan baik dengan kultifasinya saat ini. Dia tidak mengembangkan teknik seni bela diri untuk waktu yang lama. Dia jarang menggunakan teknik seni bela diri yang sebelumnya dia kembangkan karena tidak kuat. Namun, dia bisa menggunakan teknik seni bela diri yang baru saja dia peroleh untuk jangka waktu yang lama. Dia harus meluangkan waktu untuk mengolahnya karena itu tidak mudah untuk dikuasai. Setelah beberapa saat, Sumo menyimpan pedang dan slip giok itu. Ini bukanlah waktu yang tepat baginya untuk mengerjakan kultifasinya saat ini. Dia akan mengerjakannya setelah dia kembali ke Patsek. Dia akan segera dapat menerima bimbingan dari Master Rilem Dewa Kosong dan dia menganggapnya serius. Alam Dewa Kosong adalah alam tertinggi di antara bintang-bintang. Telah dikabarkan bahwa Master Rilem Dewa Kosong dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan bergerak di sekitar alam semesta. Mereka berumur panjang dan dianggap setengah dewa. Sumo belum pernah bertemu dengan Master Rilem Dewa Kosong sebelumnya dan dia ingin tahu tentang mereka. Segera, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia mulai bermeditasi dan memadatkan kekuatan gelapnya untuk membangun fondasinya. Waktu berlalu dengan cepat, tiga hari kemudian, seorang tetua berjubah coklat datang ke mansion untuk mencari Sumo. Tetua adalah orang yang sama yang bertanggung jawab atas sparing di pertemuan pertarungan. Sumo, ikuti aku ke suku dalam untuk menerima bimbingan dari tetua agung. Kata sesepuh berjubah coklat. Iya, Sumo berkata dan mengangguk. Bagus, ayo pergi. Penatua memanggil Sumo dan membawanya keluar dari mansion menuju suku batin Sunmun. Bab 1477, Penatua Agung Jin Yang Suku dalam Sunmun berada di area inti dan pintu masuknya berada di Sunmun City. Penatua berjubah coklat memimpin Sumo ke arah utara kota Sunmun. Elder? Grand Elder mana yang akan memberi saya bimbingan? Sumo bertanya saat mereka dalam perjalanan. Grand Elder Jin yang akan menjadi orangnya. Selain pemimpin klan kita, Penatua Agung Jin yang akan muncul di suku kita sesekali juga. Orang tua berjubah coklat menjawab. Apakah begitu? Berapa banyak Grand Elders dalam suku itu? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Suku Sunmun sangat kuat dan mereka pasti memiliki sejumlah Master Realm Dewa Kosong. Ada lebih dari sepuluh tetua agung dengan tablet jiwa spiritual. Namun, hanya tiga dari mereka yang tersisa di suku kami. Kata sesepuh sambil mendesah. Dia tidak menyembunyikan kebenaran dari Sumo karena itu adalah rahasia umum. Selain itu, mengingat bakat Sumo, dia bisa direkrut menjadi suku Sunmun di masa depan. Pergi dengan tiga. Sumo mengangguk setelah dia mendengar itu dan berkata, kebanyakan dari mereka pasti pergi berkeliling alam semesta. Petik 2. Saya tidak tahu tentang itu. Kami belum melihat beberapa dari mereka selama beberapa milenium tetapi karena tabel jiwa spiritual mereka masih utuh, itu berarti mereka masih hidup. Tetua itu menjawab. Saat Sumo mendengarnya, dia terkejut. Jika mereka tidak muncul dalam waktu yang lama, itu menunjukkan bahwa mereka menjalani kehidupan tanpa beban. Sumo, ini adalah kesempatan besar bagimu untuk dapat menerima bimbingan dari Grand Elder Jin Yang. Kata Penatua. Iya, Sumo mengangguk dan dia senang. Itu memang kesempatan besar baginya untuk menerima bimbingan satu kali dari Master Rilem Dewa Kosong dan King Suan beruntung menjadi murid salah satunya. Ini bisa dilihat dengan jelas dari tingkat kultifasi King Suan. Ketika dia meninggalkan dunia Cakrawala, dia memiliki tingkat kultifasi yang rendah. Namun, hanya dalam beberapa tahun, tingkat kultifasinya setara dengan Sumo. Kemajuannya luar biasa. Sumo dan yang lebih tua mengobrol dalam perjalanan. Melalui percakapan mereka, Sumo mengetahui bahwa Penatua itu adalah diaken dari suku batin Sun Moon dan namanya adalah Yin Meng. Segera, keduanya datang ke sebuah istana. Mereka memiliki pengamanan ketat di istana. Ada pintu spasial di istana yang mengarah ke dunia lain, di mana suku dalam Sun Moon berada. Setelah Sumo dan Yin Meng memasuki pintu spasial dan melewati terowongan luar angkasa, mereka tiba di dunia yang luas. Ada hamparan tanah yang tak terbatas, sungai yang bergolak, pegunungan yang mengjulang tinggi, dan hutan yang subur. Itu memiliki segalanya di dalamnya. Kispiritual sangat kaya. Sumo menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan kispiritual yang kaya bertiup di wajahnya dan merasa segar. Hohoho, kami memiliki beberapa ribu naga vena kelas atas di suku dalam kami dan itu menjelaskan mengapa kispiritual begitu kaya. Yin Meng berkata sambil tersenyum. Beberapa ribu dragons veins kelas atas. Ketika Sumo mendengar itu, dia terkejut dan bertanya, di akun Yin Meng, apakah kamu melebih-lebihkan? Bagaimana Anda bisa menemukan begitu banyak naga vena? Petik 2. Sumo takjub. Vena naga kelas atas harus menjadi vena naga yang dapat menghasilkan kristal spiritual dan kristal spiritual bisa menjadi kristal spiritual atas. Karena ada beberapa ribu naga vena di suku dalam, mereka pasti sangat kaya. Tidak ada yang aneh tentang itu. Tuhan kami menangkap pembuluh darah naga ini dari beberapa bintang. Selama Master Rilem Dewa Kosong memiliki keinginan untuk menangkap mereka, vena naga tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Diakon Yin Meng berkata sambil tersenyum. Saya melihat, Sumo telah tercerahkan. Memang, para Master Rilem Dewa Kosong tidak akan memiliki masalah dalam menangkap vena naga yang kuat. Ayo pergi, Grand Elder Jin yang tinggal di Gunung Jin Yang. Petik 2. Diakon Yin Meng memanggil Sumo dan dia terbang ke depan. Sumo kemudian dengan cepat mengikuti di belakangnya. Wilayah suku dalam Sun Moon sangat besar. Sepanjang jalan, Sumo melihat beberapa kota. Meskipun mereka memiliki populasi kecil dan kota-kotanya lebih kecil dari kota Sun Moon, aura agung memancar dari kota-kota. Itu berarti banyak kekuatan besar tetap tinggal di kota. Seluruh suku batin Sun Moon seperti sebuah negara, atau orang bisa menyebutnya benua. Sumo dan diakon Yin Meng terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah 2 jam, mereka sampai di gunung yang mengjulang tinggi. Gunung itu tingginya sekitar 100 ribu kaki dan ki spiritual berputar-putar di sekitarnya. Itu seperti gunung tempat tinggal para abadi. Hanya ada beberapa istana di puncak gunung. Sumo dan diakon Yin Meng terbang ke kaki gunung dan berjalan di jalan setapak gunung. Mereka melakukannya untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Grand Elder Jin Yang. Jika mereka terbang ke gunung, mereka akan memperlakukan penatua Jin Yang dengan jijik. Sumo, tetua agung Jin Yang memiliki kepribadian yang hangat. Anda tidak perlu gugu, kata diakon Yin Meng. Baiklah, Sumo mengangguk. Setelah beberapa saat, mereka berdua mendekati puncak gunung, di mana beberapa istana tersebar. Diakon Yin Meng kemudian membawa Sumo ke istana terbesar. Grand Elder Jin Yang, saya telah membawa seniman bela diri yang memperoleh posisi nomor satu. Diakon Yin Meng berkata dengan hormat saat dia menangkupkan tinjunya di gerbang istana yang ditutup. Keheningan di istana dan setelah beberapa saat, gerbang terbuka secara otomatis. Datanglah ke halaman belakang. Suara yang menawan berkata. Diakon Yin Meng mengangguk ketika dia mendengarnya dan memberi isyarat kepada Sumo. Dia kemudian membungkuk dan pergi. Ketika Sumo melihat bahwa Yin Meng telah pergi, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke istana. Istana itu luas dan ada lorong menuju bagian belakang istana yang dilalui Sumo. Ada halaman luas di belakang istana dengan kolam di dalamnya. Kolam itu tidak besar dan air di kolam itu berwarna hitam. Air itu dipenuhi dengan Yin Qi yang kaya, yang merupakan pemandangan langka. Jelas bahwa sebuah arai telah dipasang di halaman untuk mencegah Yin Qi di kolam agar tidak keluar dari halaman. Ketika Sumo mengangkat kepalanya, dia melihat sesosok yang duduk bersila di permukaan kolam. Sosok itu memakai atasan hitam ketat dan bertubuh sedang. Rambutnya panjang dan mencapai permukaan air. Karena orang itu membelakangi Sumo, Sumo tidak bisa melihat wajahnya. Dia juga tidak berani menggunakan indra spiritualnya untuk memeriksanya. Namun, orang itu memberi Sumo perasaan yang tak terduga. Dia seperti lautan yang dalam tetapi, pada saat yang sama, dia seperti orang biasa tanpa kultifasi apapun. Meskipun orang itu ada di depan Sumo, Sumo merasa seolah-olah dia jauh darinya. Salam, Penatua Agung. Sumo menangkupkan tinjunya ke Grand Elder Jin yang saat dia berdiri di kejauhan, menjauh darinya. Siapa namamu? Grand Elder Jin yang bertanya dengan lembut dan suaranya tanpa emosi. Namaku Sumo. Sumo menjawab. Penatua Agung Jin yang menganggup dan setelah beberapa saat, dia berkata, Anda dapat mengajukan tiga pertanyaan kepada saya tentang kultifasi dan saya akan memberi Anda jawabannya. Sumo terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung Jin yang. Dia tidak pernah berharap menerima bimbingan dengan cara seperti itu. Namun, pertanyaan apa yang harus dia tanyakan? Sumo menunduk dan mulai memikirkan masalah yang dia temui. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan, itu adalah masalah kecil dan dia tidak ingin menanyakannya dalam suasana seperti itu. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengajukan tiga pertanyaan yang berarti dia hanya memiliki tiga kesempatan. Bab 1478, Tiga Pertanyaan Sumo dengan cemas memikirkan pertanyaan yang harus dia tanyakan kepada Grand Elder Jin yang. Pertanyaan harus terkait dengan kultifasi atau Grand Elder Jin yang tidak akan menjawabnya. Setelah merenung sejenak, Sumo mengangkat kepalanya dan bertanya, Tetua Agung, adakah cara di dunia ini untuk membantu orang mati hidup kembali? Pertanyaan yang diajukan Sumo tampaknya tidak terkait dengan kultifasi. Ketika Penatua Agung Jin yang mendengar pertanyaan Sumo, dia tercengang. Rupanya, dia tidak menyangka Sumo akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, karena Sumo ingin menyanyiakan kesempatannya, dia akan membiarkannya melakukannya. Setelah merenung sejenak, Penatua Agung Jin yang menjawab, Ya, ada. Bagaimana itu bisa dilakukan? Sumo segera bertanya. Dia mengajukan pertanyaan ini karena dia ingin menyelamatkan Kian Sunyu. Saat itu, petapa hantu iblis api telah memberitahunya bahwa dia harus mencari gerbang reinkarnasi jika dia ingin menyelamatkan Kian Sunyu. Namun, Sumo tidak hanya mendengarkan satu orang. Bagaimanapun, Flaming Devil Ghost Saga tidak mahat tahu. Mungkin ada beberapa cara lain untuk menyelamatkan Kian Sunyu yang tidak dia ketahui. Bisakah saya menganggap ini pertanyaan kedua? Grand Elder Jin yang bertanya dengan datar. Eh, baiklah. Sumo berkata, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Saya akan menghitungnya sebagai satu pertanyaan sampai Anda mendapatkan jawaban yang memuaskan. Grand Elder Jin yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda harus membangun kembali jiwa spiritual jika Anda ingin menghidupkan kembali orang itu. Namun, jika jiwa spiritual telah tersebar terlalu lama, tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang itu. Petik 2 Hati Sumo mencelos saat mendengar itu. Jiwa spiritual Kian Sunyu telah tersebar selama lebih dari 10 tahun. Apakah masih mungkin untuk menghidupkannya kembali? Kian Sunyu saat ini hanya memiliki keyakinannya dan bahkan keyakinan itu akan segera bubar. Setelah terdiam cukup lama, Sumo menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak meminta Tetua Agung Jin yang untuk membantunya menyelamatkan Kian Sunyu karena dia tahu bahwa Tetua Agung Jin yang akan menolaknya. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana saya bisa menggabungkan kekuatan 5 elemen bersama-sama, Penatua Agung? Pertanyaan kedua yang diajukan Sumo sangat penting baginya. Dia tidak dapat menggabungkan kekuatan 5 elemen bersama. Kekuatan 5 elemen Ketika Grand Elder Jin yang mendengar pertanyaan itu, dia diam. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya dan, setelah beberapa lama, dia berkata, kayu adalah awal dari elemen dan air adalah akhirnya. Bumi ada di tengah, dan ini adalah tatanan alam. Kayu menghasilkan api, dan api menghasilkan bumi. Bumi menghasilkan logam, dan logam menghasilkan air. Terakhir, air menghasilkan kayu. Hubungan mereka seperti ayah dan anak laki-laki. Jika Anda ingin menggabungkan 5 elemen bersama, Anda harus memiliki peluang besar. Harus ada kehidupan, dan harus ada batasan. Jika tidak ada kehidupan, tidak ada kelahiran. Jika tidak ada batasan, maka akan ada kerusakan. Harus ada batasan dalam hidup dan, dalam batasan itu, harus ada kehidupan. Ini adalah siklusnya dan mereka terus-menerus kontras dan saling melengkapi. Petik 2 Kata Penatua Agung Jin Yang Kedengarannya rumit tetapi dia telah menunjukkan pentingnya menggabungkan 5 elemen bersama. Meskipun itu adalah teori, dia telah menunjukkan sumbernya. Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung Jin Yang, dia tampak bingung. Di satu sisi, dia tampaknya telah memahami konsep tersebut tetapi, di sisi lain, dia tampaknya tidak dapat memahaminya. Anda memiliki satu pertanyaan tersisa. Grand Elder Jin Yang berkata, Mengapa harus ada batasan dalam hidup dan, dalam batasan, harus ada kehidupan? Sumo bertanya. Pertanyaan ketiganya terkait dengan pertanyaan kedua. Itu artinya mereka membatasi satu sama lain untuk bertahan hidup dan mencapai keseimbangan. Kata Penatua Agung Jin Yang, dia hanya berbicara dari pengetahuannya tetapi dia tidak tahu apakah itu layak. Bagaimanapun, dia tidak mengembangkan 5 elemen. Saya mengerti. Sumo mengangguk. Dia sedikit tercerahkan, meskipun masih banyak area yang masih belum dia pahami dan dia tidak punya ide konkret bagaimana mempelajarinya. Baiklah, Anda boleh pergi sekarang. Kata Penatua Agung Jin Yang. Sumo menghela nafas saat mendengarnya. Dia hanya bisa mengajukan tiga pertanyaan dalam panduan satu kali ini. Meskipun dia mendapat manfaat darinya, itu jauh dari yang dia harapkan. Namun, karena Tetua Agung Jin yang telah memintanya untuk pergi, dia tidak dapat tinggal dan mengajukan pertanyaan lagi. Kalau begitu aku akan pergi. Sumo menangkupkan tinjunya dan membungkuk, meninggalkan halaman belakang. Setelah Sumo pergi, halaman menjadi sunyi. Grand Elder Jin yang seperti patung batu saat dia duduk di permukaan kolam. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar dan seorang wanita berbaju biru berjalan ke halaman belakang. Itu adalah Yun Yu Yu. Salam, guru. Kata Yun Yu Yu sambil membungkuk kepada Grand Elder Jin Yang. Kamu, kamu, kamu di sini. Grand Elder Jin Yang berkata. Dia kemudian berbalik perlahan dan menunjukkan penampilan mudanya. Grand Elder Jin Yang tampak seolah-olah dia berusia kurang dari 30 tahun. Dia tampan dan jantan. Namun, itu hanya penampilannya dan itu tidak mewakili usianya yang sebenarnya. Dia mirip dengan Sumo. Meski usianya sudah lebih dari 30 tahun, ia masih terlihat seperti berusia 19 tahun. Apalagi, mengingat tingkat kultivasinya, bahkan jika dia berusia 100 tahun, dia masih akan terlihat sama. Tuan, bagaimana Sumo bisa begitu kuat? Yun Yu Yu bertanya. Itulah tujuannya untuk mengunjungi Grand Elder Jin Yang karena dia ingin tahu tentang Sumo. Orang ini luar biasa. Dia telah mengembangkan kekuatan lima elemen dan dia bahkan ingin menggabungkan mereka bersama. Grand Elder Jin Yang berkata. Dia terkejut dengan jalur kultivasi yang dipilih Sumo. Meskipun jalur kultivasi sangat kuat, ada banyak rintangan. Itu adalah jalan yang sulit untuk diambil. Apakah kekuatan lima elemen begitu kuat? Yun Yu Yu kaget saat mendengarnya. Memang itu, selain itu, dia pasti telah mencapai tingkat tertentu yang menjelaskan mengapa dia mampu mengalahkan para jenius berbakat yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Petik 2 Saya melihat, Yun Yu Yu mengangguk. Tidak heran Sumo sangat kuat. Dia telah mengambil jalur kultivasi khusus. Yu Yu, Anda harus fokus pada peningkatan tingkat kultivasi Anda sendiri dan tidak mengkhawatirkan orang lain. Grand Elder Jin Yang berkata dan tersenyum hangat. Tuan, saya sedang bekerja keras untuk itu, kata Yun Yu Yu sambil mengangguk patuh. Ho ho ho, senang sekali Anda bekerja keras untuk itu. Aku akan membantumu menjadi seorang sage sebelum kamu berusia 100 tahun. Grand Elder Jin Yang berkata dengan santai, seolah-olah itu adalah tugas yang mudah untuk menjadi seorang sage. Terima kasih Tuan. Yun Yu Yu membungkuk pada Grand Elder Jin Yang. Dia menghormati gurunya karena guru telah memberinya banyak bimbingan dan sumber daya yang berharga. Baiklah, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Grand Elder Jin Yang berkata. Tuan, jangan khawatir. Kamu, kamu tidak akan mengecewakanmu. Kata Yun Yu Yu, tampak bertekad. Grand Elder Jin Yang mengangguk. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Kalau begitu aku akan pergi, Tuan. Yun Yu Yu membungkuk hormat kepada Grand Elder Jin Yang lagi dan pergi. Grand Elder Jin Yang memperhatikan Yun Yu Yu saat dia pergi dan cahaya misterius bersinar di matanya. Bab 1479, Pro Murid. Setelah Sumo meninggalkan istana, dia berjalan menuruni Gunung Jin Yang. Diakon Yin Meng sedang menunggunya di kaki gunung. Apakah kamu sudah selesai dengan itu? Ketika diakon Yin Meng melihat Sumo turun dari gunung, dia terkejut. Sumo telah menghabiskan total sekitar 15 menit dan dia selesai dengan sesinya dengan Grand Elder Jin Yang. Panduan satu kali libur berakhir dalam waktu sesingkat itu. Diakon Yin Meng, Sumo mendatangi Yin Meng dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Sumo, aku akan mengirimmu pergi. Diakon Yin Meng berkata sambil menganggupkan kepalanya. Ketika Sumo mendengar itu, dia merenung sejenak dan bertanya, Diakon Yin Meng, dapatkah saya berjalan di sekitar suku dalam? Sumo ingin mencari King Suan Dan, karena dia berada di suku dalam, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencarinya. Tidak, kamu harus pergi. Diakon Yin Meng berkata sambil menggelengkan kepalanya. Karena Sumo bukan anggota suku dalam, dia tidak bisa berjalan tanpa izin dari para tetua. Baiklah, Sumo berkata, tanpa daya, tidak diizinkan untuk tetap tinggal. Diakon Yin Meng kemudian membawa Sumo kembali ke jalan yang sama yang telah mereka ambil sebelumnya dan segera, mereka keluar dari suku dalam dan tiba di suku Sun Moon. Setelah mereka kembali ke suku Sun Moon, Sumo segera mengucapkan selamat tinggal kepada Diakon Yin Meng dan meninggalkan suku Sun Moon. Ketika Sumo berada di luar gunung langit bulan, dia berdiri di langit dan menoleh untuk melihat suku Sun Moon dan menghela nafas. Dia berhasil melihat King Suan tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dalam perjalanan ini. Namun, Sumo bertekad untuk kembali ke suku Sun Moon lagi karena dia yakin akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Setelah beberapa saat, Sumo terbang melintasi langit dan menuju ke arah Patsek. Beberapa hari kemudian, Sumo telah mencapai pintu masuk gunung Wendau. Setelah dia kembali ke Patsek, ada keributan di Sekte. Dia menakjubkan. Dia telah mengalahkan semua jenius berbakat dari enam kekuatan dan berada di pusat perhatian di Sun Moon Tri B. Petik 2. Betul sekali. Dia telah membawa kemuliaan bagi Sekte Jalan kita. Petik 2. Orang ini terlihat biasa tapi dia sangat kuat. Ketika Sumo berjalan di jalan setapak gunung, para murid yang melihatnya di sepanjang jalan mulai membicarakannya dengan keras. Setelah para murid yang berpartisipasi dalam pertarungan bertemu kembali ke Sekte Jalan, mereka telah membicarakan tentang Sumo dan dengan demikian Sumo menjadi terkenal di Sekte Jalan selama periode waktu itu. Semua orang tahu tentang Sumo. Dia telah memperoleh posisi nomor satu dalam pertarungan bertemu dan mengalahkan semua jenius berbakat dari enam kekuatan. Penampilannya telah menciptakan kehebohan di Patsek. Semua orang terkejut bahwa level kultivasi Sumo hanya di rang 8 Martial Emperor Realm. Sumo mengabaikan komentar para murid dan berjalan kembali ke halaman rumahnya. Dia duduk di halaman dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Dia saat ini tidak punya uang. Dia telah menggunakan semua kristal spiritualnya dan bahkan senjata dan rampasan yang telah dia gunakan di pagoda. Dia harus mencari sumber daya jika dia ingin maju ke peringkat 9 Martial Emperor Realm. Calon petapa Zengu telah memberitahunya bahwa setelah dia kembali ke Patsek, dia akan menerima beberapa hadiah dari Sekte dan Sumo bertanya-tanya apa yang akan dia dapatkan. Ketika Sumo tenggelam dalam pikirannya, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah penatua Feng Guang. Sumo membuka gerbang dan Feng Guang segera mulai mengoceh. Sumo, kamu akhirnya kembali. Para Eselon yang lebih tinggi secara khusus mengadakan pertemuan untuk membahas hadiah untuk Anda. Mereka telah memutuskan apa yang akan diberikan kepada Anda dan saya di sini untuk membawa Anda menerima hadiah Anda. Feng Guang tampak bersemangat seolah-olah dialah yang akan menerima hadiah. Oh, apa imbalan yang akan saya terima? Sumo bertanya sambil tersenyum. Dia sekarang kekurangan sumber daya dan akan sangat bagus jika dia dapat memiliki lebih banyak sebagai hadiahnya. Hei hei, kamu akan segera tahu. Biarkan saya membawa Anda ke penatua, Zengu. Feng Guang tersenyum dan menolak memberi tahu Sumo. Ayo pergi, kata Sumo. Dia tidak sabar untuk melihat hadiah apa yang telah disiapkan oleh Patsek untuknya. Feng Guang kemudian membawa Sumo ke kediaman Sage Tu Bi Zengu. Calon petapa Zengu tinggal di puncak gunung Wendao dan istananya menempati area yang luas. Beberapa herbal spiritual ditanam di sekitar istana dan membentuk halaman yang indah. Sebagai calon petapa, posisi penatua Zengu di sekte jalan adalah yang kedua dari enam tetua suci inti dan dengan demikian istananya menempati area yang luas di gunung. Ketika Feng Guang dan Sumo datang ke istananya, calon petapa Zengu sedang duduk di halaman, bermeditasi. Jamu spiritual memancarkan ki spiritual yang kuat dan ki spiritual berkumpul di sekitar calon petapa Zengu. Sumo kaget saat melihatnya. Sisa orang menelan herbal spiritual untuk meningkatkan kekuatan mereka tetapi calon petapa Zengu hanya menyerap ki spiritual dari herbal spiritual. Sumo, kamu akhirnya kembali. Saat Sumo mencapai halaman, calon petapa Zengu membuka matanya dan senyum mereka di wajahnya. Salam, penatua Zengu. Sumo menangkupkan tinjunya pada calon petapa Zengu dan Feng Guang membungkuk padanya. Ayo, masuk dan duduklah. Calon petapa Zengu melambaikan tangannya pada Sumo dan ketika dia melambaikan lengan bajunya, dua futon muncul di depannya. Sumo dan Feng Guang lalu berjalan ke halaman dan duduk di futons. Sumo, kamu telah membawa kemuliaan bagi patsek dalam pertarungan-pertarungan ini. Anda telah berkontribusi banyak untuk sekte, kata Zengu yang bijak sambil tersenyum. Penatua Zengu, Anda terlalu baik dengan kata-kata Anda. Sebagai seorang murid, adalah tanggung jawab saya untuk berkontribusi di patsek. Sumo menjawab, Bagus. Saya senang Anda memiliki sikap yang baik. Petik 2. Calon petapa Zengu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, kami telah memutuskan hadiah untuk Anda dan kami berharap Anda akan senang dengan mereka. Penatua Zengu, bolehkah saya tahu apa yang akan saya dapatkan? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Hadiah pertama adalah kristal spiritual. Kami akan memberi Anda seribu kristal spiritual tengah. Kata Zengu yang bijak sambil tersenyum. Seribu kristal spiritual tengah. Sumo kaget saat mendengar itu. Dia sangat gembira mengetahui bahwa dia akan menerima kristal spiritual tengah karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Nilai kristal spiritual tengah lebih tinggi daripada kristal spiritual bawah. Satu bagian dari kristal spiritual tengah sebanding dengan seribu kristal spiritual bawah sehingga seribu kristal spiritual tengah akan setara dengan satu juta kristal spiritual bawah. Hadiah ini menarik. Untuk hadiah kedua Anda, kami telah memutuskan untuk membiarkan Anda menjadi promurid. Kata Zengu yang bijak. Mata Sumo berbinar saat mendengar itu. Ini benar-benar sebuah kabar baik. Petik 2. Meskipun dia tidak tertarik dengan posisi promurid, dia bisa bergerak di sekitar Sun Mun Tribe sebagai promurid. Dia berharap dapat melakukannya dan posisinya telah membantunya memenuhi tujuannya. Sebagai murid di Martial Honored Realm, seseorang bahkan mungkin tidak mendapatkan posisi promurid di Patsek. Ada batasan jumlah promurid dan usia adalah batasan lain. Ada banyak murid di Patsek yang berada di Martial Honored Realm tetapi hanya 48 murid yang bisa menjadi promurid. Meskipun Sumo hanya berada di rang 8 Martial Emperor Realm, pengecualian telah dibuat baginya untuk menjadi promurid. Setelah dia menjadi promurid, dia tidak akan kesulitan masuk ke suku Sun Mun. Untuk murid biasa, mereka harus ditemani oleh eselon sekte yang lebih tinggi jika mereka ingin pergi ke suku Sun Mun. Jika tidak ada eselon yang lebih tinggi yang membawa mereka masuk, mereka tidak diizinkan masuk. Jika bukan karena pertarungan bertemu, murid biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke suku Sun Mun. Karena Sumo telah menjadi murid pro Patsek, dia bisa bergerak di sekitar suku Sun Mun kapan saja dia mau. Sumo sangat gembira. Meskipun dia hanya bisa bergerak di sekitar suku luar suku Sun Mun, itu akan sangat membantunya dalam rencananya. Bab 1480, Pembuluh Darah Naga Tingkat Rendah Terima kasih, Penatua Zengu dan Sekte atas hadiahnya. Sumo menangkupkan tinjunya ke Sagitubi Zengu dan berkata dengan tatapan tulus. Hohoho, kamu pantas mendapatkan hadiah karena kamu telah membawa kemuliaan bagi Patsek. Calon orang bijak, Zengu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, berkata, untuk hadiah ketiga Anda, Anda dapat mengajukan permintaan Anda dan meminta kami untuk apapun yang Anda inginkan. Saya bisa meminta apapun yang saya inginkan. Sumo kaget saat mendengar bahwa dia bisa meminta apapun yang dia inginkan. Iya, selama Anda tidak meminta langit, Sekte kami akan memenuhi keinginan Anda. Calon petapa Zengu mengangguk dan tersenyum lebar. Mata Sumo berbinar, imbalannya semakin menarik. Karena dia bisa meminta apapun yang dia inginkan, dia tidak akan berdiri di atas upacara. Sumo terdiam dan dia mulai memikirkan hadiah yang akan dia minta. Calon petapa Zengu dan Fengguang memandangnya dan menunggunya mengajukan permintaannya. Sumo memikirkan semuanya dengan cepat. Dia memiliki keterampilan kultivasi, seni bela diri, senjata yang cukup dan satu-satunya hal yang dia kekurangan adalah sumber daya. Meskipun Patsek telah menghadiahinya dengan seribu kristal spiritual tengah, yang merupakan jumlah yang besar, itu tidak akan cukup baginya. Yang paling dia butuhkan adalah lebih banyak kristal spiritual. Namun, Sumo tidak ingin meminta kristal spiritual. Dia ingin meminta sumber daya yang lebih baik. Penatua Zengu, saya ingin memiliki vena naga kelas atas. Kata Sumo. Apa? Calon petapa Zengu melebarkan matanya saat mendengar apa yang dikatakan Sumo. Dia menatap langsung ke mata Sumo dan bertanya, bisakah kamu mengatakan itu lagi? Ketika Penatua Fengguang mendengar permintaan Sumo, dia sangat terkejut sampai hampir mengeluarkan seteguk darah. Vena naga. Vena naga kelas atas. The Dragon's Vein adalah barang yang tak ternilai harganya. Vena naga kelas menengah dan vena naga kelas rendah sudah sangat mahal, dan Sumo telah meminta vena naga kelas atas. Ku bilang, aku ingin memiliki vena naga kelas atas. Sumo tampak malu. Dia tahu bahwa dia meminta terlalu banyak tetapi dia tidak peduli. Jika calon petapa Zengu menolak untuk mengabulkan permintaannya, dia kemudian akan meminta nilai yang lebih rendah. Dia telah meminta kelas atas pada awalnya sehingga dia bisa tawar-menawar dengan calon sage Zengu. Ketika calon petapa Zengu mendengar apa yang dikatakan Sumo, wajahnya berkedut dan dia terkejut dengan permintaan Sumo. Setelah terdiam beberapa saat, calon petapa Zengu berkata, Sumo, ada tingkatan yang berbeda dari Dragon's Vein. Ada yang kelas inferior, kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas. Vena naga tingkat rendah adalah vena naga yang dapat menghasilkan batu spiritual. Vena naga kelas rendah menghasilkan kristal spiritual rendah dan vena naga kelas menengah menghasilkan kristal spiritual menengah. Vena naga kelas atas secara alami menghasilkan kristal spiritual kualitas terbaik. Petik 2 Ah! Sumo terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh calon petapa Zengu. Dia tersenyum pahit dalam dirinya saat dia menyadari bahwa dia meminta langit. Vena naga kelas atas mampu menghasilkan kristal spiritual atas dan itu tak ternilai harganya. Bahkan jika Patsek memilikinya, mereka tidak mungkin memberikannya kepada Sumo. Erem, Penatua Zengu, saya mengacu pada pembuluh darah naga tingkat rendah ketika saya menyebutkan pembuluh darah naga tingkat atas. Sumo segera menjelaskan. Oh, Anda ingin memiliki vena naga kelas rendah. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Aku akan memberi tahu pemimpin sekte kita tentang itu. Calon petapa Zengu menyadari bahwa Sumo hanya ingin memiliki pembuluh darah naga tingkat rendah. Permintaan ini masuk akal dan dia bisa mengajukan permintaan untuknya. Terima kasih, Penatua Zengu. Sumo menangkupkan tinjunya pada calon petapa Zengu dan dia sangat gembira. Dia akan kaya jika dia bisa mendapatkan vena naga kelas rendah. Vena naga kelas rendah dapat terus menghasilkan kristal spiritual rendah untuk Sumo. Akan ada beberapa ratus juta kristal spiritual bawah dari vena naga dan Sumo akan menelan sejumlah besar ki spiritual. Zengu yang bijak mengangguk. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sumo. Ini adalah seribu kristal spiritual tengah dan tek identifikasi pro murid. Adapun vena naga mu, aku harus meminta sekte untuk itu dan ini akan memakan waktu. Kata Zengu yang bijak. Baiklah, Sumo mengangguk dan dengan hati-hati mengambil cincin penyimpanan itu. Setelah mengobrol dengan calon petapa Zengu sebentar, Sumo pergi dengan Feng Guang. Hahaha, Sumo, kamu kaya sekarang. Feng Guang berkata dan tertawa terbahak-bahak saat mereka berjalan di jalur pegunungan. Iya, hadiah dari sekte lebih baik daripada yang saya terima dari suku Sun Moon. Sumo sangat senang. Dia berharap untuk lebih banyak pertemuan fight. Sekarang setelah Anda menjadi seorang pro murid, posisi Anda telah terangkat. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Kata Feng Guang dan dia sangat iri. Hohoho, tidak peduli seberapa tinggi posisiku, aku tetaplah seorang murid. Saya tidak seberapa dibandingkan dengan pena tua Feng. Sumo berkata dan tersenyum. Sumo, aku telah banyak membantumu. Anda harus mengucapkan kata-kata yang baik untuk saya di depan tetua suci Zensian. Hanya satu kata dari tetua suci Zensian yang dapat mengubah takdir saya. Feng Guang berkata dan dia tampak penuh harapan. Ini, pasti, jika ada kesempatan, saya pasti akan membantu Anda. Sumo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak keberatan memberikan kata-kata yang baik untuk Feng Guang tetapi terserah saudara senior Zensian untuk memutuskan apakah dia bersedia membantu Feng Guang. Hahaha, bagus sekali. Feng Guang sangat gembira. Dia kemudian berkata, Ayo, biarkan aku membawamu ke tempat tinggal barumu di mana para pro murid tinggal. Petik 2 Baiklah, Sumo mengangguk. Mereka berdua mempercepat kecepatan mereka dan menuju ke arah di mana para pro murid tinggal. Gunung Wendau sangat besar. Tempat di mana para pro murid tinggal berada di sisi lain gunung dan itu sekitar setengah jalan ke atas gunung. Lingkungannya bagus dan, dari jauh, Sumo bisa melihat beberapa istana yang indah di gunung. Ada sekitar 49 istana dan letaknya berjauhan satu sama lain. Setiap istana memiliki luasnya sendiri-sendiri. Secara keseluruhan, ada 48 pro murid. Dengan tambahan Sumo saat ini, total ada 49 dari mereka. Segera, Feng Guang membawa Sumo ke istana baru. Seluruh istana terbuat dari kayu dan permata khusus. Saat cahaya berkilauan, istana tampak indah. Istana ini telah dibangun khusus untukmu baru-baru ini. Aku berusaha keras. Feng Guang berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Terima kasih, Penatua Feng. Sumo berkata sambil tersenyum. Ayolah, mengingat hubungan kita, setidaknya itulah yang bisa saya lakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Feng Guang berkata dengan santai dan melambaikan tangannya. Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Feng Guang, dia menyentuh hidungnya. Hubungan kita, hubungan macam apa yang kita miliki. Sumo tidak bisa berkata-kata. Namun, Feng Guang memang banyak membantunya. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan membalas budi. Sumo lalu masuk ke istana. Istana itu luas dan sejumlah besar permata dipasang di langit-langit, membuatnya terlihat megah. Ada banyak ruangan di istana dan sebuah susunan telah diatur untuk setiap ruangan untuk mengisolasinya dari yang lain. Itu adalah tempat yang bagus untuk tinggal. Elder Feng, saya ingin memulai meditasi saya. Tolong bantu dirimu sendiri. Petik 2. Setelah Sumo berjalan mengitari istana dan melihatnya sekilas, dia dengan bijaksana meminta Feng Guang pergi. Hohoho, silakan. Saya harus bergerak dulu karena ada hal-hal yang harus saya tangani. Feng Guang berkata sambil tersenyum. Setelah Feng Guang pergi, Sumo menutup gerbang dan masuk ke ruang kultivasi. Dia memiliki seribu kristal spiritual tengah dan tingkat budidayanya telah stagnan selama beberapa waktu. Sudah waktunya baginya untuk menerobos ke alam kaisar bela diri peringkat 9. Bab 1481, alam kaisar bela diri peringkat 9. Di ruang budidaya, Sumo mengaktifkan Arai. Dia takut ketika dia mendapat terobosan, kekuatan akan keluar dari istana. Dia duduk bersila dan melambaikan tangannya dan 500 kristal spiritual tengah muncul di hadapannya. Kristal spiritual tengah berwarna putih dan ki spiritual mereka lebih kuat dari kristal spiritual bawah. 500 kristal spiritual tengah setara dengan 500 ribu kristal spiritual bawah. Menelan, Sumo berteriak dan melepaskan jiwa pertarungannya yang melahap. Dalam sekejap, 500 kristal spiritual tengah hilang, ditelan oleh jiwa pertarungan melahap. Mayastik spiritual ki kemudian melonjak gila-gilaan di tubuh Sumo. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan aura yang mengesankan di tubuhnya melonjak seperti suar. Dia mulai melakukan terobosan ke alam kaisar bela diri peringkat 9. Sumo memiliki banyak pengalaman dalam menerobos belenggu alam. Dia memfokuskan pikirannya dan menyingkirkan pikiran lain. Ki spiritual yang kuat terus melonjak dan menyebabkan tubuh Sumo bergetar tanpa henti. Waktu berlalu dengan cepat dan setelah lebih dari 10 jam, aura di tubuh Sumo melonjak tinggi seperti gunung berapi yang meletus. Setelah beberapa saat, auranya perlahan turun saat mulai tenang. Sumo membuka matanya, setelah menunggu beberapa saat, menghirup udara kotor. Dia telah berhasil maju ke alam kaisar bela diri peringkat 9 dan dia dekat dengan tahap tengah alam kaisar bela diri peringkat 9. Saya akan terus mendorong ke puncak peringkat 9 Marsial Emperor Realm. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan 500 kristal spiritual tengah lainnya dan mulai melahapnya. Setelah Sumo melahap 500 kristal spiritual tengah, tingkat kultivasinya tidak mencapai puncak dari peringkat 9 Marsial Emperor Realm dan dia hanya berhasil mencapai tahap akhir yang dekat dengan puncak. Dia mendesah. Kristal spiritual tidak cukup untuknya dan dia tidak punya uang lagi. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa kristal spiritual. Sumo bergumam. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan kristal spiritual dan sumber daya lainnya dan metode pertama yang muncul di pikirannya adalah membunuh seniman bela diri lain untuk mendapatkan harta mereka. Dia memiliki pengalaman mengambil harta dari seniman bela diri lain setelah membunuh mereka dan itu adalah jumlah yang lumayan. Itu adalah metode terbaik untuk mendapatkan kristal spiritual. Saya harus memikirkan beberapa cara lain. Sumo menghela nafas. Dia telah membunuh terlalu banyak orang dan dia merasa bahwa dia harus menggunakan metode yang tepat untuk mendapatkan kristal spiritualnya. Selain itu, membunuh orang yang tidak bersalah itu salah. Setelah beberapa saat, Sumo meninggalkan istananya karena dia memutuskan untuk pergi ke Sekte Hall untuk mencari tugas yang menjanjikan imbalan tinggi. Adapun Dragon's Vein, dia tidak terburu-buru untuk menerimanya. Bahkan jika dia memilikinya pada saat itu, dia tidak akan berani melahapnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa melahap Vena Naga kelas rendah dan, bahkan jika dia bisa melakukannya, dia mungkin meledak karena tubuhnya mungkin tidak bisa menerimanya. Segera, Sumo datang ke Sekte Hall. Seperti biasa, Aula Sekte ramai dengan orang-orang. Sumo ada di sini. Sumo sekarang adalah pro-murid. Aku sangat iri padanya. Petik 2 Dia telah diberi pengecualian untuk menjadi pro-murid ke-49. Dia sangat kuat. Petik 2 Saya pikir dia telah maju ke peringkat 9 Martial Emperor Realm. Ketika Sumo masuk ke Sekte Hall, para murid yang melihatnya mulai membicarakannya di antara mereka sendiri. Ketika Sumo melihatnya, dia menyentuh hidungnya. Dia menjadi terkenal di pat sek. Elder, apakah ada tugas yang cocok untuk saya? Sumo masuk ke Sekte Hall dan bertanya pada tetua dengan jenggot. Sumo, kamu sekarang pro-murid jadi kamu tidak lagi di bawah Sekte Hall. Pergi ke Sekte Batin. Akan ada tugas yang cocok untukmu di sana. Kata Elder pendek dengan jenggot. Terima kasih. Sumo menangkupkan tinjunya pada tetua dan setelah menanyakan arah Sekte Batin, dia meninggalkan Sekte Hall. Semua orang menyaksikan Sumo berjalan keluar dari Sekte Hall dan mereka memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Mereka sudah banyak mendengar tentang Sumo. Mereka telah mendengar bahwa Sumo bergabung dengan Sekte kurang dari 2 bulan dan dia berhubungan baik dengan Penatua Fengguang. Beberapa dari mereka berkomentar bahwa Sumo berhubungan dengan tetua Suci Zensian. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Sumo telah memberikan kontribusi besar kepada Sekte. Untuk alasan itu, Sekte telah membuat pengecualian dan mengizinkannya menjadi pro-murid ke-49. Prestasi Sumo luar biasa dan itu membuatnya misterius. Banyak orang ingin tahu tentang dia dan murid perempuan dipenuhi dengan kekaguman padanya. Setelah Sumo meninggalkan Aula Sekte, dia segera berada di Aula Sekte Dalam. Aula Sekte Dalam adalah istana yang megah dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Itu terletak di sisi lain gunung dan tidak ada lebih dari 10 murid di Aula pada saat itu. Aula Sekte Dalam bertanggung jawab atas para murid yang setidaknya berada di alam kehormatan bela diri. Secara total, hanya ada beberapa ratus murid di Pat Sekte yang berada di Marsial Emperor Realm, termasuk pro-murid. Elder, apakah ada tugas yang harus saya lakukan? Setelah Sumo masuk ke Aula Sekte Dalam, dia bertanya kepada seorang Elder Parubaya yang menjaga Aula. Penatua Parubaya berusia lebih dari 40 tahun dan dia memiliki wajah persegi dengan tampilan yang tegas. Apakah kamu, Sumo? Penatua Parubaya bertanya kepada Sumo dengan takjub saat dia mengukur Sumo. Meskipun dia tidak mengenal Sumo, dia mengenalinya dari deskripsi yang dia dengar dari orang-orang. Ya, benar, Sumo mengangguk. Ada lebih dari 10 murid Marsial Honorate Realm di Aula dan ketika mereka mendengar percakapan antara Sumo dan Elder, mereka menatap tajam ke arah Sumo. Cahaya berkilauan di mata para murid itu saat mereka mengukur Sumo dan mereka sepertinya sedang berpikir keras. Hanya ada 48 pro-murid di Patsek dan jika ada yang ingin menjadi pro-murid, mereka harus mengalahkan salah satu pro-murid untuk menggantikannya. Karena alasan itu, para pro-murid di Patsek telah berubah. Meskipun demikian, tidak banyak pergerakan karena para pro-murid sangat kuat. Hanya beberapa murid yang memiliki kemampuan untuk menantang para pro-murid. Namun, penambahan murid pro yang tingkat kultifasinya hanya di alam Kaisar Beladiri telah membawa kegembiraan bagi banyak murid. Karena Sumo adalah murid pro, jika mereka bisa mengalahkannya, mereka bisa mengambil aliposisinya dan menjadi murid pro. Meskipun Sumo memiliki bakat hebat dan dia kuat, itu hanya berlaku untuk alam Kaisar Beladiri. Para murid di Marsial Honorate Realm merasa bahwa dia tidak sekuat mereka. Banyak murid tersenyum ketika mereka melihat Sumo. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk menantangnya. Bagaimanapun, akan lebih baik bagi mereka untuk menunggu dan mengamatinya sebelum mereka beraksi. Sumo, ada banyak tugas di sini tapi itu sulit untuk ditangani. Kamu bisa melihatnya dulu. Penatua Parubaya tersenyum dan menunjuk ke dinding di satu sisi aula. Banyak perkamen telah ditempel di dinding dan teks tertulis di atasnya. Beberapa murid berdiri di depan tembok dan, tampaknya, mereka sedang melihat tugas. Baiklah, Sumo menganggup dan berjalan ke dinding dan mulai melihat tugas. Ada sekitar 60 lembar perkamen yang ditempel di dinding dan setiap bagian berisi tugas. Tugas-tugas tersebut telah dipisahkan menurut tingkat kesulitannya dan ada empat tingkatan. Mereka adalah tingkat besi, tingkat perunggu, tingkat perak, dan tingkat emas. Jika tugas itu lebih sulit untuk diselesaikan, hadiahnya secara alami akan lebih tinggi karena akan melibatkan lebih banyak risiko. Bab 1482, Anda tidak berkualifikasi. Sumo memindai melalui tugas dan melihat bahwa sebagian besar hadiah adalah kristal spiritual, kebanyakan kristal spiritual tengah. Semua hadiahnya menarik. Hadiah untuk tugas yang berada di bawah level besi berkisar antara 100 hingga 200 kristal spiritual tengah, hadiah untuk level perunggu berkisar dari 300 hingga 500 kristal spiritual tengah, hadiah untuk level silver adalah antara 700 hingga 800 kristal spiritual tengah, dan hadiah untuk level emas setidaknya 1000 kristal spiritual tengah. Tingkat tugas yang berbeda diberikan menurut kemampuan. Murid-murid yang ingin melakukan tugas-tugas tingkat besi harus memiliki tingkat kultifasi Rilem Marsial Honored Rank 1. Untuk tugas di bawah level bronze, seseorang harus berada di Rank 2 Marsial Honored Rilem. Tingkat kultifasi dari rilem kehormatan beladiri peringkat 3 diperlukan untuk tugas tingkat perak, dan minimum alam kaisar beladiri peringkat 4 diperlukan untuk tugas tingkat emas. Imbalannya cukup menarik. Mata Sumo berbinar saat dia melihat hadiahnya. Dia telah membuat keputusan yang tepat untuk mendapatkan kristal spiritualnya dengan mengambil tugas. Setelah melihat sekeliling sebentar, Sumo mengevaluasi dirinya sendiri. Ketika dia berada di rilem kaisar beladiri peringkat 8, dia dapat dengan mudah mengalahkan seniman beladiri rilem kehormatan peringkat 1. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Marsial Emperor Rilem dan Marsial Honored Rilem, mengingat kekuatan Sumo saat ini, dia tidak akan kesulitan mengalahkan seniman beladiri Marsial Honored Rilem peringkat 2. Namun, setiap orang berbeda. Dua seniman beladiri dapat memiliki tingkat kultifasi yang sama tetapi kekuatan mereka mungkin sangat berbeda. Setelah mengevaluasi kekuatannya sendiri, Sumo memutuskan untuk mengambil tugas yang berada di level perunggu. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak akan memiliki masalah dalam menyelesaikan tugas level perunggu. Setelah mengambil keputusan, Sumo mulai melihat berbagai tugas yang ditempelkan di dinding untuk level perunggu. Dengan sangat cepat, dia memutuskan suatu tugas. Tidak ada hadiah yang dinyatakan untuk tugas itu tetapi seseorang dapat membawa rampasan untuk ditukar dengan hadiah dan itu segera menarik perhatian Sumo. Tugas itu tidak terletak di Sun Moon Star tetapi Star Chang Yuan. Menurut detail yang tertera di Perkamen, satu area di Star Chang Yuan dihuni oleh setan dan mereka menciptakan masalah di sekitarnya. Semua bagian tubuh iblis sangat berharga dan mereka dapat digunakan untuk memperbaiki senjata terhormat. Setelah seniman bela diri membunuh iblis, dia akan membawa iblis ke sekte untuk ditukar dengan sejumlah besar kristal spiritual. Namun, tugas itu tidak eksklusif untuk satu orang dan terbuka untuk semua. Siapapun bisa membawa iblis yang mereka bunuh ke sekte untuk menukarnya dengan hadiah. Sumo menganggup dan memperhatikan Star Chang Yuan dan lokasi area yang dihuni iblis. Dia kemudian berbalik untuk berjalan keluar karena dia ingin melihat sekeliling. Dia telah memutuskan untuk menuju suku Sun Moon untuk mencari kesempatan untuk bertemu King Suan setelah dia mendapatkan beberapa kristal spiritual. Sumo. Seseorang tiba-tiba berteriak tepat ketika Sumo hendak keluar. Ketika Sumo mendengar namanya dipanggil, dia berhenti bergerak dan menoleh. Seorang pemuda dengan kemeja ungu sedang menatapnya di aula sekte dalam. Pemuda itu bertubuh besar dan penampilannya yang teguh membuatnya tampak bangga. Iya, Sumo bertanya, tampak bingung. Saya ingin menantang Anda, kata pemuda itu. Saat dia membuat pernyataan itu, murid-murid lainnya di aula sekte dalam terkejut. Pemuda tidak bisa menahan keinginannya lebih lama lagi. Faktanya, semua murid ingin menantang Sumo tetapi mereka menahan diri. Mereka tahu bahwa jika mereka berhasil mengalahkan Sumo, mereka akan langsung ditantang oleh murid-murid lainnya. Tidak mudah untuk mengamankan posisi seorang promurid. Faktanya, setelah para murid mendengar bahwa Sumo telah menjadi promurid ke-49, mereka sudah mengincar posisinya. Beberapa murid martial honoret rilem ingin menjadi murid pro tetapi mereka tidak cukup kuat. Mereka bukan tandingan 48 murid pro dan dengan demikian mereka tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Sebagai promurid, mereka akan dihormati dan dapat menikmati status khusus. Selain itu, mereka memiliki banyak keistimewaan sehingga banyak yang mengincar posisi tersebut. Karena Sumo adalah promurid baru dan dia hanya berada di alam kaisar bela diri peringkat 8, para murid merasa bahwa itu adalah kesempatan besar bagi mereka. Apakah Anda ingin menantang saya? Sumo tercengang saat mendengar mereka. Dia tidak tahu mengapa pemuda itu ingin menantangnya karena dia tidak menyinggung perasaannya. Betul sekali. Saya tahu Anda berbakat tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi promurid. Pemuda itu berkata dengan suara yang dalam. Ketika Sumo mendengar apa yang pemuda itu katakan, dia menyadari bahwa pemuda itu ingin menantangnya dan menggantikannya sebagai promurid. Setelah menilai pemuda itu, Sumo meringkuk bibirnya. Dia hanya di peringkat 1 martial honoret rilem dan dia ingin menantangnya. Saya minta maaf tapi Anda tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Sumo berkata datar. Dia tidak ingin menerima tantangan itu. Ketika murid-murid lainnya mendengar apa yang dikatakan Sumo, mereka terkejut. Mereka merasa Sumo sombong. Nama pemuda yang menantang Sumo adalah Futong. Meskipun tingkat kultifasinya hanya di ranah kehormatan bela diri peringkat 1, ia memiliki kekuatan tempur yang hebat dan dekat dengan alam hormat bela diri peringkat 2. Namun, Sumo berkomentar bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Apakah saya tidak memenuhi syarat? Ketika Futong mendengar itu, dia berkata, Sumo, aku tahu kamu kuat dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Namun, itu ada di dalam alam kaisar bela diri. Beraninya kau bersikap begitu sombong di depanku. Petik 2. Kamu bisa mencariku setelah kamu maju ke alam hormat bela diri peringkat 2. Sumo berkata datar. Dia tidak bisa diganggu dengan Futong. Dia kemudian berjalan keluar dari inner sack hall. Berhenti di mana kamu berada. Futong berteriak saat melihat Sumo keluar. Dalam sekejap, dia pergi ke depan Sumo dan menghentikannya. Berkata, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Apakah kamu takut padaku? Jika Anda mengakui bahwa Anda bukan tandingan saya, serahkan posisi Anda sebagai promurid kepada saya. Petik 2. Wajah Sumo langsung berubah dingin saat Futong membuat pernyataan itu. Futong berjalan di atasnya. Dia perlu diberi pelajaran. Tiba-tiba, Sumo berpikir dan dia tersenyum dan berkata, Baik. Jika Anda ingin menantang saya, mari kita tingkatkan taruhannya. Petik 2. Taruhan apa? Futong bertanya, tampak bingung. Seribu kristal spiritual tengah. Siapapun yang kalah akan memberi pihak pemenang seribu kristal spiritual tengah. Apakah kamu berani mengajakku? Sumo bertanya sambil tersenyum. Karena Futong ingin menantangnya, dia akan merobek sejumlah uang darinya. Seribu kristal spiritual tengah. Futong mengerutkan kening saat mendengarnya. Jumlah taruhannya terlalu tinggi untuknya dan dia tidak memiliki seribu kristal spiritual tengah. Bahkan tanpa taruhan, Sumo harus menerima tantangannya sesuai aturan. Namun, jika dia tidak setuju dengan taruhan tersebut, dia akan dipandang sebagai pengecut dan mempermalukan dirinya sendiri. Karena dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Sumo, dia tidak akan setuju dengan taruhan seribu kristal spiritual tengah. Mari kita anggap sebagai seratus kristal spiritual tengah. Jika Anda tidak setuju, kami bisa melupakan taruhannya. Kata Futong. Baiklah, kita akan membuatnya seratus lalu. Sumo mengangguk. Seratus kristal spiritual tengah setara dengan seratus ribu kristal spiritual bawah, yang merupakan jumlah yang rapi. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Futong sangat gembira saat mendengarnya. Dia kemudian melihat ke arah elder parubaya di inner sek hall dan berkata, Elder Li, tolong jadilah saksinya untuk kami. Futong telah meminta elder parubaya, yang dikenal sebagai Elder Li, untuk menjadi saksi mereka. Seorang elder harus berada di sekitar untuk menyaksikan pertarungan sebelum murid yang telah mengalahkan seorang pro-murid berhasil mengambil alih posisinya. Baiklah, Penatua Li mengangguk. Ketika para murid yang berada di aula sekte dalam melihatnya, mata mereka berbinar. Pertarungan di antara murid martial honoret rilem untuk posisi pro-murid telah dimulai. Tidak peduli siapa di antara mereka yang menang, tidak satupun dari mereka akan mampu mengamankan posisi seorang pro-murid. Jika Futong berhasil mengalahkan Sumo, orang lain akan menantang Futong untuk mengambil alih posisinya. Jika Sumo memenangkan pertarungan, murid-murid lainnya akan tahu kekuatan aslinya dan murid yang lebih kuat akan melawannya. Bab 1483, kamu terlalu lemah. Ayo pergi ke langit. Futong berteriak pada Sumo. Dia kemudian menginjak kakinya dan melesat ke langit. Sumo tersenyum dan mengikuti dari belakang Futong. Ayo, ayo pergi dan lihat. Ayo pergi bersama. Mari kita menyusul mereka. Ketika murid-murid lain di aula sekte dalam melihat Sumo dan Futong terbang ke langit, mereka mengikutinya. Penatuali mengikuti mereka serta dia adalah saksi mereka. Apa yang terjadi? Itu adalah Sumo dan murid Rilem Marsial Honored. Apa yang mereka lakukan? Saya pikir seseorang telah menantang Sumo untuk mengambil alih posisinya sebagai pro-murid. Ayo pergi dan lihat juga. Banyak murid melihat pemandangan di Gunung Wendau. Karena beberapa murid Marsial Honored Rilem telah terbang ke langit, sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Tiba-tiba, banyak murid dan sesepuh jalan sekte terbang ke langit. Sumo saat ini adalah sosok terkenal di Patsek dan mereka semua ingin tahu semua yang berhubungan dengannya. Sumo mengikuti Futong dan terbang ke sembilan surga. Segera, mereka telah melewati tingkat angin astral dari Sun Moon Star dan terbang ke langit berbintang. Keduanya berdiri di langit berbintang dengan Sun Moon Star tergantung di bawah mereka. Meskipun mereka terlihat seperti dekat dengan Sun Moon Star, sebenarnya mereka jauh dari itu. Suara yang memecah belah terus bergemuruh saat para murid dari Patsek tersebar di sekitar Sumo dan Futong. Sebagian besar murid berada di alam Kaisar Beladiri dan hanya beberapa di alam Kehormatan Beladiri. Di Patsek, baik murid Marsial Honored Rilem dan murid Marsial Emperor Rilem adalah Cordis Ciples. Selama mereka bukan pro-murid, tidak banyak perbedaan dalam posisi mereka. Sumo, setelah kamu, kata Futong sambil menatap Sumo. Jika saya menyerang lebih dulu, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sumo berkata sambil tersenyum. Lancang, Futong mencibir. Dia merasa Sumo terlalu lancang. Bahkan jika Sumo memiliki kekuatan tempur yang kuat, bagaimanapun juga, dia adalah seorang seniman Beladiri Marsial Emperor Rilem. Dalam hal ini, saya tidak akan berdiri dalam upacara, kata Sumo. Hentikan omong kosong itu. Futong berteriak. Sinar cahaya melintas di tangannya dan pedang panjang yang bersinar muncul. Aura di tubuh Futong melonjak dan dia memasukkan kekuatan gelap yang luas ke dalam pedang panjangnya, menyebabkannya menyilaukan. Futong tidak menganggap ringan Sumo. Lagi pula, jika Sumo bisa memusnahkan enam jenius berbakat dari enam kekuatan di tingkat kultifasi Reng 8 Marsial Emperor Rilem, dia pasti sangat kuat. Selain itu, Sumo telah maju ke alam Kaisar Beladiri peringkat sembilan dan dengan demikian Futong harus berhati-hati. Besiaplah. Sumo mengangguk. Dia kemudian perlahan-lahan naik ke langit dan kekuatan gelap di tubuhnya mulai melonjak seperti lautan. Kekuatan pedang yang kuat melesat dari tubuhnya seperti suar dan itu merobek langit. Ketika Futong melihatnya, wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia tahu bahwa Sumo kuat, dia dikejutkan oleh auranya yang mengesankan. Sangat mengesankan bagi seniman Beladiri Kaisar Beladiri peringkat sembilan untuk memiliki aura yang begitu mengesankan. Namun, Futong tidak takut pada Sumo. Dia memicu pikirannya dan bayangan di belakangnya bangkit. Jiwa pertarungan pedang panjang yang besar muncul dan kekuatan pedang memenuhi area itu. Memotong. Sumo berteriak di langit dan dia melontarkan pukulan. Cahaya pedang melintas di pedangnya saat dia menusuk. Sumo masih menggunakan pedang panjang bawah level Soverein dan bukan pedang batu yang telah diberikan kepadanya oleh suku Sun Moon. Futong tidak cukup kuat bagi Sumo untuk menggunakan pedang batu. Tiba-tiba, pedang ki yang tajam turun dari langit dan menembus ruang seperti anak panah. Pedang ki membawa pancaran tajam dan menembak ke arah Futong. Pukulan itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkap gerakan itu. Pedang ki tampaknya telah melewati ruang dan dalam sekejap, itu dekat Futong. Apa? Ekspresi Futong berubah. Begitu seorang master menyerang, seseorang akan tahu kekuatan mereka. Dari pukulan itu, Futong menyadari betapa kuatnya Sumo. Hancurkan. Futong segera melambaikan pedang panjang di tangannya dan menebas pedang ki yang mendekat. Pukulan itu sangat kuat dan sombong. Saber ki yang mempesona merobek ruang dan menghantam pedang ki dengan keras. Ledakan. Ada ledakan keras dan daerah itu berguncang. Kekuatannya begitu kuat sehingga melesat ke sembilan surga. Ah! Futong berteriak saat dia dipukul dan dia jatuh ke arah Sun Moon Star seperti meteorit. Dalam sekejap mata, tubuh Futong turun ke level angin astral dan menuju ke tanah Sun Moon Star. Ledakan. Futong mendarat di tanah. Meskipun dia jauh dari Sumo dan anggota Patsek, mereka semua masih bisa mendengar ledakan samar. Ketika mereka semua melihat apa yang terjadi, mereka tercengang. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Futong, yang berada di alam kehormatan bela diri, telah dikalahkan oleh Sumo dengan satu pukulan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sumo memang kuat. Murid-murid yang pernah kepertarungan bertemu di Sun Moon Tribe telah melihat kekuatan Sumo dan mereka bisa menerimanya. Namun, mereka yang belum pernah melihat kekuatan Sumo sebelumnya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Sumo sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Futong terkenal di Patsek. Sebagai seorang seniman bela diri Marsial Honorate Realm peringkat satu, ia memiliki kekuatan tempur yang hebat. Namun, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Sumo. Menilai dari itu, orang bisa tahu betapa kuatnya Sumo. Kekuatannya telah melampaui tingkat kultifasinya. Apapun yang didengar para murid tentang pertemuan pertarungan itu benar. Sumo menatap Futong dari langit dan menggelengkan kepalanya. Dia terlalu lemah. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Yan Lantian dan Zuo Jianhao dan dia tidak bisa dianggap jenius. Dalam sekejap, Sumo terbang menuju Futong. Saat mereka semua melihat aksi Sumo, mereka mengikuti Sumo dan terbang menuju Sun Moon Star. Segera, Sumo mendarat di tanah. Itu adalah bagian dari gurun, sekitar 48 km dari gunung Wendau dan ada lubang tanpa dasar di tanah. Itu adalah tempat di mana Futong jatuh. Tubuhnya telah membuat lubang di tanah. Sumo tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri di samping lubang dan menunggu. Dia tahu bahwa Futong masih hidup. Seorang seniman bela diri Marsial Honored Rilem tidak akan kehilangan nyawanya begitu saja. Ledakan. Setelah Sumo menunggu beberapa saat, Futong melesat keluar dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan dan menyebarkan tanah dengan tindakannya. Futong keluar dari lubang yang dalam dan dia berdiri kokoh di tanah. Dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya berantakan. Noda darah juga terlihat di sudut mulutnya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Jika tidak, serahkan 100 kristal spiritual tengah kepadaku. Sumo berkata sambil tersenyum saat dia melihat ke daerah itu. Kamu, wajah Futong menjadi pucat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sumo. Meskipun dia ingin meneriaki Sumo, dia tidak bisa berkata-kata. Dia telah kalah. Dia sangat kalah. Dia kalah hanya dalam satu pukulan. Ekspresi wajah Futong terus berubah. Meskipun dia ingin melanjutkan pertarungan, dia tahu bahwa dia akan dipukuli lebih parah lagi jika dia melakukannya. Bab 1484 banding 500 kristal spiritual tengah. Pada saat itu, Futong menyesali keputusannya. Dia seharusnya tidak menantang Sumo. Dia bisa saja menunggu orang lain untuk menantang Sumo sehingga dia tahu kekuatan aslinya sebelum menantangnya. Namun, sekarang sudah terlambat untuk penyesalan. Ekspresi Futong terus berubah dan, setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Tumpukan kecil batu spiritual putih terbang menuju Sumo. Mereka adalah kristal spiritual tengah. Para penonton terkesan dengan kekuatan Sumo. Ada perbedaan besar antara kekuatan Sumo dan kekuatan Futong. Ketika mereka melihat Sumo, mereka berseru di dalam hati mereka. Dia telah memenuhi namanya sebagai orang nomor satu di pertandingan pertarungan. Dia memang orang yang paling berkuasa. Dia telah mengalahkan para jenius berbakat dari enam kekuatan. Memang, dia memiliki prasyarat untuk menjadi seorang promurid. Ketika Sumo melihat kristal spiritual tengah terbang ke arahnya, dia tersenyum. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan menyimpan kristal spiritual tengah. Dia merasa senang. Sangat mudah untuk mendapatkan kristal spiritual. Jika lebih banyak orang menantangnya dan memberinya kristal spiritual, dia tidak perlu melakukan tugas lain. Cara mendapatkan kristal spiritual ini lebih cepat daripada melakukan tugas. Sumo kemudian merenung sebentar sebelum dia menoleh untuk melihat murid-murid yang datang untuk menonton pertarungan dan berkata dengan keras, Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Lakukan dengan cepat. Jika ada di antara Anda yang menyetujui 300 kristal spiritual tengah sebagai taruhannya, saya akan melawan Anda. Petik 2. Sumo meningkatkan taruhannya. Ketika orang-orang mendengar apa yang dia katakan, mereka tercengang. Semuanya menjadi tidak bisa berkata-kata. Sampah. Sumo ingin mendapatkan kristal spiritual dengan menerima tantangan. Promurid lainnya takut ditantang karena mereka tidak ingin kehilangan status promurid mereka. Namun, Sumo telah mengundang para murid untuk melawannya. Apakah ada orang yang ingin menantangku? Taruhannya adalah 300 kristal spiritual tengah. Jika Anda mengalahkan saya, Anda dapat memiliki 300 kristal spiritual tengah dan, pada saat yang sama, Anda mengambil aliposisi saya sebagai promurid. Sumo berkata lagi ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mau menantangnya. Ketika para murid mendengar apa yang Sumo katakan, mereka memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Beberapa dari mereka mengerutkan kening dan beberapa dari mereka tidak senang dengan watak lancangnya. Beberapa menganggapnya aneh dan lucu sementara kebanyakan dari mereka tercengang olehnya. Sumo membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Dia berperilaku seperti pengusaha yang memperlakukan tantangan seperti transaksi. Setelah beberapa saat, Sumo menghela nafas saat melihat tidak ada yang mau menantangnya. Dia merenung sejenak dan berkata lagi, saya akan mendirikan stasiun taruhan di langit berbintang selama tiga hari dan saya menyambut semua orang untuk datang dan menantang saya. Taruhan tersebut mencakup kristal spiritual dan status pro murid. Saya harap Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Jika tidak ada yang menantang saya dalam tiga hari ini, saya akan pergi untuk perjalanan belajar saya dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Anda kemudian akan kehilangan kesempatan untuk menantangku. Petik 2. Karena itu, Sumo terangkat dan menuju langit berbintang. Dia ingin mendapatkan beberapa kristal spiritual melalui cara seperti itu. Setelah bertarung dengan Futong, Sumo semakin percaya diri dengan kekuatannya. Sebagian besar pro murid berada di peringkat 2 Marsial Honorate Realm dan peringkat 3 dan dengan demikian para murid yang mengincar posisi pro murid berada di rang 1 atau rang 2 Marsial Honorate Realm. Sumo tidak punya masalah berurusan dengan kelompok murid itu. Apalagi jika ada yang berhasil mengalahkannya dan mengambil alih statusnya sebagai pro murid, dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia telah mendapatkan kristal spiritualnya dan dengan kecepatan kultivasinya, dia bisa dengan mudah mendapatkan statusnya kembali dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, Sumo sudah berada di sembilan surga dan dia terbang ke langit berbintang. Ketika para murid melihat bahwa Sumo telah pergi, mereka terkejut. Sumo sedang menyiapkan stasiun taruhan. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka terbang ke langit berbintang karena beberapa dari mereka ingin menonton pertarungan dan beberapa dari mereka ingin menantangnya. Beberapa murid yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah menuju Gunung Wendau untuk memberi tahu sekte tentang hal itu. Mereka ingin membuat murid Marsial Honorate Realm yang kuat untuk menantang Sumo. Apa? Apakah Sumo telah mendirikan stasiun taruhan di langit? Petik 2. 300 kristal spiritual tengah sebagai taruhannya. Jika ada yang mengalahkan Sumo, dia akan mendapatkan 300 kristal spiritual tengah di atas posisi pro murid. Sumo sangat lancang. Apa yang membuatnya begitu sombong? Petik 2. Murid-murid membawa berita itu kembali ke sekte dan terjadi keributan. Banyak murid kemudian berkumpul bersama dan menuju ke langit berbintang. Banyak sesepuh juga terkejut dengan berita itu. Sumo telah menciptakan kekacauan. Oh tidak, apa yang dia lakukan sekarang? Ketika Feng Guang mendengar berita itu, dia segera menghentikan apapun yang dia lakukan dan terbang ke langit. Banyak murid di gunung Wendau terbang menuju langit berbintang, bergerak dalam formasi seperti bimas sakti. Saint Zensian, yang mengenakan jubah pendeta, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia sepertinya bisa menembus kehampaan dan melihat apa yang terjadi di langit berbintang. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa berkata-kata. Di luar Sun Munstar, Sumo duduk bersila di langit berbintang. Banyak murid dan sesepuh dari jalan sekte berkumpul di sekitarnya. Dia sedang menunggu murid-murid untuk menantangnya dan dia percaya bahwa seseorang akan melakukannya. Dia tahu bahwa banyak murid Marsial Honored Realm ingin menjadi pro-murid. Seseorang akan menantangnya. Waktu berlalu dengan cepat dan lebih banyak orang berkumpul di sekitarnya, membuat tempat itu riuh. Namun, tidak ada yang menantang Sumo. Mereka tidak menantangnya. Bukan karena mereka takut padanya, tetapi mereka tidak ingin menjadi yang pertama melawannya. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Sumo, murid lain akan menantang mereka. Setelah Sumo menunggu lebih dari dua jam, tidak ada yang menantangnya dan dia mulai tidak sabar. Apakah tidak ada orang yang ingin menantangku? Sumo berdiri dan melihat sekeliling. Dia kemudian bertanya dengan lantang, apakah Anda tidak tertarik menjadi pro-murid? Ketika para murid mendengar itu, mata mereka berbinar-binar dan mereka tenggelam dalam pikirannya. Sumo melanjutkan dan berkata, jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangku, kamu bisa melupakan tentang menjadi seorang pro-murid. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi satu. Petik dua. Suara Sumo bergema di daerah tersebut dan para murid yang memiliki keinginan untuk menantangnya tampak tidak bahagia. Sumo hanya berada di peringkat sembilan Marsial Emperor Reng, tapi dia tampak tidak takut. Apakah dia berpikir bahwa dia tak terkalahkan di antara seniman bela diri Marsial Honored Realm? Seseorang tiba-tiba berteriak dan sesosok tubuh melonjak dari Sun Moon Star menuju langit berbintang. Itu adalah pemuda berjubah hijau dengan rambut panjang dan wajah kurus. Dia memberi seseorang perasaan bahwa dia penuh dengan vitalitas. Pemuda berjubah hijau segera berdiri di depan Sumo, menatapnya tajam dengan sepasang mata hijaunya. Jiayan telah menantang Sumo. Mari kita lihat berapa lama Sumo bisa tetap sombong. Petik 2. Tingkat kultivasi Jiayan berada di peringkat 2 Marsial Honored Realm dan dia sangat kuat. Ketika orang-orang melihat Jiayan, mereka sangat senang. Akhirnya, kekuatan tertinggi dari Realm terhormat peringkat 2 Marsial telah menantang Sumo. Sumo adalah seniman bela diri Realm Kaisar Beladiri peringkat 9 dan Jiayan adalah seniman bela diri Realm kehormatan peringkat 2. Kali ini, tidak mungkin Sumo mengalahkan Jiayan. Sumo mengukur Jiayan dan dia tidak takut padanya. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda berani bertaruh 300 kristal spiritual tengah? 300 kristal spiritual tengah. Ketika Jiayan mendengarnya, dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan menggelengkan kepalanya, berkata, menurutmu ini permainan anak-anak. 300 kristal spiritual tengah tidak menyenangkan. Ayo buat jadi 500. Petik 2. Bab 1485, hanya biasa-biasa saja. Oh, Sumo menyipitkan matanya saat mendengar apa yang dikatakan Jiayan. Jiayan sangat yakin bahwa dia telah meningkatkan taruhannya. Setelah menilai Jiayan, Sumo tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Auranya hanya sedikit lebih kuat dari Futong. Baiklah, karena Anda ingin meningkatkan taruhan, saya tidak keberatan. Petik 2. Sumo mengangguk. Dia tidak akan keberatan untuk mendapatkan lebih banyak kristal spiritual. Dia tidak meremehkan Jiayan dan karena Jiayan telah meningkatkan taruhannya, dia pasti kuat. Baiklah, ini bagus. Saya bisa mendapatkan kristal spiritual dan status pro murid. Jiayan tersenyum dan terlihat percaya diri. Para murid terkejut melihat bahwa Jiayan yakin bisa mengalahkan Sumo. Namun, karena dia berada di alam hormat bela diri peringkat 2, masuk akal baginya untuk berpikir begitu. Beri jalan, beri jalan. Para murid segera mundur dan memberi jalan bagi Sumo dan Jiayan. Sumo dan Jiayan saling memandang dan dipenuhi dengan semangat juang. Meskipun Jiayan yakin bisa mengalahkan Sumo, dia tidak menganggap ringan Sumo. Lagi pula, Sumo terkenal. Berita tentang dia telah menyebar jauh dan luas melalui seluruh Sun Moon Star. Selain itu, Jiayan telah mendengar bahwa Sumo telah mengalahkan Futong, yang berada di rilem kehormatan peringkat 1 Marsial, dengan 1 pukulan. Kekuatan tempur yang begitu kuat setara dengan seniman bela diri rilem Marsial Honored peringkat 2. kekuatan gelap hijau melonjak di tubuh Jiayan dan itu terus berubah. Sepertinya beberapa tangan bergerak. Oh, Sumo terkejut melihat bahwa Jiayan tampak begitu kuat. Setidaknya sarana yang dia gunakan istimewa. Swosh. Tiba-tiba, Jiayan mengulurkan tangannya. Sinar hijau keluar dari kelima jarinya dengan kecepatan kilat. Anehnya, sinar hijau yang keluar dari jarinya berubah menjadi 5 tanaman merambat hijau dan menyebar untuk menyerang Sumo dari 5 arah berbeda. Ini menarik. Sumo kaget saat melihatnya dan dia langsung mundur. Pada saat yang sama, cahaya pedang melintas di tangannya dan dia melayangkan serangan dengan pedangnya. Dalam sekejap, bentangan panjang pedang Ki yang kuat melesat ke langit dan menebas green finish. Om, Om. Ada 2 benturan keras saat pedang Ki mengenai 2 tanaman merambat hijau dan mengirim mereka terbang ke arah lain. 3 tanaman merambat hijau lainnya menyerang Sumo dari kedua sisi, dengan 1 turun dari atas. Mereka sangat kokoh. Sumo dikejutkan oleh kekokohan dari tanaman merambat hijau. Pukulan sebelumnya yang dia keluarkan tidak mampu memotong tanaman merambat hijau. Suosh. 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 Saat Sumo mundur, dia menyerang lagi dan melontarkan 3 pukulan berturut-turut, mengirim 3 tanaman merambat hijau terbang ke arah lain. Kamu pasti akan dikalahkan. Jiayan berteriak dengan percaya diri. Dia menggerakkan ke 5 jarinya dan 5 tanaman merambat hijau yang telah dialihkan menyerang Sumo lagi. Pada saat yang sama, Jiayan mengulurkan tangannya yang lain dan 5 sinar hijau keluar dari jarinya. Mereka kemudian berubah menjadi 5 tanaman merambat hijau. 10 tanaman merambat hijau naik ke langit dan mereka sangat panjang. Mereka mengepung Sumo dan menyerangnya dengan panik. Tiba-tiba, Sumo terjebak di tengah saat Green Finish mengepungnya. Semua orang menatap pertarungan mereka. Sejak awal pertarungan, Jiayan berada di atas angin. Situasinya melawan Sumo. Tidak bisakah tanaman merambat dipotong. Cahaya berkilauan di mata Sumo dan dia berhenti bergerak. Sinar cahaya melintas di tangan Sumo dan pedang batu terhormat atas muncul. Hancurkan. Dengan teriakan, Sumo menyerang dengan pedangnya lagi. Kekuatan pedang di tubuhnya melesat ke langit dan dia mengaktifkan 15 jenis roh pertarungan pedang sekaligus. Swash. Cahaya pedang menyapu dengan lancar melalui ruang dan pedang ketiga warna membentuk lingkaran dan menebas. Pukulan itu tajam dan hebat. Desir. 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 Cahaya pedang yang menyelaukan merobek segalanya. Dalam sekejap, ia memotong delapan tanaman merambat hijau dan tanaman merambat hijau terbang jauh dari area tersebut. Dua tanaman merambat hijau tersisa dan Sumo menjauh dari mereka dengan mudah. Apa? Wajah Jiayan menjadi pucat. Kekuatan tanaman merambat hijau sangat kuat dan seniman bela diri biasa peringkat dua marsial Honored Realm tidak mungkin bisa memotongnya. Namun, mereka telah dipotong oleh Sumo. Meskipun tanaman merambat hijau telah dipotong, Jiayan tidak khawatir karena dia masih bisa membuatnya tumbuh kembali. Biaya. Jiayan berteriak dan sepuluh sinar hijau muncul dari jarinya. Tanaman merambat hijau yang telah dipotong tumbuh kembali. Lima tanaman merambat hijau di masing-masing tangannya terjalin satu sama lain dan membentuk dua tanaman merambat hijau yang besar. Swash. Swash. Jiayan menggerakkan lengannya dan dua tanaman merambat hijau yang besar dan panjang melesat seperti cambuk dan menyerang Sumo dari kedua sisi. Kekuatan pukulan itu sangat kuat. The Green Finesse menghancurkan ruang dan masuk ke dalam kehampaan, tidak meninggalkan jejak. Trik yang buruk. Sumo mencibir. Meskipun tanaman merambat hijau cepat, mereka memiliki akarnya yang terhubung ke jari-jari Jiayan. Dengan mengikuti akarnya, Sumo akan bisa melacak jejak tanaman merambat hijau. Menghancurkan. Sumo berteriak dan memukul dengan pedangnya lagi. Cahaya pedang berkilauan saat Sumo menebas kedua sisi. Pada saat yang sama, dia memicu pikirannya. Beberapa sinar cahaya pedang tajam muncul dan menyerang Jiayan. Itu adalah pedang spiritual. Seratus pedang spiritual berubah menjadi arai pedang spiritual sepuluh arah natal dan menyerang Jiayan. Om, pom. Ada dua ledakan dan dua tanaman merambat hijau yang besar sedang dipotong. The Green Finesse berubah menjadi lampu hijau dan menghilang dari area tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Jiayan menjadi pucat. Dia tidak menyangka serangan Sumo menjadi begitu kuat sehingga Green Finesse-nya tidak mampu menghadapinya. Jiayan dengan cepat bergerak mundur ketika dia melihat arai pedang spiritual sepuluh arah natal natal datang ke arahnya. Dua tanaman merambat hijau besar di tangannya langsung menyusut dan berubah menjadi sepuluh tanaman merambat hijau. Mereka kemudian menyerang arai ular pedang spiritual sepuluh arah natal. Pom, pom, pom. Ada ledakan keras saat sepuluh tanaman merambat hijau dan arai ular sama lain dengan ganas. The Green Finesse tidak dapat mengalahkan arai pedang spiritual ular dan, juga, arai pedang spiritual senake tidak dapat memotong Green Finesse terpisah. Kekuatan mereka setara satu sama lain. Sumo tertawa. Di satu sisi dia memanipulasi ten direction natal spiritual sword senake arah untuk menjepit Green Finesse ke bawah dan, di sisi lain, dia melesat ke langit dan menyerang Jiayan dari atas. Kamu telah kalah. Sumo berteriak dan suaranya mengguncang cakrawala. Dia tinggi di langit dan kekuatan gelap di tubuhnya sangat luas. Kekuatan pedangnya sangat kuat saat dia mengacungkan pedang batu di tangannya. Sumo tidak menahan diri dan dia menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Suosh. 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 Sinar dari pedangki yang kuat menebas dari langit dan membentuk badai besar pedangki. Mereka menutupi daerah itu dan bergerak menuju Jiayan untuk menyerangnya. Setelah pertukaran pukulan cepat sebelumnya, Sumo secara kasar mengetahui kekuatan Jiayan. Kekuatannya biasa-biasa saja dan Sumo tidak punya masalah untuk mengalahkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Badai besar pedangki menghancurkan segalanya dan kekuatan itu sombong. Itu menghancurkan semuanya dan menutupi Jiayan. Ini sangat kuat. Ketika Jiayan melihatnya, dia tersentak. Dia merasa bahwa serangan Sumo sangat kuat, seperti yang dilakukan oleh seniman bela diri Rilem Kehormatan Peringkat 3 Marsial. Bab 1486, saya menunggu mereka menantang saya. Semua orang menatap Sumo. Kekuatan Sumo terlalu tinggi. Gelombang besar kekuatan pedang dan pedangki yang mengguncang surga adalah bukti nyata dari kekuatan saleh Sumo. Dengan hujan pedangki yang akan menimpanya, Jiayan tidak bisa mengelak tepat waktu dan dia segera mencoba memberikan segalanya untuk memblokir serangan itu. Kedua tangannya memberi isyarat dan 10 tanaman merambat hijau segera kembali padanya. Kemudian, tanaman merambat hijau pindah ke formasi yang mengelilingi Jiayan di keempat penjuru, menantang sesuatu untuk menyentuh Jiayan. Pada saat yang sama, kedepan kegelapan melonjak keluar dari Jiayan dan membentuk lapisan tebal dari susunan pelindung kekuatan kegelapan. Detik berikutnya, pedangki turun dengan deras, menenggelamkan Jiayan di dalamnya. Ah! Ceritan yang menusuk memenuhi udara saat susunan pelindung kekuatan kegelapan dan tanaman merambat hijau di sekitar Jiayan hancur di bawah serangan pedangki dan hancur berkeping-keping di empat penjuru. Tubuh Jiayan seperti karung kain robek saat terlempar ke belakang tanpa daya. Aliran darah daging mengikuti lekuk tubuhnya, menodai langit berbintang dengan warna merah darah. Semua orang tercengang oleh apa yang mereka lihat. Jiayan tidak akan mati dengan serangan ini kan? Sumo juga terkejut karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan pertahanan Jiayan akan sangat lemah. Akan merepotkan jika dia tidak sengaja membunuh Jiayan di sini. Tubuh Jiayan terbang beberapa kilometer jauhnya sebelum akhirnya berhenti. Penampilannya bahkan lebih menyedihkan dibandingkan dengan Futong. Luka pedang menjalar ke seluruh tubuhnya saat darah mengalir keluar dari mereka tanpa bisa dihentikan. Untung hidupnya tidak dalam bahaya. Melihat ini, Sumo menghela nafas lega. Hebat sekali bahwa Jiayan belum meninggal. Akui kekalahanmu. Anda bukan tandingan saya. Sumo menatap Jiayan dan memanggil dengan keras. Jiayan yang kelelahan memasang ekspresi sekeras batu di wajahnya. Namun, begitu dia mendengar kata-kata Sumo, wajahnya berubah tak terkendali. Mengakui kekalahan. Bagaimana mungkin sebagai Marsial Honorable Peringkat 2, bagaimana dia bisa mengaku kalah dari Marsial Emperor? Itu akan sangat memalukan, bukan? Namun, Jiayan juga tahu bahwa kekuatannya jauh di bawah Sumo. Hampir mustahil baginya untuk mengalahkan Sumo. Sumo, aku akan menyerang sekali lagi. Jika kamu bisa memblokir serangan ini, maka kami akan menerimanya karena kamu menang. Petik 2 Beberapa saat kemudian, Jiayan mengeraskan wajahnya dan berteriak. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin membuat langkah baginya untuk menyelesaikan pertarungan dengan Sumo. Dengan serangan terakhir, dia tidak akan kalah secara memalukan. Baiklah, serang aku. Sumo tanpa rasa takut berkata dengan percaya diri. Jiayan menganggupkan kepalanya saat bayangan tak terlihat naik dari punggungnya. Dia telah melepaskan jiwa pertarungannya. Jiwa pertarungan Jiayan adalah pohon anggur hijau. Seperti ular panjang berwarna hijau, panjangnya beberapa puluh kaki dan terus bergoyang di udara. Sumo terkejut dengan apa yang dilihatnya, bukan karena jiwa pertarungan ini istimewa tetapi karena jiwa pertarungan ini sangat mirip dengan jiwa pertarungan yang dia berikan pada King Ya. Kembali ketika dia menggabungkan jiwa pertarungan untuk Sier, Jiang Fengran dan kelompok mereka, dia telah memberi King Ya sejenis jiwa pertarungan anggur hijau yang sangat mirip dengan jiwa pertarungan yang dimiliki Jiayan. Washu-washu gelombang-gelombang. Tepat pada saat itu, cahaya hijau yang menyilaukan keluar dari tubuh Jiayan dan melesat ke langit. Seketika, cahaya itu menyatu menjadi pohon anggur hijau yang sangat besar. Tanaman merambat hijau yang terbuat dari kekuatan gelap, menyerap kekuatan jiwa pertarungan dan menjadi lebih besar dan lebih besar saat bergoyang tertiup angin. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi pohon anggur raksasa yang sepertinya telah mencapai surga. Kemudian, pohon anggur hijau itu bergetar dan menyapu udara saat menghantam sumo. Boom-boom-boom. Kekuatan mengerikan dari pohon anggur besar membelah udara dan menyebabkan ledakan suara meledak. Pohon anggur menyapu semua yang dilewatinya dan, seperti pilar surgawi yang besar, itu mengguncang seluruh langit. Tidak buruk. Mata sumo. Serangan ini membenarkan kultifasi kaisar bela diri peringkat 2 Jiayan. Namun, hanya itu saja. Istirahat. Sumo dengan ringan berteriak saat dia mengangkat pedang batu di tangannya tinggi-tinggi. Kekuatan pedang yang kuat mengalir melalui tangannya ke pedang dan melesat setinggi 1 km ke udara. Kemudian, Sumo mencengkeram pedang dan mengiris, keras. Shosh. Jumlah kolosal dari tiga pedang ki berwarna yang tampaknya seperti pedang surgawi yang memotong bumi meledak keluar dari serangan itu. Cahaya serangan itu membutakan para penonton. Ledakan. Pedang ki menghantam pohon anggur hijau dengan keras, langsung mengirisnya. Dengan itu, tsunami aurabe warna hijau meluncur dari benturan dan membanjiri langit. Wajah Jiayan menjadi pucat saat melihatnya. Dia sudah menggunakan kekuatan paling murni dari jiwa pertarungannya untuk serangan ini. Bahkan sampai-sampai dia hampir menggabungkan jiwa pertarungannya langsung ke dalam serangan itu. Dia tidak mengira itu akan dengan mudah dihancurkan. Kamu telah kalah. Sumo dengan acuh-ta'acuh memberitahu Jiayan. Ini adalah untuk Anda. Jiayan mengambil jiwa pertarungannya dan melemparkan tangannya ke depan. Cincin penyimpanan terbang menuju Sumo. Dengan itu, dia berbalik dan kembali ke sekte jalan sejati. Dia terlalu malu untuk tetap di sana setelah kalah-telak. Sumo meraih cincin penyimpanan dengan tangannya dan dengan santai memeriksanya. Dia langsung menyeringai. Cincin penyimpanan berisi tepat 500 kristal spiritual tengah, tidak kurang dan tidak lebih. Tertawa pada dirinya sendiri, Sumo berpikir bahwa metode mendapatkan kristal spiritual ini sangat efektif. Akan lebih baik jika beberapa orang lagi datang dan menantangnya. Apakah ada yang masih ingin menantangku? Sumo memandangi para penonton dan berteriak. Namun, semua orang diam saat mereka menatap Sumo. Pada saat itulah kerumunan benar-benar merasa bahwa Sumo menakutkan. Dengan mudah mengalahkan Marsial Honorable peringkat 2 dengan kultivasi Kaisar Bella diri peringkat 9. Skenario seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Di Marsial Honorable Rilem, setiap perbedaan peringkat adalah perbedaan kekuatan yang sangat besar. Orang jenius yang khas akan dianggap luar biasa hanya karena mengalahkan seseorang yang lebih tinggi dari dirinya. Namun, Sumo hanyalah seorang Marsial Emperor. Sulit dipercaya bahwa hal seperti itu baru saja terjadi. Bahkan Feng Guang tercengang. Bagaimana Sumo berlatih untuk mendapatkan kekuatan seperti itu? Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? 500 kristal spiritual adalah taruhannya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sumo melihat bahwa tidak ada yang melangkah dan karenanya dia berteriak lagi. Banyak murid Marsial Honorable Rilem memiliki wajah mereka menjadi gelap. Mereka sebenarnya tertarik pada pertempuran. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Sumo, mereka menyelesaikan keinginan bertarung di hati mereka. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk menang melawan Sumo. Sumo benar-benar seorang jenius yang saleh. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang melanggar norma dan menjadi pro-murid, Sumo benar-benar kuat. Tidak ada yang siap menghadapi tantangan. Melihat bagaimana tidak ada yang menanggapinya, Sumo mengerutkan alisnya karena kecewa. Namun, dia tidak cemas. Tidak banyak murid Marsial Honorable Rilem di tempat kejadian. Masih banyak lagi yang belum datang. Selama dia terus menunggu, pasti akan ada seseorang yang ingin menantangnya. Memindai melalui wajah-wajah di tempat kejadian, mata Sumo tertuju pada Feng Guang dan sebuah ide segera muncul di kepalanya. Elder Feng, Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Feng Guang. Hei hei, Sumo, selamat atas kemajuanmu ke peringkat berikutnya. Petik 2. Feng Guang tersenyum cerah sementara dia benar-benar iri di dalam hatinya. Sumo hanyalah Kaisar Bella diri peringkat 8 hari sebelumnya. Tapi dia benar-benar menerobos ke alam Kaisar Bella diri peringkat 9 dalam satu hari. Kecepatan kemajuan seperti itu terlalu tinggi. Elder Feng, aku butuh bantuanmu. Apakah Anda bersedia memberi saya bantuan? Sumo bertanya dengan nada serius. Bantuan apa yang Anda butuhkan? Feng Guang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Anda mungkin akrab dengan beberapa murid martial honorable, kan? Dapatkah Anda membantu saya memberi tahu mereka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi promurid? Katakan kepada mereka bahwa selama mereka mengalahkan saya, mereka bisa menjadi promurid. Saya akan menunggu di sini untuk tantangan mereka. Sumo dengan serius berkata. Wajah Feng Guang segera berubah saat seribu kutukan terbang di benaknya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bab 1487, Tai Changshan. Feng Guang tidak bisa memahami tindakan Sumo. Apakah Sumo gila mendapatkan kristal spiritiwal? Dia bukan murid yang sederhana tetapi dia mengundang orang lain untuk mengalahkannya dan mengambil status promuridnya. Apakah itu perlu? Feng Gaung tidak berpikir bahwa Sumo akan kekurangan kristal spiritual. Bagaimanapun, calon petapa Zen Gu telah memberi Sumo seribu kristal spiritual pada hari sebelumnya. Menurutnya, seribu kristal spiritual medium akan cukup untuk Sumo untuk waktu yang sangat lama. Elder Feng, bisakah kamu membantuku dengan ini? Sumo bertanya lagi. Baik, Feng Guang mengangguk setuju. Karena Sumo menginginkan bantuannya, dia tidak akan menolaknya. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya sendiri. Berbalik, Feng Guang memandang sekelompok murid di sekitarnya. Saat pandangannya tertuju pada seorang murid yang dikenalnya, dia memanggilnya, pergi dan beritahu yang lain. Iya, murid itu adalah kaisar bela diri biasa dan dia tidak berani melanggar Feng Guang. Oleh karena itu, dia segera turun ke tugasnya. Dengan itu, Sumo dengan tenang menunggu penantang lain untuk menantangnya sehingga dia bisa mendapatkan beberapa kristal spiritual. Melihat murid yang dia perintahkan terbang, mata Feng Guang tiba-tiba berkelebat saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Sumo ini memiliki terlalu banyak kekuatan dan Feng Guang ingin mengendalikan dan menekannya. Kalau tidak, Sumo akan menjadi semakin sombong dan tidak mungkin sekte itu mencoba dan mengendalikan Sumo. Kemudian, bibir penatua Feng mulai bergerak cepat saat dia menggunakan kekuatan gelapnya untuk menyampaikan pesan rahasia. Di kejauhan, murid yang baru saja terbang menuju atmosfer Sun Munstar menyentak tubuhnya dan menembak melalui sembilan langit menuju sekte jalan sejati Sun Munstar. Kerumunan juga menunggu. Meskipun hampir seratus ribu orang berkumpul di tempat kejadian, kebanyakan dari mereka semua adalah Marsial Emperor. Ada juga beberapa Marsial Honorable tetapi tidak ada yang berani menantang Sumo. Waktu berlalu perlahan dan setengah jam kemudian, murid yang telah melaksanakan perintah Feng Guang kembali. Di belakang murid itu, seorang pria muda yang kuat dan berotot mengikuti di belakang. Pria ini tidak tinggi tapi dia kekar. Dan, saat dia mengenakan kemeja lengan pendek, penonton dapat dengan jelas melihat otot lengan dan kiri pria itu. Berpenampilan biasa-biasa saja dan sedikit kecoklatan, pria itu memiliki tatapan setajam pedang. Dengan tambahan kapak yang dia bawa di punggungnya, dia memancarkan aura alfa dan perasaan misterius. Ini adalah Tai Changshan. Tai Changshan benar-benar datang, Sumo dalam masalah. Bukankah Tai Changshan menutup diri untuk berkultivasi? Dia benar-benar datang. Petik 2. Para penonton segera mulai berdengung di antara mereka sendiri begitu mereka melihat kedatangan Tai Changshan. Tai Changshan bukanlah murid biasa. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa dari sekte tersebut dan meskipun dia hanya seorang prajurit bela diri peringkat 2, kekuatannya luar biasa. Beberapa bulan sebelumnya, dia menantang seorang promurid dan hanya kalah setelah mereka bertukar beberapa ratus pukulan. Dapat dikatakan bahwa Tai Changshan memiliki kekuatan yang mendekati seorang promurid yang khas dan dia mungkin sekuat salah satu promurid yang lebih lemah. Pada saat itu, banyak orang mulai terkekeh di antara mereka sendiri. Sumo dengan arogan mengundang orang untuk menantangnya dan sepertinya Sumo akan dikalahkan sekarang. Begitu itu terjadi, mereka akan melihat bagaimana Sumo akan bertindak. Senyuman licik melingkari wajah Feng Guang, dia telah secara khusus menginstruksikan muridnya untuk membawa serta Tai Changshan. Dengan Tai Changshan menantangnya, Sumo hampir pasti akan dikalahkan. Kepala dan harga dirinya yang membengkak akhirnya bisa dihancurkan. Meskipun Feng Guang berhubungan baik dengan Sumo, dia tidak ingin kekuatan Sumo. Dia berpikir bahwa sedikit menekan Sumo dan menghancurkan ego Sumo. Shosh! Tai Changshan terbang dengan kecepatan kilat dan berhenti di dekat Sumo. Anda Sumo, melihat sekelilingnya, mata Tai Changshan tertuju pada Sumo yang berdiri di tengah kerumunan. Betul sekali, Sumo mengangguk dan juga mengamati Tai Changshan. Dia bisa melihat dengan satu tatapan bahwa Tai Changshan akan menjadi lawan yang kuat. Aura Tai Changshan pekat dan kental. sekeras lautan, Tai Changshan tampaknya setara dengan kekuatan Sumo dan mungkin Tai Changshan bahkan sedikit lebih kuat darinya. Wajah Sumo segera berubah menjadi serius dan dia tidak berani meremehkan musuhnya. Baik sekali, aku akan mengambil status pro-murid. Tai Changshan menganggupkan kepalanya dengan ekspresi kaku. Dia selalu ingin menjadi seorang pro-murid. Sebelumnya, dia telah mengurung diri dalam pengasingan untuk berkultivasi dan tidak menyadari masalah. Sekarang setelah dia mendengar berita itu, dia telah memutuskan bahwa dia pasti harus mendapatkan status pro-murid dari Sumo. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk itu? Sumo tertawa ringan. Dia tahu bahwa Tai Changshan sangat yakin bahwa dia akan menang. Apakah saya memiliki kemampuan atau tidak? Anda akan segera tahu. Tai Changshan dengan dingin mengucapkan dan kemudian dia meraih kapak perang di punggungnya dan tiba-tiba aura yang kuat naik ke udara. Tahan. Melihat Tai Changshan bersiap menyerang, Sumo dengan cepat mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Tai Changshan untuk berhenti. Apa? Tai Changshan mengerutkan kening saat dia mengejek. Bagaimana mungkin? Sumo tertawa sebelum berbicara, saya butuh taruhan untuk tantangan ini. Mari kita bahas taruhannya dulu. Petik 2. Ini sangat penting bagi Sumo. Seluruh alasan Sumo mengundang orang lain untuk menantangnya adalah untuk mendapatkan kristal. Meskipun Tai Changshan tampak sangat kuat, Sumo sama sekali tidak takut. Dia belum menunjukkan kekuatan puncaknya. Bertaruh. Suara Tai Changshan berubah dalam dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seribu kristal spiritual sedang. Cih. Para penonton menarik nafas dingin setelah mendengar deklarasi tersebut. Seribu kristal spiritual sedang adalah taruhan yang sangat besar. Peringkat rata-rata peringkat 1 dan 2 Marsial Honorables tidak akan memiliki begitu banyak kristal spiritual. Semua orang memandang Sumo mengantisipasi jawabannya. Tai Changshan telah meminta seribu kristal spiritual menengah. Apakah Sumo akan menyetujuinya? Kelompok murid tidak bodoh dan mereka tahu sejak awal bahwa motivasi Sumo mengundang orang untuk menantangnya adalah untuk mendapatkan kristal spiritual. Jika Sumo kalah di sini, dia akan sangat malu. Sumo juga terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Tai Changshan akan begitu berani untuk mempertaruhkan seribu kristal spiritual menengah langsung. Baiklah kalau begitu, seribu kristal spiritual sedang. Sumo dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya saat wajahnya berubah serius. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Dia bahkan tidak memiliki seribu kristal spiritual sedang bersamanya sekarang. Dengan total 600 kristal spiritual menengah dari Futong dan Jiayan, dia tidak akan dapat membayar taruhan jika dia kalah dan itu akan sangat memalukan. Selanjutnya, jika dia kalah di sini, maka semua yang dia lakukan sampai saat ini akan sia-sia. Kerumunan itu dikejutkan oleh persetujuan cepat Sumo. Keberanian yang dia miliki. Pertarungan ini akan menarik. Tai Changshan menganggupkan kepalanya dan, tanpa berbicara lebih jauh, dia mengaktifkan kekuatan gelap di dalam tubuhnya. Seketika, kekuatan besar yang membawa deru laut menyapu seperti tsunami besar ke delapan arah. Ia tidak meremehkan Sumo karena ia pernah mendengar sebelumnya bahwa Sumo telah mengalahkan Jiayan. Meskipun Jiayan tidak terlalu kuat, dia harus menghormati Sumo karena hanya menjadi kaisar bela diri dan memiliki kekuatan seperti itu. Sumo juga tidak berani kehilangan fokus dan dia mengaktifkan pedang batu di tangannya. Pedang batu itu bersinar cemerlang saat pedang ki tiga warna yang mempesona melilit pedang dan kekuatan pedang melesat ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Tai Changshan mengambil langkah pertama. Namun, dia tidak langsung menyerang Sumo. Sebagai gantinya, dia memegang kapak perang di satu tangan dan mulai mengambil beberapa langkah yang disengaja menuju Sumo. Dengan setiap langkah yang dia ambil, suara ledakan terdengar di udara saat tanah tempat setiap langkah kakinya mendarat hancur berantakan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan Tai Changshan sepertinya meningkat beberapa kali lipat dengan setiap langkah yang diambilnya. Tujuh langkah, delapan langkah, kekuatan Tai Changshan meledak secara eksponensial dan aura di sekitarnya tampak mirip dengan Dewa Perang. Pada saat itu, Tai Changshan tampak sangat ganas dan kuat. Bab 1488, Sepuluh Langkah Kesurga Keterampilan Ini adalah hati Sumo melonjak karena terkejut. Aura Tai Changshan ini tampak kuat pada awalnya, tetapi masih sesuai dengan harapan dan pengertiannya. Namun, dengan setiap langkah yang diambil Tai Changshan, kekuatannya mulai meningkat dan menjadi lebih kuat. Saat itu, itu sudah mencapai tahap yang menakutkan. Peningkatan kekuatan Tai Changshan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan seperti iblis atau dewa, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyapu ke delapan penjuru. Di bawah kekuatan besar ini, Sumo merasakan jantungnya berdebar-debar dan dia merasa hancur sampai-sampai dia sulit bernapas. Dia merasa seperti sedang bertarung dengan Marsial Honorable peringkat menengah dan bukan Marsial Honorable rang 2 yang khas. Aku tidak bisa membiarkan dia menyelesaikan langkahnya. Sumo tidak ragu-ragu lagi dan dia memulai serangannya. Tai Changshan jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan kekuatannya menumpuk. Jika Tai Changshan diizinkan untuk terus mengambil langkah lebih jauh, kekuatan yang kuat akan menghancurkan Sumo dan pada saat itu akan sulit bagi Sumo untuk terus berjuang. Istirahat Dengan raungan keras, Sumo mengayunkan pedang batu di tangannya, menyebabkan garis tiga warna pedangki yang menyilaukan menghantam ke arah Tai Changshan. Pedangki sangat kuat dan tajam saat memaksa jalan menuju Tai Changshan, langsung memenuhi targetnya. Pecah. Tai Changshan tidak goyah dan dia menebas dengan kapak perangnya. Semburan cahaya kapak kuat yang memesona diiris dengan berat ke pedangki. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dan pedangki hancur berkeping-keping menjadi seberkas energi yang turun dari langit. Ledakan. Setelah dia membelah pedangki, Tai Changshan mengambil langkah maju saat langkahnya yang berat bergemuruh di langit. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat lagi. Kerumunan itu menatap, terkejut dengan kekuatan besar yang dimiliki Tai Changshan. Teknik rahasia yang dia gunakan untuk mengumpulkan kekuatannya disebut keterampilan 10 langkah menuju surga. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa mengumpulkan kekuatan dari sekitarnya dan karenanya, kekuatannya akan meningkat tajam. Segera setelah dia mengambil 10 langkah dari skill itu, kekuatannya akan mencapai maksimum dan kekuatannya tidak dapat diatasi. Sumo tidak menyadari keterampilan ini sama sekali dan tidak menyerang lebih awal, sehingga memungkinkan Tai Changshan untuk mengambil langkah ke-8. Jika Sumo tidak mengalahkan Tai Changshan sebelum 10 langkah diambil, maka hampir pasti Sumo akan kalah. Wajah Sumo berangsur-angsur menjadi lebih keras dalam pertempuran saat dia merasakan aura dari Tai Changshan semakin kuat dan kuat. Jantungnya berdebar sangat cepat saat dia bertanya-tanya apakah kekuatan Tai Changshan akan terus meningkat. Itu sangat tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah keterampilan yang saleh, tidak mungkin tidak ada batasan sejauh mana peningkatan kekuatan Tai Changshan. Ledakan. Pada saat itu, Tai Changshan keluar sekali lagi untuk menyelesaikan langkah ke-9-nya. Kekuatannya melonjak lagi saat ruang di bawah kakinya bergetar hebat. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi, segala sesuatu dalam radius 1 km darinya hancur berantakan. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka antara Tai Changshan dan Sumo dan diam-diam menggelengkan kepala. Sumo sama sekali tidak menyadari keahlian Tai Changshan karena dia tidak menyerang Tai Changshan sama sekali. Pada tingkat ini, Tai Changshan akan menyelesaikan langkah ke-10. Saat itu terjadi, kekuatan Tai Changshan akan mencapai tingkat semaksimal mungkin. Mo pasti tidak akan bisa melawan Tai Changshan. Sumo memandang Tai Changshan yang seperti wargot tetapi dia tidak menyerang karena dia juga mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya sendiri. 5 Divine Elixir di tubuhnya diaktifkan secara maksimal dan tubuhnya bersinar cemerlang saat garis cahaya berwarna emas dan glasir bersinar. Pada titik itu, Sumo tidak akan menyimpan kekuatan apapun. Dia telah melepaskan darah kehidupan konstitusi tubuh khususnya. Semua orang yang melihat adegan ini terkejut. Ini, Sumo juga memiliki konstitusi tubuh khusus. Luar biasa. Jadi Sumo telah menyembunyikan kekuatannya. Petik 2. Ini akan menarik. Mungkin Sumo benar-benar bisa melawan Tai Changshan. Petik 2. Kerumunan berdengung di antara mereka sendiri. Tidak heran Sumo tampil tanpa rasa takut sepanjang semua pertempuran, dia memiliki kartu tersembunyi di bawah lengan bajunya, konstitusi tubuh khususnya. Namun, memiliki konstitusi tubuh khusus tidak menjamin bahwa Sumo akan dapat melawan Tai Changshan. Bagaimanapun, konstitusi tubuh khusus memiliki kekuatan dan kelemahan. Beberapa konstitusi tubuh khusus dapat meningkatkan kekuatan pengguna secara signifikan sementara yang lain secara praktis tidak signifikan terhadap kekuatan. Dia bahkan memiliki konstitusi tubuh khusus. Feng Guang mengusap wajah montoknya dengan sedih. Kekuatan Sumo sudah begitu saleh, dan dia masih memiliki konstitusi tubuh khusus. Ini membuat Feng Guang merasa tidak percaya. Seberapa dahsyatkah kekuatan Sumo? Ledakan. Tepat pada saat itu, suara menggelegar lain bergema di udara saat Tai Changshan akhirnya mengambil langkah ke-10. 10 langkah ke surga skill memungkinkan kekuatannya melonjak tak terkendali ke tingkat maksimumnya. Boom-boom-boom. Tai Changshan sangat kuat pada saat itu karena auranya tampaknya mencerminkan kekuatan iblis dan dewa. Pertarungan. Saat dia meraung dengan keras, tubuh Tai Changshan melesat seperti sambaran petir ke arah Sumo. Seketika, dia tiba tepat di depan lawannya. Shosh. Tai Changshan menebas pedang perangnya secepat sambaran petir dari sembilan langit. Sepertinya dia tidak bisa dipukul. Sumo merasakan kedalaman kekuatan luar biasa Tai Changshan dalam satu tebasan ini. Rasanya seperti 10 ribu gunung jatuh dari langit. Meskipun demikian, Sumo tidak takut dan dia mengangkat pedang panjangnya dan memblokir serangan itu. Dalam sekejap mata, kapak perang itu membentur pedang batu. Dentang. Suara menusuk telinga terdengar di area selebar beberapa kilometer, terdengar bersamaan dengan ledakan mengerikan yang diakibatkan oleh benturan kedua senjata itu. Seketika, itu mengurangi ruang satu kilometer dari kedua seniman bela diri itu menjadi ketiadaan. Shosh. Tubuh Sumo dipaksa mundur tanpa daya. Dia hanya berhasil menguasai dirinya dan mengendalikan tubuhnya cukup untuk berhenti setelah beberapa ratus meter. Kekuatan apa? Wajah Sumo menjadi gelap seperti air. Pukulan kapak dari Tai Changshan begitu kuat bahkan ketika Sumo menggunakan konstitusi tubuh khususnya, dia tidak berhasil memblokirnya sepenuhnya. Ini adalah kaisar bela diri peringkat dua nyata di hadapannya. Lawan sebelumnya, Jiayan, jauh lebih lemah dari Tai Changshan ini. Mereka sepertinya tidak memiliki peringkat yang sama, peringkat dua kehormatan bela diri, sama sekali. Namun, kekuatan Tai Changshan sama sekali tidak membuat Sumo takut. Sebaliknya, itu membuat Sumo bersemangat dan itu memacu semangat pertempuran yang telah tertidur di dalam hatinya. Di masa lalu, semua lawannya jauh lebih lemah darinya. Kebanyakan dari mereka adalah semut sebelum dia. Sekarang Sumo akhirnya bertemu lawan yang kuat, semangat pertempuran melonjak dalam dirinya. Bas-bas gelombang-gelombang. Pedang batu yang dipegang di tangan Sumo mulai berdengung saat pedang ketiga warna yang menyilaukan melewatinya seperti ketukan terbuka, sehingga menyebabkan pedang batu bersinar cemerlang. Shosh! Pada titik itu, Tai Changshan bergegas maju sekali lagi saat dia menutup jarak antara dia dan Sumo untuk serangannya. Kecepatan Tai Changshan sangat tinggi dan dia segera melakukan perjalanan satu kilometer ke depan. Saat dia melambaikan kapak perangnya, cahaya terang keluar dari tangannya dan menutupi langit berbintang saat dia bersiap untuk serangannya ke Sumo. Shosh! Sumo tidak takut dan dia sekali lagi mengayunkan pedangnya ke depan untuk melawan kapak perang. Di saat berikutnya, hantaman yang mengguncang tanah antara pedang panjang dan kapak perang terjadi. Ledakan! Sekali lagi, ledakan terjadi dan tubuh Sumo terbang dari langit seperti meteor. Dia dipaksa mundur beberapa ratus meter ke belakang dari benturan. Mereka yang menyaksikan adegan itu menggelengkan kepala. Sumo akhirnya akan kalah karena dia bukan tandingan Tai Changshan. Sumo dengan berani mengundang orang-orang untuk menantangnya dan tidak hanya dia akhirnya akan kalah dan dipaksa untuk menyerahkan semua kristal spiritual yang dia dapatkan, dia juga akan kehilangan reputasinya. Namun, tidak ada yang meremehkan Sumo. Bahkan jika Sumo kalah di sini, semua orang tetap memberinya rasa hormat. Lagi pula, untuk kaisar bela diri peringkat sembilan telah mencapai begitu banyak, sehingga dia bisa menahan beberapa pukulan dari Tai Changshan. Kekuatan ini sudah dianggap luar biasa. Feng Guang menggelengkan kepalanya dengan tenang saat dia berpikir sendiri. Dia harus maju dan menghibur Sumo setelah Sumo kalah melawan Tai Changshan. Dia juga bisa memberikan beberapa kristal spiritual penghiburan kepada Sumo untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Sumo. Kamu akan kalah. Tai Changshan yang sedingin es yang tampak seperti Dewa Perang menyatakan. Saat kekuatan di tubuhnya meledak dengan luar biasa, itu meluncur di udara dalam gelombang. Kemudian, tubuhnya berkedip lagi saat dia melesat ke depan untuk menyerang Sumo untuk ketiga kalinya. Bab 1489, Titik Balik Pertempuran Sumo memandang Tai Changshan yang terbang ke arahnya dan matanya segera berubah menjadi gelap. Jika mereka berkompetisi berdasarkan kekuatan saja, dia tidak akan cocok untuk Tai Changshan. Perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar untuk dikompensasikan. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan bela diri Archean atau menggabungkan berbagai elemen kekuatan gelap bersama-sama, itu tidak akan mungkin baginya untuk mengalahkan Tai Changshan. Namun, ini tidak berarti bahwa dia lebih rendah dari Tai Changshan. Dia mengaktifkan jiwa pertarungan pedang dan jiwa bertarung ini adalah sumber kekuatan untuk serangan pedangnya. Itu membuat serangannya lebih tajam dan lebih kuat. Namun, berdasarkan kekuatan murni saja, serangan pedangnya tidak cukup. Untungnya, dia masih memiliki banyak tipe jiwa pertarungan lainnya. Dia telah melahap banyak jiwa pertarungan berbeda yang memiliki kekuatan berbeda dan ada banyak jiwa pertarungan yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Sumo tidak memiliki metode lain, jadi dia bersiap untuk bersaing dengan Tai Changshan berdasarkan kekuatan. Bas-bas gelombang-gelombang. Tiba-tiba, Aura menakutkan keluar dari sumo. Dia menyerah untuk mengaktifkan jiwa pertarungan pedang dan beralih menggunakan 15 jenis jiwa pertarungan lainnya. Di antara 15 orang ini adalah jiwa pertarungan puncak gunung, jiwa pertarungan batu-batu, dan jiwa pertarungan palu tembaga yang dapat meningkatkan kekuatan sumo. Dalam sekejap, pancaran luar biasa di sekitar sumo. Di tempat itu ada kekuatan yang tebal, kuat, seperti gunung. Shosh! Sumo tidak mundur lebih jauh tetapi malah bergegas ke depan untuk menemui serangan Tai Changshan. Pertengkaran! Pertengkaran! Keduanya menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Kemudian, SWOT radians yang halus dan AX radians yang menyilaukan saling menyerang. Ledakan! Ledakan lain terdengar saat langit berbintang meledak ketika kekuatan yang kuat bertabrakan satu sama lain. Meskipun itu bukan ledakan yang menggelegar kali ini, besarnya tidak lebih kecil dari sebelumnya, karena aliran energi yang menakutkan menyapu ke segala arah lagi. Shosh! Shosh! Kedua belah pihak terpaksa mundur beberapa ratus meter dari benturan. Saat para penonton melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak karena terkejut. Tai Changshan sebenarnya dipaksa mundur. Bagaimana bisa? Sumo masih tampak seperti akan dihancurkan oleh serangan sebelumnya. Bagaimana aura Sumo tiba-tiba berubah dan bagaimana dia bisa benar-benar setara dengan Tai Changshan? Tai Changshan menghentikan dirinya sendiri dan wajahnya mengeras. Dengan melawan Sumo secara langsung, dia adalah orang yang paling tahu seberapa besar aura Sumo telah berubah dalam serangan sebelumnya. Sebelumnya, kekuatan pedang meletus dari tubuh Sumo dan Sumo bersinar terang di Swat Radiance. Namun, semuanya telah berubah seketika dan Sumo memiliki kekuatan tebal seperti gunung yang meledak darinya dalam serangan terakhir. Tai Changshan, ku rasa tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku dengan kekuatanmu saat ini. Sumo dengan ringan berteriak saat hatinya menjadi dingin. Kekuatan orang ini gelap dan misterius. Mungkin sulit bagi Sumo untuk mengalahkan Tai Changshan tanpa menggunakan Soul Fighting Soul. Jiwa pertarungan alam mimpi dan jiwa pertarungan tak terlihat mungkin tidak akan efektif dalam pertempuran ini. Karena Tai Changshan berada di alam hormat bela diri peringkat 2, kemauan dan keterampilan sensoriknya akan jauh lebih tinggi daripada Kaisar bela diri. Apakah begitu? Tai Changshan tidak mempercayai kata-kata Sumo dan tubuhnya menjadi kaku untuk persiapan serangan berikutnya. Kemudian, mencengkeram kapak perangnya dengan erat di tangannya, dia mengayunkan kapak itu ke arah Sumo. Shosh! Dalam sekejap, rentetan panjang dari aks radians berukuran beberapa ribu kaki membelah udara. Saat ia membagi ruang yang dilaluinya, ia terbang menuju Sumo seperti sambaran petir. Saat Sumo melihat itu, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke bawah untuk mengungkapkan seberkas suat radians yang menyilaukan. Di saat yang sama, seberkas cahaya pedang muncul di sampingnya dalam sebuah pikiran, mengelilinginya dari segala penjuru. Seketika, suat radians berubah menjadi arah pedang spiritual natal 10 arah natal dan menyerang Tai Changshan dari arah kiri, kanan, atas dan bawah. Karena dia bisa menyamai serangan Tai Changshan, Sumo tidak menahan lebih jauh dan dia bersiap untuk menunjukkan kekuatan penuhnya ke arah lawannya. Tentu saja, Sumo tidak akan menggunakan devoring fighting soul-nya kecuali dia dipaksa tersudut. Jiwa pertarungan itu adalah rahasia terbesarnya dan dia tidak bisa mengungkapkannya. Lagipula, ada terlalu banyak ahli di sekte jalan sejati. Dalam sekejap mata, suat ki dan aks radians bertabrakan satu sama lain saat ledakan yang menghancurkan dua serangan itu terjadi. Shosh, shosh, shosh. Arai sepuluh pedang spiritual direktoin natal-natal melesat di langit dan menutup di Tai Changshan. Tai Changshan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mengira Sumo benar-benar akan menggunakan susunan pedang. Melihat arai pedang spiritual natal sepuluh arah natal di dekatnya, Tai Changshan dengan cepat mundur ke belakang. Enyah. Dengan raungan sengit, Tai Changshan terus-menerus melambaikan kapak perang di tangannya saat dia mundur ke belakang. Garis-garis aks radians muncul di langit dan menyerang arai pedang spiritual sepuluh arah natal-natal. Boom-boom-boom. Ledakan terdengar tak terhentikan saat arai pedang spiritual sepuluh arah pedang tersebar terpisah dan pedang terbang melintasi langit. Namun, pada saat berikutnya arai pedang spiritual sepuluh arah pedang bertemu lagi seperti permen karet. Petik 1. Sumo tidak menyerang lagi tetapi mengerahkan segalanya untuk mengendalikan susunan pedang. Kemudian, Sumo mulai memindahkan susunan pedang dengan cara seperti badai salju menuju Tai Changshan. Kekuatan pria ini terlalu tinggi. Sumo telah memikirkannya dengan jelas. Tidak mungkin dia akan mengalahkan Tai Changshan jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan menggunakan larik pedang dan jiwa pertarungan tak terlihat, Sumo dapat memiliki kesempatan mengalahkan Tai Changshan. Boom-boom-boom. Tai Changshan tidak berhenti dengan serangan pembalasannya dan dia tanpa henti menghancurkan setiap pedang spiritual ular dengan kapaknya. Namun, arai pedang spiritual sepuluh arah natal seperti aliran air dan menabrak ke segala arah. Saat gelombang dan gelombang deretan pedang berkumpul dan menyerang tanpa lelah di Tai Changshan, Tai Changshan menjadi sangat lelah karena siklus yang tak terhentikan. Boom-boom-boom. Setelah beberapa ratus putaran gerakan yang sama berulang lagi dan lagi, dengan Tai Changshan terus-menerus mempertahankan dirinya dari ular pedang spiritual, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sumo telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Tai Changshan menjadi gelap. Namun, dia tidak punya waktu untuk memeriksa di mana Sumo berada karena arah pedang spiritual 10 arah natal menyerangnya dari segala arah lagi. Tai Changshan hanya bisa mundur ke belakang sambil terus-menerus menyerang dan menghancurkan ular pedang spiritual. Kapak di tangannya tampak menari saat pedang-pedang spiritual memukulnya. Tepat pada saat itu, Tai Changshan merasakan kekuatan berbahaya merayapi dirinya yang menyebabkan tulang punggungnya menggigil. Tidak baik, Tai Changshan tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa mengelak ke samping secara refleks. Pertengkaran Garis cahaya pedang meledak ke depan dan aliran darah daging menodai langit. Tai Changshan berhasil menghindari serangan fatal tapi dia menahan serangan suot radians ke lengannya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Tai Changshan berubah drastis. Bahkan sebelum dia bisa memeriksa lukanya dan bahkan sebelum dia bisa memeriksa di mana Sumo yang tak terlihat dengan kemauannya, arah pedang spiritual 10 arah natal mengecamnya lagi dari keempat arah. Istirahat Tai Changshan berteriak dengan marah saat dia memacu kekuatan gelap dalam dirinya. Kapak perang berputar dengan ganas dan aks radians terbentuk di sekelilingnya untuk melindungi tubuhnya dalam persiapan untuk pedang spiritual natal yang masuk. Namun, terlepas dari kekuatannya yang superior, dia hanya bisa mencegah pedang spiritual natal mencapai dia dengan pelindung. Pada saat berikutnya, susunan pedang telah terbentuk sekali lagi. Berdiri di tempat, sensasi berbahaya sekali lagi merayapi dirinya. Kali ini, Tai Changshan bersiap untuk serangan diam-diam dan tubuhnya berkedip cepat untuk menjauh beberapa meter dari tempat aslinya. Shosh! Kilatan dingin bersinar di udara. Namun, kilatan dingin menghilang dengan cepat lagi dan Tai Changshan masih tidak bisa menemukan di mana Sumo. Para penonton yang menyaksikan adegan itu sangat terkejut. Gelombang pertempuran tiba-tiba berubah drastis. Sumo tampaknya tidak dapat memblokir serangan Tai Changshan pada awalnya. Saat ini, situasinya telah berubah total dan sepertinya Tai Changshan dalam kondisi yang buruk. Tidak hanya Sumo seorang pendekar spiritual natal, dia juga memiliki teknik misterius tak terlihat. Dengan penggunaan kedua kemampuan ini, Sumo tidak mengizinkan lawannya untuk melawan. Mata Feng Guang terbuka lebar saat dia menyaksikan pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Hatinya mengerut dan terkejut karena dia sama sekali tidak membayangkan bahwa Sumo akan lebih unggul di sini. Bagaimana mungkin? Apakah Sumo lebih kuat dari Tai Changshan? Wajah Feng Guang berkedut tak terkendali. Ini luar biasa. Pada saat itu, wajah Tai Changshan juga benar-benar hitam. Namun, dia tidak memiliki kemampuan sekarang untuk memeriksa di mana Sumo. Arai pedang spiritual 10 arah natal-natal adalah rasa sakit di pantatnya karena tanpa henti menyerangnya dari keempat arah. Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan perhatian penuhnya untuk memblokir susunan pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan wajah gelap, Tai Changshan mencoba memblokir pedang spiritual Senake dan secara bersamaan mencoba mencari strategi untuk mengatasi situasinya. Situasi pertempuran saat ini membuatnya merasa agak tidak berdaya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, tetapi dia tidak punya cara untuk menggunakannya. Bab 1490 Bintang Changyuan Di langit berbintang, ular pedang spiritual seperti sambaran petir yang merobek langit dan menyerang Tai Changshan tak terhentikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tai Changshan hanya bisa mempertahankan dirinya terus-menerus melawan serangan saat kapak perangnya menari melintasi langit dengan anggun dan menghancurkan pedang ular spiritual di hadapannya. Sumo mendorong auranya ke puncaknya saat dia berdiri ribuan kaki dari Tai Changshan di langit berbintang. Dua serangan sebelumnya terhadap Tai Changshan telah meleset dari target mereka, dan meskipun Tai Changshan terkena serangan diam-diam pertama, Tai Changshan hanya mengalami cedera permukaan yang tidak serius. Sumo saat ini sedang mempersiapkan serangan terakhir yang akan mengalahkan Tai Changshan dengan pasti. Untuk lebih menyembunyikan keberadaannya, dia mendorong pikirannya dan mengendalikan arai ular pedang spiritual natal untuk mempercepat kecepatan serangannya sehingga Tai Changshan akan benar-benar sibuk dengan membela dirinya sendiri. Dengan itu, Sumo perlahan-lahan merangkak di Tai Changshan sampai dia berada sekitar 3 meter dari Tai Changshan. Di antara kerumunan penonton, banyak murid tidak tahu di mana Sumo berada dan mereka hanya bisa melihat Tai Changshan terus-menerus diserang oleh arai pedang spiritual. Hanya Feng Guang, para tetua dan beberapa murid di alam terhormat bela diri peringkat 2 dan di atasnya yang tahu di mana Sumo. Mereka melihat bagaimana Sumo berkeliaran 10 kaki di sekitar Tai Changshan dan segera mulai cemas. Untuk pertempuran di level ini, jarak 10 kaki bahkan tidak akan dianggap jarak lagi. Seniman bela diri ini yang bisa merasakan di mana Sumo berada tidak bisa menahan perasaan mereka naik ke tenggorokan. Kemungkinan besar Tai Changshan tidak akan bisa menghindari serangan Sumo. Tepat di tengah kekhawatiran mereka, Sumo. Shosh. Tubuh Sumo bersinar dan dia mengayunkan lengannya dengan kuat ke depan dan suot radians sedingin es yang diarahkan ke leher Tai Changshan muncul. Serangan ini sangat cepat dan ketika suot radians membelah udara, ia bergerak dengan kecepatan cahaya. Sulit bahkan untuk mengikuti jalur serangan dari suot radians. Yang terpenting, serangan pedang yang satu ini dilakukan dengan sangat cemerlang. Tepat pada saat dia menyerang, arai pedang spiritual 10 arah natal bergerak untuk menyerang Tai Changshan ke semua arah atas, bawah, kiri dan kanan. Tai Changshan segera melambaikan kapak perangnya ke depan untuk memblokir serangan arai ular pedang spiritual natal. Namun, saat dia mengangkat kapak perangnya, cahaya dingin yang tajam melintas di hadapannya, menuju ke lehernya. Apa? Tai Changshan menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka serangan sumo akan muncul pada saat yang tepat. Pada saat itu, dia terus memblokir serangan spiritual suot snake. Dengan pancaran dingin yang diarahkan langsung ke arahnya, dan saat itu melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat, sudah terlambat bagi Tai Changshan untuk menghindarinya. Shosh! Dalam sekejap mata, Tai Changshan mencambuk pedang perang di tangannya untuk memotong cahaya dingin yang tajam di hadapannya. Kemudian, kapak perang dan pancaran dingin bertabrakan. Dentang! Suara menusuk telinga yang seperti benturan logam menembus udara. Ledakan mengerikan menyusul selanjutnya saat kekuatan meluncur dalam gelombang di langit berbintang. Shosh! Sumo menampakkan dirinya pada saat itu, terlempar ke belakang beberapa ratus meter dari benturan. Dia fokus untuk memastikan kecepatan serangannya dan telah mengkompromikan kekuatannya. Tai Changshan, di sisi lain, membeku di tempat. Sepuluh ular pedang spiritual telah melilit lehernya. Kamu telah kalah. Melihat Tai Changshan, Sumo menyatakan dengan suara rendah. Wajah Tai Changshan sekeras baja. Dengan logam dingin dari pedang yang menempel di lehernya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Ini karena tubuh Tai Changshan akan hancur berkeping-keping jika bukan karena belas kasihan Sumo kepadanya dalam menahan serangannya. Tai Changshan merasa hatinya tercekik oleh penyesalan. Dia tidak tahu tentang strategi serangan Sumo sebelumnya dan terkejut dengan metode serangan Sumo. Itulah alasan kekalahannya. Jika mereka bertarung lagi, Tai Changshan sangat yakin bahwa dia tidak akan kalah. Huff. Mengambil nafas dalam-dalam, tangan Tai Changshan membalik untuk membuka cincin penyimpanan. Milikmu. Saat dia melempar cincin penyimpanan ke Sumo, Tai Changshan berbalik dan pergi. Sumo meraih cincin penyimpanan di tangannya dan dengan santai memeriksanya. Seketika, gelombang kegembiraan menyapu hatinya. Dia telah memperoleh seribu kristal spiritual sedang. Menghasilkan kristal spiritual terlalu mudah. Melihat sosok Tai Changshan yang mundur, kerumunan itu diliputi oleh keterkejutan. Tai Changshan sebenarnya telah dikalahkan. Hasil dari peristiwa ini tidak seperti yang diharapkan siapapun. Kekuatan Tai Changshan begitu kuat, tapi dia masih kalah dari Sumo. Kekuatan dan strategi serangan Sumo sangat menakutkan. Wajah Feng Guang juga mengerutkan kening saat hatinya jatuh karena kekalahan. Dia secara khusus memerintahkan muridnya untuk membawa Tai Changshan untuk menantang Sumo dan menghancurkan harga dirinya. Namun, tidak hanya dia tidak berhasil, kekuatan Sumo juga tumbuh dengan pertempuran tersebut. Ini membuat Feng Guang menghela nafas tanpa daya. Adakah yang ingin menantangku? Sumo berbalik ke arah kerumunan, memakai senyuman di wajahnya, aku tidak butuh seratus kristal spiritual medium. Tiga dari lima ratus juga bisa. Petik dua. Saat suaranya menggelegar di empat penjuru, itu membungkam kerumunan. Banyak orang menatap Sumo dan mencaci dia di dalam hati mereka. Kamu sangat kuat, siapa yang berani menantangmu? Tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang berani menantang Sumo. Mereka yang ingin menantang Sumo lebih awal telah menahan dorongan mereka. Ini karena mereka sangat jelas akan kekuatan mereka sendiri dan mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan tunggal untuk mengalahkan Sumo. Tidak ada orang lain yang bisa menantang. Sumo berteriak lagi. Metode mendapatkan kristal spiritual ini sangat cepat dan dia ingin lebih banyak orang menantangnya. Namun, tidak ada orang lain yang berani menantangnya. Di saat-saat berikutnya, Sumo terus berusaha mengajak orang untuk menantangnya. Namun, tidak ada orang lain yang berani melawan Sumo, bahkan setelah beberapa jam berlalu. Akhirnya, Sumo menghela nafas tanpa daya. Karena tidak ada yang mau menantangnya, dia tidak akan terus menunggu lagi. Semua orang sudah tahu kekuatannya dan karenanya, tidak ada yang berani menantang Sumo. Sumo meninggalkan langit berbintang dan kembali menuju Sun Moon Star. Saat kerumunan menatap punggung Sumo, mereka sangat tercengang, namun mereka juga mendesah. Sumo ini adalah bakat yang luar biasa. Dia benar-benar seorang jenius yang saleh. Sumo terbang ke sembilan atmosfer langit dan begitu dia memasuki Sun Moon Star, dia kembali menuju Sekte. Ada formasi teleportasi luar angkasa di Gunung Wendau dan dapat digunakan sebagai alat transportasi kebanyak tujuan. Setelah Sumo kembali ke Sekte Jalan Sejati, dia langsung menuju formasi teleportasi dan berangkat ke Star Chang Yuan. Meskipun dia berhasil mendapatkan banyak kristal spiritual kali ini, itu adalah jumlah yang sangat kecil baginya. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan misi Sekte. Misi seperti yang ada di Star Chang Yuan di mana dia bisa menukar jarahan pertempurannya dengan hadiah paling cocok untuknya. Sumo akan kembali ke suku Sun Moon ketika dia telah mendapatkan jumlah kristal spiritual targetnya. Meskipun dia mungkin tidak melihat King Suan lagi, dia masih bisa berkultivasi di Pagoda Kekaisaran. Penatua Agung Jin yang telah memberinya nasihat tentang keterampilan kultivasi lima elemen saat sebelumnya Sumo pergi ke suku Sun Moon. Meskipun itu hanya beberapa kalimat sederhana, itu memungkinkan Sumo untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan kultivasi lima elemen. Sumo ingin segera pergi ke Pagoda Kekaisaran untuk meningkatkan pemahamannya tentang lima elemen. Mungkin dia bisa menemukan kesempatan untuk menggabungkan elemen bersama. Sumo tiba di Star Chang Yuan 6 bulan kemudian. Bintang Chang Yuan adalah bintang berukuran rata-rata dan agak jauh dari bintang bulan matahari. Seluruh bintang dipenuhi dengan lapisan tipis goski. Di langit yang tinggi, Sumo meledak di udara dengan kecepatan kilat saat dia menuju ke tujuannya. Misi tersebut terletak di Domain Demons yang dipenuhi dengan makhluk iblis sepanjang tahun. Sumo menuju ke Domain Demons untuk berburu makhluk iblis. Ada sejumlah besar makhluk iblis di Domain Demons. Tidak hanya ada anggota sekte jalan sejati di sana untuk memburu makhluk iblis. Ada juga banyak orang dari negara adidaya lain yang sering pergi ke sana untuk berburu. Bab 1491 Tunggu beberapa saat. Bintang Chang Yuan terletak di utara galaksi. Itu adalah wilayah iblis tempat goski memenuhi seluruh bintang yang mandul. Di tanah terpencil ada Domain Iblis hitam legam. Pintu masuk ke Domain Iblis ini besar. Dengan luas sekitar 500 meter, seluruh Domain Iblis tampaknya merupakan area di mana tanah telah runtuh untuk mengungkapkan lubang yang mengarah ke neraka. Goski tanpa batas merembes keluar dari Domain Iblis dan seluruh tempat dipenuhi dengan Aura mematikan. Makhluk iblis kadang-kadang akan melarikan diri dari Domain Iblis dan menciptakan malapetaka di Star Chang Yuan. Makhluk iblis ini memiliki berbagai jenis dan ukuran, tetapi mereka biasanya makhluk berukuran besar yang membawa Aura menakutkan bersama mereka. Banyak seniman bela diri menunggu di Domain Iblis dan tanpa lelah membantai makhluk iblis. Sebagian besar seniman bela diri ini adalah Marsial Emperor, tetapi ada juga cukup banyak dari mereka yang merupakan Marsial Honorable. Seberkas cahaya melesat ke langit dan, saat mendekati tanah, seorang pria muda yang tampak bersih mengenakan jubah hijau muncul. Pemuda jubah hijau itu adalah Sumo. Itu memakan waktu enam bulan tetapi di akhirnya tiba di Domain Iblis. Melihat pemandangan di bawahnya, Sumo menarik napas dalam-dalam. Ukuran Domain Iblis ini jauh melebihi harapannya. Domain Iblis dihadapannya adalah level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Devil Abyss di Sekte Iblis Neterward. Tepat pada saat itu, makhluk Iblis meraung ke langit. Makhluk Iblis ini tingginya sekitar tiga kaki dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Dengan kepala dan dua anggota tubuh, gigi tajam berjajar di mulutnya dan duri tajam tumbuh dari punggungnya. Paku ini terbuat dari tulang dan sangat istimewa karena memancarkan cahaya yang cemerlang. Mata Sumo berbinar saat melihat makhluk itu. Paku tulang pada makhluk Iblis ini adalah apa yang harus dia peroleh untuk memenuhi tujuan misinya. Menurut penjelasan di papan misi, paku tulang ini sangat dihargai. Paku tulang tingkat terendah bisa mengambil beberapa ratus kristal spiritual bawah sedangkan paku tulang tingkat atas dapat ditukar dengan sekitar 10 kristal spiritual menengah. Tepat pada saat itu, seorang pria muda tinggi berjubah putih berlari menuju makhluk Iblis itu. Pria muda itu berada di puncak Kaisar Beladiri peringkat sembilan dan dia kuat. Membunuh makhluk Iblis dalam satu serangan, pemuda itu melanjutkan untuk memasukkan mayat makhluk Iblis itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sumo memindai melalui domen Iblis setelah melihat pemandangan ini dan dia mengerutkan kening tanpa sadar. Di hadapannya, sekitar 3 hingga 400 seniman Beladiri berdiri di 4 penjuru domen Iblis. Seniman Beladiri ini jelas ada di sana untuk berburu makhluk Iblis. Tetapi fakta bahwa ada begitu banyak pemburu dan batasan jumlah makhluk Iblis di daerah itu berarti ada ketegangan yang jelas pada apa yang tersedia untuk setiap orang. Sumo perlahan-lahan menurunkan dirinya ke tanah dan berdiri sekitar 10 meter dari pusat domen Iblis. Apa? Dia adalah jenius yang mengerikan dari sekte jalan sejati, Sumo. Petik 2. Dia benar-benar datang ke domen Iblis. Banyak orang di sekitar 4 penjuru domen Iblis terkejut melihat Sumo di sana. Mayoritas dari orang-orang ini berasal dari 7 negara adidaya dan mereka mengenali Sumo dari melihatnya di pertarungan yang bertemu di suku Sun Moon sebelumnya. Di antara kerumunan itu ada Liu Gang dan saat dia melihat Sumo, dia melompat karena terkejut. Kemudian, ekspresi gelap melintasi wajahnya. Beberapa saat kemudian, tubuh Liu Gang mengejang dan dia terbang menuju Sumo. Sumo, Liu Gang memanggil Sumo begitu dia terbang di sampingnya. Kamu juga di sini, Sumo sedikit terkejut saat melihat Liu Gang. Dia tidak mengira dia akan benar-benar bertemu Liu Gang di sana. Saya di sini untuk mendapatkan sumber daya. Liu Gang tertawa ringan, dia memang ada di sana untuk mendapatkan beberapa kristal spiritual. Banyak misi lain juga bisa memberinya hadiah. Namun mereka biasanya misi yang mengharuskannya untuk beralih ke lokasi lain setelah menyelesaikannya. Misi domain iblis adalah misi jangka panjang di mana dia bisa mendapatkan banyak sumber daya. Makanya, dia sering menjalankan misi. Namun, karena Liu Gang telah menyinggung Sumo sebelumnya, dia terlihat gugup, berbicara dengan Sumo dengan ekspresi canggung di wajahnya. Mem, Sumo menganggup tanpa berbicara lebih jauh. Mereka yang datang ke domain iblis ini secara alami ada di sana untuk mendapatkan kristal spiritual. Liu Gang melihat bahwa Sumo tidak berbicara dan dengan ragu berkata, itu. Sumo, aku salah sebelumnya. Saya harap Anda tidak mengingat kejadian itu. Sumo menatap Liu Gang setelah mendengar gagapnya. Sumo tahu bahwa Liu Gang meminta maaf atas kata-katanya sebelumnya. Liu Gang mengacu pada konflik antara dirinya dan Sumo ketika dia mengatakan fitnah tentang King Suan di Aula Sekte Dalam. Jangan bicara lagi omong kosong. Sumo dengan ringan berkata. Fakta bahwa Sumo tidak membunuh Liu Gang sudah membuatnya bersikap ramah. Kalau tidak, Sumo pasti tidak akan membiarkan orang itu pergi jika mereka mengatakan hal-hal buruk tentang King Suan. Iya, iya, saya salah sebelumnya, saya tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Liu Gang dengan cepat mengerti saat dia merasakan beban di hatinya terlepas. Liu Gang takut Sumo membencinya. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang ditunjukkan Sumo, Liu Gang tidak akan bertahan jika Sumo ingin membalas dendam. Tepat pada saat itu, dua makhluk iblis lainnya bergegas keluar dari domain iblis. Kekuatan hantu yang dibawa oleh dua makhluk iblis itu mengerikan. Aura mereka kuat dan mereka jauh lebih kuat daripada makhluk iblis manapun sebelum mereka. Melihat kedua makhluk itu, mata Sumo bersinar dan dia bergegas maju untuk membunuh dua makhluk iblis itu. Tepat pada saat itu, Liu Gang tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan dan menahan Sumo. Apa yang salah? Sumo mengerutkan alisnya dan bertanya, bingung. Dia tidak mengerti mengapa Liu Gang menghentikannya. Sumo, kedua makhluk iblis itu milik murid sekte langit kosong, kami tidak diizinkan untuk membunuh mereka. Liu Gang menjelaskan. Murid sekte langit kosong. Sumo bingung dan dia terus bertanya, bukankah makhluk iblis di domain iblis ini bebas untuk dibunuh oleh siapapun? Mengapa mereka menjadi bagian dari murid-murid sekte langit kosong? Petik 2. Tempat ini berada di bawah kendali para murid kosong langit sekte. Kita hanya bisa mulai membunuh makhluk iblis setelah murid sekte langit kosong menyelesaikan perburuan mereka. Kata Liu Gang. Dari berapa lama murid-murid sekte langit kosong akan terus berburu? Wajah Sumo langsung jatuh saat mendengar penjelasan Liu Gang. Sebenarnya ada aturan untuk berburu. Situasi tersebut membuat Sumo pantas. Tidak heran tidak ada yang bergegas ke depan untuk membunuh makhluk iblis itu ketika mereka baru saja muncul. Itu karena alasan ini. Saya tidak yakin mereka mungkin selesai dengan cepat atau kita mungkin harus menunggu 3-5 hari lagi. Liu Gang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Liu Gang sudah terbiasa dengan skenario seperti itu. Bagaimanapun, murid-murid sekte langit kosong sangat kuat dan murid-murid negara adidaya lainnya tidak dapat bersaing dengan mereka. Saat Sumo dan Liu Gang terlibat dalam percakapan mereka, mereka melihat dua pemuda terbang keluar dari kerumunan 20 seniman bela diri. Kemudian, kedua seniman bela diri itu mulai bertarung melawan makhluk iblis. Kedua pemuda itu sama-sama adalah prajurit kehormatan peringkat satu dan mereka cukup kuat. Setiap serangan dan serangan yang mereka berikan mengguncang langit dan banyak orang melangkah mundur untuk menghindari gelombang mundur pasukan dari pertempuran. Namun, kedua makhluk iblis itu juga kuat dan sulit untuk menentukan partai mana yang lebih kuat. Kedua pemuda itu tidak mampu membunuh makhluk iblis itu dengan cepat. Keduanya adalah murid dari MT Sky Sack. Ada sekelompok besar dari mereka dan juga seorang pendukung murid di antara mereka. Petik 2 Liu Gang menghela nafas sambil melanjutkan, mari kita tunggu sebentar dan tidak melawan murid-murid Sekte Langit Kosong. Sumo melirik kelompok yang terdiri dari 20 seniman bela diri. Ada cukup banyak ahli di antara mereka dan seorang pemuda berjubah kuning menarik perhatiannya. Areng 2 Marsial Honorable dengan aura yang kuat dan getaran misterius. Sumo diam-diam menganggupkan kepalanya. Karena situasinya seperti itu, dia hanya bisa menunggu. Mungkin kelompok Sekte Langit Kosong akan meninggalkan daerah itu tidak lama kemudian. Dia tidak punya niat untuk menyinggung kelompok itu. Bagaimanapun, karena Sekte Jalan Sejati termasuk di antara tujuh kekuatan super, akan ada pro dan kontra baginya jika dia menyinggung yang lain. Bab 1492 Hak Prioritas Domain Iblis besar berdiri di atas tanah. Menjadi benar-benar berwarna hitam legam, itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Dari waktu ke waktu, makhluk Iblis akan keluar dari domain Iblis, beberapa berada dalam kelompok 3 hingga 5 makhluk sementara yang lain keluar sebagai makhluk tunggal. Setelah makhluk Iblis muncul, kelompok 20 murid Sekte Langit Kosong akan bergiliran untuk melawannya. Meskipun makhluk Iblis ini kuat, mereka akhirnya akan dikalahkan oleh murid Sekte Langit Kosong. Liu Gang, ada begitu banyak makhluk Iblis di domain Iblis ini. Mengapa tidak seorang ahli datang ke sini sebelumnya untuk menghancurkannya sepenuhnya? Saat Sumo menunggu di sudut, dia dengan santai berbicara dengan Liu Gang. Bahkan seorang ahli Marsial Saga tidak akan dapat sepenuhnya menghancurkan domain Iblis ini. Selain itu, ini adalah tempat latihan yang bagus, mengapa ada orang yang ingin menghancurkannya? Liu Gang menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Petik 1 Itu benar, Sumo dengan ringan menganggukkan kepalanya. Domain Iblis ini memang tempat latihan yang bagus. Apakah ada dunia bawah tanah di bawah domain Iblis ini? Sumo bertanya lagi. Dia berpikir bahwa domain Iblis ini akan menjadi sarang Iblis yang memiliki banyak makhluk Iblis di dalamnya. Enggak. Liu Gang menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan dengan suara yang dalam, diperkirakan bahwa domain Iblis ini terhubung ke galaksi lain, galaksi kerajaan Iblis. Itu adalah wilayah Iblis dan itu adalah tempat lahirnya Iblis jahat. Petik 2 Galaksi Kerajaan Iblis Sumo terkejut dengan informasi ini. Ada galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai jenisnya. Ada legenda bahwa beberapa ratus ribu tahun yang lalu, klan Iblis dari galaksi kerajaan Iblis telah melalui tautan domain Iblis untuk menyerang galaksi mingsu. Namun, domain Iblis ini disegel oleh sejumlah besar dewa kosong di kemudian hari. Dengan demikian ini mencegah makhluk Iblis yang lebih kuat datang ke sini melalui tautan domain Iblis. Hanya makhluk Iblis biasa yang dapat melewati tautan domain Iblis. Liu Gang menjelaskan. Realisasinya melanda sumo. Tidak heran makhluk Iblis yang keluar dari domain Iblis tidak terlalu kuat. Saat keduanya mengobrol dengan santai, mereka menunggu dengan sabar. Namun, 10 jam berlalu dan hari kedua pun tiba. Namun, kelompok murid sekte langit kosong tidak menunjukkan niat untuk pergi. Berapa lama orang-orang ini akan terus berburu? Sumo mengerutkan kening dan dia benar-benar bosan. Itu benar-benar membuang-buang waktunya. Kami harus terus menunggu. Setelah murid-murid sekte langit kosong pergi, kita masih harus menunggu anggota fraksi pedang kekaisaran. Liu Gang menggelengkan kepalanya. Apa? Kita masih harus menunggu anggota fraksi pedang kekaisaran. Sumo tersentak kaget setelah mendengar kata-kata Liu Gang. Iya. Liu Gang menganggupkan kepalanya saat dia menunjuk ke arah lain dan berkata, lihat. Ada 10 murid fraksi pedang kekaisaran di sana dan bahkan ada seorang pro-murid di antara mereka. Setelah murid sekte langit kosong pergi, kelompok fraksi pedang kekaisaran akan mengendalikan domain iblis. Petik 2. Sumo melihat ke arah yang ditunjuk Liu Gang dan melihat 10 orang fraksi pedang kekaisaran di kejauhan. Orang-orang itu membawa pedang panjang di punggung mereka tetapi mereka dengan sengaja menyembunyikan aura mereka. Bahkan dengan itu, kekuatan pedang yang dibawa kelompok itu sudah meluap dari mereka. Dewaku, wajah Sumo langsung menjadi gelap. Setelah menunggu murid-murid sekte langit kosong, dia masih harus menunggu anggota fraksi pedang kekaisaran. Apakah dia masih harus menunggu murid lain dari negara adidaya lainnya untuk menyelesaikan perburuan mereka setelah fraksi pedang kekaisaran? Saat itu, apa yang tersisa untuk dia bunuh? Gilirannya untuk berburu tidak akan datang bahkan setelah satu juta tahun. Liu Gang, katakan saja. Kapan giliran kita tiba? Wajah Sumo menjadi gelap saat dia bertanya. Ini, kami tidak memiliki murid pro di sini. Kita mungkin harus menunggu sangat lama. Petik 2. Liu Gang menghela nafas sambil melanjutkan, fraksi pedang kekaisaran mengejar sekte langit kosong. Sekte serigala langit yang mengaum juga memiliki murid pro di antara mereka. Kami hanya akan memiliki kesempatan setelah tiga negara adidaya selesai berburu. Petik 2. Apa-apaan, Sumo terlihat sangat jijik. Berapa banyak waktu yang harus dia buang jika dia menunggu ketiga negara adidaya ini selesai berburu. Lebih jauh lagi, bahkan jika murid dari ketiga negara adidaya ini pergi, orang-orang yang tersisa juga harus berjuang untuk hak prioritas untuk memburu makhluk iblis. Terlebih lagi, waktu yang lama akan berlalu saat ketiga negara adidaya ini selesai berburu. Jika ahli lain dari negara adidaya lainnya tiba di domain iblis sementara itu, bukankah giliran mereka akan didorong mundur lagi? Lupakan, hak prioritas untuk berburu makhluk iblis ini ditentukan oleh tinju. Semakin kuat mereka, semakin banyak prioritas yang akan mereka miliki. Liu Gang, berapa banyak anggota sekte jalan sejati kita yang ada di sini? Sumo bertanya dengan serius. Dia tidak siap untuk terus menunggu. Liu Gang mengamati sekeliling dan berkata, selain kita berdua, ada lima lainnya. Panggil mereka semua, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus mendapatkan hak prioritas untuk berburu. Sumo membentak dengan tidak sabar. Dia tidak punya niat untuk bertindak sendiri. Bagaimanapun, negara adidaya lainnya memiliki promurid dan Sumo tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengumpulkan anggota sekte jalan sejati dan mengumpulkan kekuatan mereka. Apa? Mulut Liu Gang ternganga saat mendengar kata-kata Sumo. Kemudian, dengan ekspresi tidak percaya, dia tergagap, Sumo, kamu menyarankan agar kita bertarung melawan orang-orang MT Skysek. Ya, Sumo mengangguk. Ini, Liu Gang segera mulai berkeringat dingin karena dia kehilangan kata-kata. Sumo, ada begitu banyak anggota sekte langit kosong di sini. Dan ada juga promurid. Mari kita lupakan saja. Petik 2. Liu Gang benar-benar tidak bisa berkata-kata atas saran Sumo. Itu adalah saran yang konyol. Tidak hanya ada promurid di antara anggota sekte langit kosong, ada juga sekitar 6 hingga 7 peringkat 1 Marsial Mulia. Siapa yang berani melawan mereka? Murid fraksi pedang Kekaisaran tidak berani melawan mereka, diam-diam duduk di sudut. Tapi Sumo benar-benar berani melawan anggota MT Skysek. Pada saat itu, Liu Gang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa Sumo ini memiliki bakat yang saleh. Namun, bukankah dia terlalu sombong? Dia juga bisa melihat bahwa Sumo telah menerobos ke alam Kaisar Bella diri peringkat 9. Namun, bahkan dengan itu, Sumo tidak mungkin cocok untuk murid pro dari sekte langit kosong, kan? Apa? Apakah Anda tidak ingin berburu makhluk iblis dengan cepat? Apakah Anda hanya ingin duduk dan menunggu? Sumo merasakan kengganan di Liu Gang dan mengerutkan alisnya. Aku pasti tidak ingin terus menunggu, tapi... Ekspresi ragu terlihat di wajah Liu Gang. Tidak ada tapi, panggil saja anggota sekte jalan sejati lainnya. Sumo memotong pendek Liu Gang. Meski tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bisa menang, ia tetap ingin mencobanya. Baik, Liu Gang menganggupkan kepalanya tanpa daya, meskipun dia tidak berpikir bahwa anggota sekte lainnya akan bertarung melawan anggota sekte langit kosong dengan Sumo. Dengan itu, Liu Gang terbang, mengumpulkan lima anggota sekte jalan sejati lainnya dan membawa mereka ke hadapan Sumo. Dima orang itu. Di antara lima, seorang pemuda pendek berjubah biru memiliki peringkat kultivasi yang lebih rendah, Kaisar Beladiri peringkat delapan. Seorang pemuda berjubah perak berada di peringkat kultivasi yang lebih tinggi, peringkat satu Marsial Honorable. Tiga anggota lainnya adalah Kaisar Beladiri peringkat sembilan. Sumo, untuk apa kau memanggil kami? Pria muda tertinggi dan paling berotot di antara tiga Kaisar Beladiri bertanya. Pemuda ini berpenampilan hangat dan dia santun. Dia telah menghadiri pertarungan-pertarungan juga tahu bahwa Sumo sangat kuat dan karenanya dia sangat sopan. Kami tidak akan terus menunggu. Sekarang, kami akan melawan murid-murid Sekte Langit Kosong dan mendapatkan hak untuk berburu makhluk iblis terlebih dahulu. Sumo langsung memberi tahu kelompok itu. Apa? Saat kelima murid mendengar kata-kata Sumo, reaksi mereka mencerminkan Liu Gang dan mereka membelalakkan mata karena terkejut dan ternganga. Mereka sangat terkejut dengan kata-kata Sumo. Apakah Sumo gila ingin bertarung melawan murid-murid Sekte Langit Kosong dan mendapatkan hak untuk berburu makhluk iblis terlebih dahulu? Bab 1493 di bawah kendali saya. Kita semua adalah murid Sekte Jalan Sejati dan kita harus berkelompok bersama. Apa yang kalian pikirkan? Melihat murid-murid lainnya, Sumo bertanya dengan suara serius. Ini, Sumo, kita tidak akan bisa menang melawan murid-murid Sekte Jalan Sejati. Ya, lupakan saja. Mari terus menunggu. Petik 2. Dua kaisar bela diri peringkat sembilan lainnya berbicara. Mereka juga menghadiri pertemuan pertarungan dan mengetahui kekuatan Sumo. Namun, mereka berdua setuju bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan murid-murid Sekte Langit Kosong. Itu adalah pemikiran yang konyol. Bagaimana dengan kalian, Sumo melihat anggota kelompok lainnya? Kami tidak akan bisa mengalahkan mereka. Pria Jangkung, Muda, dan kaisar bela diri peringkat 8 juga menggelengkan kepala. Liu Gang tidak berbicara dan dia mempertahankan pendapatnya sebelumnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan murid-murid Sekte Langit Kosong. Kemudian, mata Sumo tertuju pada yang mulia peringkat satu perkawinan yang tinggi berjubah perak. Dia bertanya, Bagaimana denganmu? Sumo, kamu pasti bercandakan. Wajah pemuda berjubah perak itu sekeras batu saat dia dengan dingin tertawa dan melanjutkan, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tertandingi hanya karena kamu menduduki peringkat pertama dalam pertarungan-pertarungan? Anda benar-benar ingin melawan murid-murid Sekte Langit Kosong. Petik 2. Pemuda berjubah perak tidak senang dengan ide Sumo. Dia merasa Sumo sedang bercanda. Bagaimana mungkin kelompok mereka bertarung melawan murid-murid Sekte Langit Kosong dengan kekuatan mereka? Di antara murid-murid Sekte Langit Kosong, tidak hanya ada seorang promurid, kebanyakan dari mereka dalam kelompok itu juga merupakan kehormatan bela diri. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan? Bukannya dia meremehkan Sumo, ide itu tidak mungkin. Sumo menghela nafas dalam hati setelah mendengar jawaban mereka. Dia tidak marah pada mereka. Pendapat mereka diharapkan karena tidak ada yang akan memiliki kepercayaan atas masalah seperti itu. Di permukaan, mereka pasti tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan murid-murid Sekte Langit Kosong. Bagaimanapun, ketika Sumo menunjukkan kekuatan superiornya ketika dia mengundang murid-murid Sekte jalan sejati untuk menantangnya sebelumnya, orang-orang ini tidak berada di Sekte dan mereka tidak menyadari masalah ini. Apa kalian benar-benar tidak mau melawan mereka denganku? Sumo bertanya lagi. Murid Martial Emperor Rilem menggelengkan kepala sementara pemuda berjubah perak di Martial Honorable Rilem diam, memakai ekspresi skeptis di wajahnya. Sumo, mari kita terus menunggu. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Liu Gang memperingatkannya. Dia berharap Sumo tidak akan melawan Sekte Langit Kosong. Jika tidak, dia mungkin akan ditarik dengan Sumo menjadi anggota Sekte Jalan Sejati. Sumo menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyadari sikap orang lain terhadap masalah ini dan dia tidak ingin mencoba membujuk mereka lebih jauh. Melihat Sumo menggelengkan kepalanya, Liu Gang berpikir bahwa dia telah meyakinkan Sumo untuk tidak bertingkah dan dia menghela nafas lega. Liu Gang takut Sumo akan memaksanya bertarung melawan Sekte Langit Kosong. Kemudian, grup tersebut tidak berbicara lebih jauh dan Liu Gang duduk dengan lima anggota lainnya dan terus menunggu. Wajah Sumo menjadi gelap. Karena tidak ada yang mau bertarung dengannya, dia harus bertindak sendiri. Namun, Sumo khawatir akan sulit baginya untuk bertengkar sendirian. Ini karena dia tidak yakin seberapa kuat promurid dari MT Sky Sack itu. Promurid mungkin akan jauh lebih kuat dari Tai Chang Shen, kan? Meskipun demikian, Sumo tidak punya pilihan dalam masalah ini. Apakah dia akan terus menunggu dengan membabi buta? Itu hanya membuang-buang waktunya. Tidak peduli apa, Sumo juga harus mencobanya. Jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, Sumo yakin dia bisa melarikan diri. Sumo terus menunggu. Tidak ada makhluk iblis sekarang dan dia harus menunggu makhluk iblis lain muncul. Dia tidak perlu menunggu lama. Sekitar 10 napas waktu kemudian, makhluk iblis berlari keluar dari domain iblis. Makhluk iblis ini berbentuk seperti serigala dan memiliki beberapa lusin bonton di punggungnya. Saat itu bergegas keluar dari dimendemain, itu meraung keras saat Goski melonjak dari tubuhnya. Makhluk iblis ini tidak terlalu kuat dan memiliki kekuatan kasar dari Kaisar Bela Diri Peringkat 8. Seorang murid sekte langit kosong yang mengenakan pakaian hitam terbang ke depan menuju makhluk iblis. Murid MT Sky Sekte baru saja akan mencapai makhluk iblis itu saat dia mengangkat pedangnya untuk persiapan serangan ketika tiba-tiba semuanya berubah. Suara yang menusuk telinga terdengar di udara saat cahaya pedang radians yang tajam membelah langit dengan kecepatan kilat. Serangan suat radians langsung mengenai makhluk iblis itu membunuhnya. Dengan sebuah ledakan, pikiran makhluk iblis itu pecah berkeping-keping saat darah iblis berwarna hitam tersebar ke segala arah. Kemudian, pedang spiritual natal mengangkat mayat makhluk iblis dan terbang menjauh. Saat murid sekte langit kosong dengan pakaian hitam melihat ini, dia tercengang. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Semua orang yang menyaksikan adegan itu juga kaget. Setelah mendapatkan kembali akal sehat mereka, semua orang memutar kepala mereka dan melihat ke arah di mana pedang spiritual natal telah terbang kembali. Seorang pria muda berjubah hijau dengan santai mengambil pedang spiritual natal dan mayat makhluk iblis. Liu Gang dan murid sekte jalan sejati lainnya memiliki mata melotot terbuka saat mereka menatap Sumo. Mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa Sumo benar-benar akan mengambil tindakan. Tanpa bantuan mereka, Sumo memutuskan untuk bertindak sendiri. Liu Gang dan anggota sekte jalan sejati menjadi kaku karena khawatir. Apakah Sumo bodoh? Dia benar-benar ingin memperjuangkan hak prioritas melawan murid langit kosong. Apakah Sumo benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan murid pro dari sekte langit kosong? Sumo terlalu memikirkan dirinya sendiri. Kamu berani menantang kami, Sumo. Murid sekte langit kosong dengan pakaian hitam menatap dingin ke arah Sumo saat dia meraung. Dia secara alami mengenali Sumo saat dia menghadiri pertemuan pertarungan. Namun, meskipun dia tahu Sumo kuat, dia tidak takut. Ini karena ada sekelompok besar anggota sekte di sekitar dan seorang pro murid juga hadir. Memburu makhluk iblis, yang kuat akan mendapatkan hak prioritas. Sumo dengan ringan berkata, yang kuat akan mendapatkan hak prioritas. Pemuda berjubah hitam mengejek, apakah kamu tidak tahu bahwa domain iblis sudah di bawah kendali sekte langit kosong? Semua makhluk iblis di sini adalah milik kita. Petik 2. Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang, domain iblis berada di bawah kendaliku, Sumo. Sumo dengan dingin menyatakan. Dengan itu, tubuhnya berkedip dan dia terbang ke udara di atas domain iblis. Dia melayang di udara dengan percaya diri dan memandang rendah orang lain. Mencari kematian, wajah pemuda berjubah hitam itu mengeras menjadi baja saat dia mendengar kata-kata Sumo. Kontrol Anda, apa yang bisa Anda? Satu orang, kendalikan. Di sekitar seluruh domain iblis, banyak orang terlihat kaget karena mereka terperangah melihat bagaimana Sumo benar-benar berani menantang murid-murid sekte langit kosong. Sumo terlalu berani. Di antara kelompok penonton adalah orang-orang dari negara adidaya. Beberapa telah melihat secara pribadi kekuatan sales Sumo dan mereka yang tidak melihat langsung Sumo pada pertemuan pertarungan juga telah mendengar namanya. Namun, tindakan Sumo mengejutkan semua orang. Itu adalah kasus sederhana Sumo tidak tahu di mana dia berdiri. Saat Liu Gang dan sekte jalan sejati mendengar kata-kata Sumo, mereka hampir muntah darah. Mereka bingung harus menangis atau tertawa sekarang. Sumo ini sebenarnya sangat bodoh, dan dia masih mengumumkan dengan bangga kepada semua orang bahwa tempat itu berada di bawah kendalinya. Bukankah Sumo hanya membodohi dirinya sendiri? Beberapa dari mereka tidak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata Sumo. Mereka tidak setuju untuk berkolaborasi dengan Sumo dan mengira Sumo telah menyerah pada ide tersebut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sumo akan berakting sendiri. Di sudut lain, 20 murid sekte langit kosong mengenakan wajah dingin batu saat mereka memelototi Sumo. Orang Tolol ini tidak mengerti bahwa ini adalah masalah hidup atau mati. Pemimpin mereka, pemuda berjubah kuning, menyeringai saat bibirnya membentuk senyuman sinis. Bab 1494 tidak buruk. Sepasang mata dingin jatuh pada Sumo saat pemuda berjubah kuning itu berkata. Anda benar mengatakan bahwa yang kuat akan mendapatkan hak untuk memburu makhluk iblis. Sayang sekali Anda tidak cukup berharga. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Sumo berbalik dan memelototinya. Saat kedua mata mereka bertemu, seolah-olah belati menembaki mereka. Sumo tahu bahwa pria ini adalah murid pro dari sekte langit kosong dan dia juga merupakan rintangan utama yang harus diatasi Sumo untuk memburu makhluk iblis. Kamu bisa mencobanya, Sumo dengan ringan berkata. Ketika kerumunan di sekitar domain iblis melihat ini, mereka terkejut saat mereka kagum dalam hati betapa berani Sumo untuk benar-benar menantang dan bertindak dengan arogan di depan murid pro dari sekte langit kosong, Wuren. Ada kira-kira sekitar 3-400 seniman bela diri di domain iblis dan kebanyakan dari mereka melihat Sumo untuk pertama kalinya. Meskipun mereka tahu bahwa Sumo telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan bahwa dia adalah bakat yang saleh. Tidak ada yang mengira bahwa Sumo akan cocok untuk promurid sekte langit kosong. Liu Gang dan kelompok murid sekte jalan sejati kehilangan kata-kata setelah melihat tampilan Sumo yang arogan dan dominan. Jika Sumo benar-benar kuat, tampaknya tepat baginya untuk meremehkan anggota sekte langit kosong. Namun, jika Sumo tidak cukup kuat, maka dia benar-benar bertingkah seperti orang tolol. Kamu tidak punya hak untuk menantangku. Pemuda berjubah kuning itu memasang ekspresi jijik di wajahnya melawan tantangan langsung Sumo. Kemudian, dia menoleh ke seorang anggota sekte yang tinggi dan kurus di sampingnya dan berkata, Limang, pergilah dan selesaikan dia. Petik 2. Uh senior, yakinlah, aku akan menanganinya. Petik 2. Pemuda jangkung dan kurus menganggupkan kepalanya sebelum dia melangkah keluar dan terbang menuju Sumo. Di udara, pemuda dari MT Skysek dengan cepat kembali ke kelompok murid MT Skysek setelah melihat ini. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk menjadi lawan Sumo dan Sumo hanya bisa dikalahkan oleh para senior marsial honorable di sektanya. Shosh. Pemuda tinggi kurus, Limang, mengambil beberapa langkah dan berdiri di depan Sumo. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berani menantang kami. Limang memasang ekspresi mengejek saat dia memelototi Sumo, lalu dia melanjutkan, apakah kepercayaan diri Anda yang meledak-ledak ini adalah konsekuensi dari pertarungan-pertarungan. Limang benar-benar mengabaikan Sumo. Sebagai marsial honorable, dia tidak punya alasan untuk takut pada Sumo. Mengaum, mengaum, mengaum. Tepat pada saat itu, tiga makhluk iblis berlari keluar dari domain iblis. Ketiga makhluk iblis mirip manusia ini tingginya 20 kaki dan benar-benar hitam. Wajah mereka sangat jelek. Aura dari tiga makhluk iblis tidak terlalu kuat karena mereka tampaknya berada di dekat alam kaisar bela diri peringkat sembilan. Mati. Sumo mengabaikan Limang sepenuhnya saat matanya berkedip dengan niat membunuh saat dia melihat penampilan makhluk iblis. Detik berikutnya, sepuluh pedang spiritual natal yang tajam muncul di sampingnya dan mereka dengan cepat menembak di udara untuk membunuh tiga makhluk iblis. Raung-raungan. Ketika tiga makhluk iblis melihat ini, mereka melolong keras dan mencakar ke arah pedang spiritual natal. Namun, ketiga makhluk iblis itu terlalu lemah dan mereka tidak memiliki peluang melawan pedang spiritual natal Sumo. Detik berikutnya, mereka diiris menjadi selusin dan dibunuh oleh pedang spiritual natal. Kemudian, Sumo melambaikan jubahnya dengan santai dan menyimpan ketiga mayat makhluk iblis itu. Sial. Limang langsung meledak, marah dengan tindakan keterlaluan Sumo. Di matanya, dia mencuri makhluk iblis. Sumo sama sekali tidak takut pada Limang dan dia jelas mengabaikan Limang yang berdiri tepat di depannya. Ledakan. Limang menyerang lebih dulu, melempar tinju ke depan saat vis radians yang sangat besar ditembakkan ke arah Sumo. Sebagai marsial honorable peringkat satu, serangan tinju oleh Limang sangat mengesankan. Kekuatan tinju besar melonjak seperti letusan gunung berapi dan ancaman serangan bisa dirasakan ke segala arah. Kamu tidak tahu tempatmu. Mata Sumo berkedip dengan kedengkian saat dia mencabut pedang batu dan menebasnya. Sosh. Pada saat berikutnya, pedang ki tiga warna yang tajam ditembakkan dengan kecepatan kilat dan bertabrakan dengan vis radians. Bang. Pedang ki yang tajam merobek cahaya tinju dan melanjutkan perjalanannya tanpa mengurangi kekuatannya. Apa? Mata Limang membelalak kaget saat melihat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sumo akan menjadi begitu kuat dan dia mulai panik. Melihat pedang ki akan memukulnya, Limang mendorong kekuatan gelap di dalam dirinya keaktifasi puncaknya tanpa ragu-ragu, menyebabkan susunan pelindung kekuatan gelap yang tebal mengelilinginya. Bang. Meskipun susunan pelindung kekuatan gelap di sekitarnya kuat, itu tidak cocok untuk tiga pedang ki berwarna dan itu juga hancur saat tabrakan. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat susunan pelindung Dark Force hancur berantakan. Tiga pedang ki berwarna mengiris tubuh Limang, menodai langit dengan darah. Ah. Ceritan yang mengental darah terdengar saat lengan dan bahu kiri Limang jatuh dari langit bersama dengan aliran darah yang mengalir seperti air terjun. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, semua orang menatap dengan mata terbelalak tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Limang terhormat bela diri peringkat satu sama sekali bukan tandingan Sumo karena lengannya memotongnya dalam satu serangan. Murid Sekte Langit Kosong terkejut, Liu Gang dan murid Sekte Jalan Sejati lainnya terkejut, semua orang di sekitar domain iblis terkejut. Situasi ini tidak seperti yang diharapkan siapapun. Meskipun banyak yang tahu bahwa Sumo kuat, mereka tidak berharap dia sekuat itu. Shosh. Limang yang terluka mundur satu kilometer, memperluas jarak antara dia dan Sumo. Shosh. Limang meraih tangannya dan menangkap tangannya yang lain yang teriris. Dengan wajah pucat, Limang menatap Sumo dengan mata ketakutan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Limang berteriak tidak percaya, dia tertegun oleh serangan Sumo. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Sumo dengan serangan tinju dan dia tidak mengira akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Di langit yang tinggi, Sumo mengabaikan Limang setelah dia menyerang Limang. Matanya hanya terfokus pada pemuda berjubah kuning, Wu Ren. Wu Ren adalah murid pro dari Sekte Langit Kosong dan dia adalah salah satu murid terkuat di Sekte Langit Kosong. Dia adalah ancaman terbesar Sumo. Tidak buruk, wajah Wu Ren menjadi gelap. Sumo yang sangat sedikit tidak hanya berani mencuri makhluk iblis dari mereka, dia bahkan telah melukai murid Sekte Langit Kosong. Yang paling menyebalkan dari semuanya adalah mata Sumo. Wu Ren dapat melihat bahwa mata Sumo penuh dengan niat, Sumo sepenuhnya siap untuk menantangnya. Sial! Terlalu sombong. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Sekelompok murid MT Sky Sekte mengamuk saat mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat ingin menghancurkan Sumo. Namun, mereka juga tidak bodoh dan mereka tahu betapa kuatnya Sumo dari serangan yang dia berikan barusan. Mereka sama sekali bukan lawan Sumo dan sepertinya Wu Ren harus menghadapi Sumo. Di tengah semua amarah mereka, Wu Ren mengangkat kakinya dan melangkah ke udara, perlahan berjalan menuju Sumo. Saat para penonton melihat ini, mereka diam-diam menggelengkan kepala. Sumo benar-benar melawan para murid MT Sky Sekte. Sungguh mengagumkan bagi seorang Marsial Emperor untuk melawan 20 murid MT Sky Sekte ketika kebanyakan dari mereka juga Marsial Honorable. Banyak orang mengakui keberanian luar biasa Sumo dalam melawan murid-murid Sekte langit kosong tanpa rasa takut. Memang, ada orang yang mengagumi Sumo, tetapi ada juga yang menganggap Sumo terlalu sombong dan sombong. Liu Gang dan murid Sekte jalan sejati lainnya menatap tajam dengan wajah mengeras ke langit di atas mereka. Mereka kaget saat Sumo berhasil mengalahkan Limang dengan sekali serangan. Namun, sekarang promurid dari Sekte Langit Kosong, Wu Ren, akan mengambil Sumo secara pribadi, dia akan berada dalam bahaya besar. Promurid dari tujuh negara adidaya semuanya adalah seniman bela diri top di suku mereka. Bahkan promurid terlemah akan jauh lebih kuat dari seniman bela diri lain di peringkat yang sama dengan mereka. Bab 1495, Panah Tajam. Wu Ren terbang tinggi ke langit dan berdiri beberapa ratus meter dari Sumo. Di sana, dia menatap dingin ke arah Sumo. Di bawah kedua individu itu adalah domain iblis yang dalam dan gelap. Itu sangat gelap, orang tidak bisa melihat dasarnya. Kamu sangat berani, Wu Ren dengan dingin berkata. Dia merasa bahwa keberanian Sumo dalam berani menantang Sekte seorang diri sangat mengagumkan. Keberanian datang dengan kekuatan. Sumo dengan ringan berseru, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kekuatan. Wu Ren dengan dingin mencemoh. Di alam kaisar bela diri peringkat sembilan, bahkan jika dia berbakat, seberapa berbakat dia. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut. Saya sangat penasaran dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Mata Wu Ren gelap. Dia telah mendengar nama Sumo ketika Sumo telah mengalahkan bakat saleh Yang Tian Cheng dari sektenya sendiri dan membodohi Yang Tian Cheng dalam pertarungan-pertarungan. Wu Ren akrab dengan Yang Tian Cheng dan Wu Ren berpikir bahwa dia dapat membantu Yang Tian Cheng membalas dendam hari itu. Hentikan omong kosongmu. Kalian sudah cukup lama memburu makhluk iblis. Sudah waktunya untuk giliran orang lain. Sumo berteriak saat pedang batu di tangannya bersinar terang dengan tiga kekuatan gelap berwarna beredar di sekitarnya. Terlalu sombong. Wu Ren mengejek dan tidak berbicara lebih jauh sebelum tangannya berkedip dan busur besar berwarna emas muncul di dalamnya. Potongan emas bersinar dari seluruh busur memberikan aura yang agung. Dalam satu tampilan, semua orang bisa tahu bahwa itu adalah senjata yang terhormat. Shosh. Wu Ren menginjak keras dan terbang mundur dengan kecepatan kilat. Shosh. Busur berwarna hitam terbentang seperti bintang jatuh saat kekuatan gelap mengembun di sekitarnya dan berubah menjadi busur surgawi emas yang besar. Pertengkaran. Detik berikutnya, busur tersentak dan seberkas cahaya kemasan ditembakkan dalam bentuk anak panah. Kecepatan panah ini berada pada kecepatan semaksimal mungkin di alam dan sulit untuk mengikutinya hanya dengan mata saja. Cahaya berwarna emas menyala lagi saat ruang terkoyak dan panah emas menghilang dari pandangan. Tidak baik, hati Sumo melonjak kaget saat melihat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senjata Wu Ren adalah busur. Sumo tidak punya waktu untuk berpikir dan dia hanya merasakan seluruh tubuhnya bersimbah keringat dingin saat aura mengerikan menyembur melalui dirinya. Dalam sekejap mata, Sumo dengan cepat membawa pedang batu di depannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat panah emas bertabrakan dengan pedang batu. Gelombang kekuatan meluncur dari benturan. Tubuh Sumo bergetar tak terkendali dan dia merasa seolah-olah dia bertabrakan dengan meteor. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada pedang batu karena benturan besar. Tubuhnya terlempar ke belakang seketika dan Sumo hanya berhasil menghentikan dirinya setelah terbang 10 km ke belakang. Dia benar-benar kuat. Sumo memasang ekspresi serius saat dia bertanya-tanya. Lengannya mati rasa karena benturan dan kekuatan kegelapan di tubuhnya melonjak tak terkendali. Dia hampir mengalami cedera internal yang para akibat serangan tadi. Kerumunan yang menonton adegan ini tidak terlalu terkejut karena mereka tahu bahwa Sumo jelas bukan lawan Wuren. Liu Gang dan murid sekte jalan sejati lainnya menggelengkan kepala untuk diri mereka sendiri. Sumo tidak mendengarkan nasihat mereka dan sepertinya Sumo akan menggali kuburannya sendiri dan menderita kekalahan yang mengerikan. Namun, Liu Gang dan kelompoknya tidak mungkin menyelamatkan Sumo karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sumo terlalu bangga. Liu Gang menghela nafas panjang. Sumo adalah bakat yang saleh dari sekte tersebut dan itu adalah hal yang mengembirakan ketika Sumo mendapatkan kembali kemuliaan sekte tersebut ketika dia menyapu enam kekuatan super lainnya dari kaki mereka dalam pertarungan-pertarungan. Namun, Sumo masih terlalu sombong. Keyakinannya telah mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Kamu terlalu lemah. Di langit di atas, Wuren berteriak saat dia melihat Sumo dipaksa mundur oleh panahnya. Kemudian, tangannya mulai bergerak lagi saat dia menarik tali busur ke belakang dan tiga kekuatan gelap emas sekali lagi membentuk-bentuk panah di busur. Shosh, shosh, shosh. Ketiga anak panah itu ditembakkan ke arah Sumo, membelah udara yang mereka lewati. Ketiga anak panah ini ditempatkan secara strategis sehingga menghalangi jalan yang mungkin bagi Sumo untuk melarikan diri. Selanjutnya, kecepatan mereka tidak lebih lambat dari anak panah pertama. Dari bawah, seseorang hanya bisa melihat kilatan cahaya kemasan menembus langit dan menghilang. Seniman bela diri di bawah alam kaisar bela diri bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi untuk menentukan lokasi panah. Wajah Sumo serius. Dia tidak takut tetapi sebaliknya, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia tidak siap untuk panah pertama karena dia tidak menyangka Wu Ren akan menggunakan busur. Selanjutnya, kecepatan serangan Wu Ren sangat cepat. Sekarang Sumo sudah siap, akan sulit bagi Wu Ren untuk bermimpi menghancurkan Sumo dengan mudah. Enyah. Jari Sumo mengetuk ringan dan seratus pedang spiritual natal muncul di sampingnya dan langsung membentuk formasi ular pedang spiritual natal sepuluh arah. Tujuh ular spiritual berdiri di samping Sumo sementara tiga ular spiritual lainnya melesat di udara menuju tiga panah berwarna emas. Panah berwarna emas itu sangat cepat tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan diri dari kekuatan mental Sumo. Meskipun kekuatan mental Sumo belum sepenuhnya pulih, itu masih sebanding dengan peringkat dua atau tiga Marsial Honorable. Bahkan jika serangan Wu Ren beberapa kali lebih kuat, Sumo masih bisa merasakan lokasi panahnya. Detik berikutnya, tiga ular pedang spiritual bertabrakan berat dengan panah berwarna emas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga suara ledakan mengguncang langit. Tiga anak panah berwarna emas itu hancur menjadi tiga garis gelombang berwarna emas. Di sisi lain, tiga pedang ular spiritual juga terlempar dari dampak tabrakan. Kamu benar-benar bisa menjadi sombong. Mata Wu Ren menjadi gelap saat melihat pemandangan ini. Dia sepenuhnya menyadari kemampuan serangan panahnya dan dia bisa mengatakan seberapa kuat susunan pedang ular spiritual dari fakta bahwa itu bisa menyebabkan panahnya hancur berantakan. Soosh, detik berikutnya, suara menusuk telinga melesat di udara sekali lagi saat Wu Ren menggerakkan tangannya dengan cepat dan menarik kembali tali busur. Sepuluh anak panah muncul di busur berwarna emas. Sepuluh anak panah ditembakkan sebagai sepuluh anak panah kekuatan gelap berwarna emas. Seperti hujan lebat, mereka membawa niat membunuh yang mengerikan bersama mereka. Sepuluh anak panah itu diarahkan langsung ke Sumo, menyegel semua rute pelarian yang bisa diambil Sumo. Istirahat. Sumo dengan ringan berteriak saat dia mengaktifkan tujuh ular pedang spiritual di sekitarnya. Pedang ular spiritual di sekitarnya menari dan membentuk perisai berbentuk kipas besar. Boom-boom-boom. Saat sepuluh panah berwarna emas bertabrakan dengan ular pedang spiritual, beberapa ledakan gemetar surga terjadi. Gelombang kekuatan besar meledak dan menyapu sembilan langit. Penonton yang lengah dipaksa mundur dari benturan. Di mana gelombang kekuatan berguling ke domain iblis, domain iblis mulai melonjak dengan goski. Us-wus-wus. Tujuh ular pedang spiritual juga hancur terlepas dari dampak besar. Namun, arai spiritual Swordsnake masih di bawah kendali Sumo. Sepuluh ular pedang spiritual yang hancur berantakan dengan cepat berkumpul kembali. Setelah melihat ini, Wu Ren tidak bisa menahan sedikit cemberut. Arai pedang spiritual natal yang digunakan Sumo begitu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Ren sebelumnya telah bertarung melawan pendekar spiritual natal lainnya. Arai pedang spiritual lainnya dari pendekar pedang tidak terasa sekuat susunan Sumo, bahkan jika itu terdiri dari lebih dari 200 pedang spiritual natal. Wu Ren tidak tahu bahwa kekuatan pedang spiritual ular sementara terutama bergantung pada jumlah pedang spiritual yang dikendalikan dan pengerjaan pedang spiritual, itu juga dipengaruhi oleh kekuatan mental pengguna. Semakin kuat kekuatan mental pengguna, semakin besar kontrol yang dia miliki atas susunan pedang spiritual. Kekuatan susunan secara alami akan meningkat dengan cara itu. Ini juga alasan mengapa aura pedang naga langit Zhao Jianhaus tidak memiliki peluang melawan arai ular pedang spiritual natal Sumo. Pada saat itu, Wu Ren tidak hanya mengerutkan kening. Para penonton di sekitar domain iblis juga memiliki ekspresi wajah yang berubah. Situasi pertempuran berubah begitu cepat. Sumo sepertinya tidak cocok untuk Wu Ren ketika panah pertama menyerang. Namun dalam sekejap mata, Sumo telah menguat ke titik di mana dia benar-benar tampak setara dengan Wu Ren. Formasi pedang apa itu? Kekuatannya sangat kuat. Bab 1496, Void menghancurkan panah emas. Ada cukup banyak orang yang mengenali susunan pedang Sumo sebagai arai pedang spiritual 10 arah natal yang dapat digunakan oleh banyak murid fraksi pedang kekaisaran lainnya. Namun, arai pedang spiritual 10 arah natal dari fraksi pedang kekaisaran tidak terlalu kuat dan itu tidak mungkin dibandingkan dengan arai pedang spiritual Sumo. Liu Gang dan murid-murid sekte jalan sejati terbuka lebar karena terkejut dengan kekuatan Sumo. Liu Gang, bagaimana Sumo bisa sekuat ini? Murid peringkat satu martial honorable yang mengenakan pakaian perak terenganga dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa Liu Gang telah menghadiri pertemuan pertarungan dan telah melihat kekuatan Sumo di sana dan karena itu dia mengajukan pertanyaan kepada Liu Gang. Saya tidak tahu. Liu Gang menggelengkan kepalanya dengan keras. Meskipun Liu Gang tahu bahwa kekuatan Sumo luar biasa, dia tidak tahu bahwa kekuatan Sumo akan mencapai tahap yang menakutkan hanya dengan menerobos ke alam lain. Untuk dapat bertarung setara dengan murid pro dari sekte langit kosong sementara hanya menjadi kaisar bela diri peringkat sembilan seperti cerita fantasi. Di udara, Wu Ren untuk sementara berhenti menyerang saat wajahnya jatuh. Dia bisa melihat dengan jelas apa kekuatan Sumo setelah beberapa pukulan. Sepertinya serangan biasa tidak akan bisa mengalahkan Sumo, dia harus menggunakan serangan pamungkasnya. Wajah Sumo juga gelap. Melawan seniman bela diri yang menggunakan busur untuk senjatanya, pertarungan jarak jauh untuknya akan merugikan. Bahkan jika dia memiliki arai ular pedang spiritual natal, akan sulit untuk mengalahkan Wu Ren. Wis! Tepat pada saat itu, tangan Wu Ren bersinar terang dan tiga panah berwarna hitam muncul. Ketiga anak panah berwarna hitam ini sangat tipis dan pendek. Mereka setipis sumpit dan panjangnya hanya tiga kaki. Ketika 20 murid kosong langit sekte melihat ini, hati mereka mulai berdetak lebih cepat dalam antisipasi. Mereka tahu bahwa Wu Ren akan menggunakan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Panah berwarna hitam ini adalah senjata pamungkas Wu Ren. Wu Ren telah mendapatkan status pro murid sekte dari panah ini. Busur itu direntangkan lagi saat Wu Ren membidik Sumo dengan tiga anak panah hitam legam. Tepat saat dia akan melepaskan anak panah, dia tiba-tiba melompat karena terkejut. Ini karena Sumo dan pedang spiritual natal di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Sumo menggunakan teknik tak terlihat lagi. Dalam pertarungan-pertarungan di Sun Mun Tribe sebelumnya, dia juga menggunakan teknik tak terlihat ini untuk melewati tantangannya. Aku ingin tahu apakah teknik tak terlihat ini bisa dihilangkan oleh Wu Ren. Di antara kerumunan penonton, mereka yang menghadiri pertarungan bertemu berseru dengan kaget. Mereka tahu seberapa kuat teknik tak terlihat ini. Wu Ren mengerutkan alisnya saat dia menggunakan indera spiritual dan kekuatan mentalnya untuk mengamati sekelilingnya. Dia dengan cepat menemukan di mana Sumo. Namun, dia bisa merasakan bahwa Sumo seperti hantu, dengan cepat bergerak. Kecepatan Sumo sangat cepat, sulit bagi Wu Ren untuk mengikutinya. Wu Ren mempertahankan cengkramannya pada anak panah dan tetap fokus saat dia mempersiapkan serangannya. Waktu berlalu perlahan dan Wu Ren bisa merasakan bahwa Sumo perlahan-lahan mendekatinya. Tentu saja, Sumo hanya perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka, tetapi kecepatan Sumo masih sangat cepat karena dia tampak berkedip-kedip di langit. Pergilah. Tiba-tiba, Wu Ren berbalik dan melepaskan anak panah di haluan. Washu-washu-washu. Tiga suara menusuk telinga melesat di udara saat tiga anak panah tipis itu terbang keluar dari busur dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga sulit untuk membedakan anak panah di langit dengan mata saja. Anak panah ini bahkan lebih cepat dari panah sebelumnya. Karena hanya suara anak panah yang terbang di langit, itu bisa didengar tetapi tidak ada cara untuk menentukan lokasi yang tepat dari anak panah tersebut. Khas Marsial Honorable hanya bisa melihat garis hitam samar melesat di udara dalam sekejap. Di langit, Sumo mempersiapkan dirinya, dipersenjatai dengan pedang spiritual natal. Serangan masuk dari panah hitam menyebabkan dia mulai berkeringat. Ketiga panah hitam ini melesat ke arahnya dan aura berbahaya memenuhi hatinya. Di antara tiga anak panah, hanya satu anak panah yang ditargetkan tepat ke arahnya. Dua anak panah lainnya digunakan untuk menutup rute pelarian depan dan belakangnya. Terlepas dari arah mana Sumo berencana untuk menghindar dan menghindari serangan itu, dia harus mempertahankan diri dari salah satu anak panah. Menghancurkan. Sumo menghentikan dirinya sementara saat pedang batu di tangannya meledak dengan pancaran pedang yang menyilaukan yang bersinar di sembilan langit. Shosh! Blinding Sword Radiance menerangi langit dan, dengan kekuatan yang mengguncang surga, pedang batu itu diayunkan ke arah panah. Sumo telah menggunakan semua kekuatannya untuk satu serangan ini. Lima ramuan surgawi di tubuhnya bergetar hebat saat dia mengaktifkan lima belas jiwa pertarungan pedang. Tidak hanya itu, tubuh Sumo bersinar cemerlang saat ia tampak mengeras menjadi baja, mengeluarkan aura yang kuat. Ledakan Sebuah ledakan yang memekakkan telinga mengikuti dan cahaya yang menyilaukan meledak di udara. Pedang batu itu tepat mengenai panah hitam. Seperti dua meteor yang saling bertabrakan, ledakan destruktif meledak di udara seperti bom nuklir. Boom-boom-boom. Kekuatan hantaman antara busur dan pedang batu itu seperti lautan yang ganas dan tak terduga yang gelombangnya menyapu ke segala arah. Di mana-mana tampaknya telah meledak menjadi serpihan dan bahkan pintu masuk ke domain iblis dihancurkan dan didorong mundur beberapa ratus meter ke bawah. Semua orang yang menyaksikan pertarungan juga didorong mundur sekitar 200 meter ke belakang oleh tabrakan tersebut. Waduh! Dari tiga panah, dua terbang melewati sisi Sumo sementara panah tengah terlempar keluar dari jalurnya oleh pedang batu Sumo terbang langsung ke sembilan langit. Sumo juga menderita kekuatan yang menghancurkan dari ledakan itu dan dia dipaksa mundur satu kilometer penuh sebelum akhirnya berhenti. Kekuatan besar sekali lagi menyebabkan darah kehidupan dalam dirinya melonjak tak terkendali saat tangannya mati rasa. Panah yang kuat, wajah Sumo menjadi gelap seperti malam saat jantungnya berdegup kencang. Wu Ren jauh lebih kuat dari Tai Changshan dan Sumo merasa sulit untuk membedakan kekuatan aslinya. Namun, Wu Ren jauh lebih terkejut daripada Sumo dan dia merasa seolah-olah berada dalam situasi yang berbahaya. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan gelapnya untuk membentuk panah yang tidak mampu mengalahkan Sumo. Namun, bahkan ketika dia menggunakan busur berwarna hitam, dia masih tidak bisa mengalahkan Sumo. Panah hitam itu disebut Void to Racking Golden Arrows. Itu bukan senjata biasa tapi senjata terhormat atas yang begitu kuat hingga hampir disebut senjata suci. Itu karena ketiga Void to Racking Golden Arrows ini terbuat dari material kelas suci. Setahun yang lalu, Wu Ren telah memperoleh senjata pedang pendek suci dan dia telah membayar seorang pengrajin ahli untuk membentuk kembali pedang pendek itu ke dalam Void to Racking Golden Arrows ini. Ketiga Void to Racking Golden Arrows ini adalah kebanggaan dan kegembiraan Wu Ren dan sumber kepercayaan utamanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senjata sekuat itu hanya akan berhasil memaksa Sumo mundur tanpa melukainya. Bagaimana bisa wajah Wu Ren menjadi gelap saat hatinya dipenuhi ketidakpercayaan? Bagaimana mungkin seorang kaisar bela diri peringkat sembilan menjadi begitu kuat? Apakah ini mimpi? Namun, terlepas dari seberapa tidak percaya situasinya dan betapa tidak rela Wu Ren mempercayainya, itu adalah fakta dan dia harus menerimanya. Dua puluh murid Sekte Langit Kosong juga penuh dengan keterkejutan saat mata mereka melotot terbuka lebar, menikmati pemandangan di depan mereka. Wu Ren telah menggunakan Void Wrecking Golden Arrow tetapi masih belum bisa mengalahkan Sumo. Sumo ini benar-benar kuat. Bab 1497, kamu akan sangat menyedihkan. Para murid Sekte Langit Kosong terkejut, dan begitu pula penonton lainnya. Meskipun Liu Gang dan murid-murid Sekte Jalan Sejati tidak tahu seberapa kuat panah emas penghancur Void, mereka terkejut melihat serangan mengerikan itu diblokir oleh Sumo. Bahkan jika kekuatan Sumo tidak sebanding dengan Wu Ren, itu mungkin sangat dekat. Untuk Kaisar Beladiri peringkat 9 memiliki kekuatan untuk melawan seorang murid pro dari Sekte Langit Kosong, itu cukup menakutkan. Di udara, dua anak panah yang melesat melewati Sumo dan satu yang terlempar jauh ke sembilan langit dengan cepat kembali ke tangan Wu Ren. Ketiga panah emas penghancur Void ini telah disesuaikan secara khusus sehingga mereka akan dengan mudah kembali ke Wu Ren atas panggilannya. Mata Sumo berkedip saat melihat panah kembali ke Wu Ren. Dia tidak tahu berapa banyak anak panah yang dimiliki Wu Ren. Dia menyesal tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Wu Ren sebelum anak panah itu kembali padanya. Keterampilan sensorik spiritual Wu Ren kuat, dan Sumo kesal karena dia tidak bisa menggunakan jiwa pertarungan tak terlihat melawan Wu Ren. Sepertinya Sumo harus menggunakan devoring fighting soul untuk mengalahkan Wu Ren. Sumo, aku harus mengakui bahwa kamu kuat. Wu Ren menatap Sumo di kejauhan dan berteriak keras sambil melanjutkan, namun, kamu pasti akan dikalahkan hari ini. Ini adalah takdir yang tidak bisa kau hindari. Petik 2. Dengan itu, dua bayangan muncul di belakang Wu Ren. Ini adalah dua jiwa pertarungannya. Yang satu adalah busur dan yang lainnya, anak panah. Twin fighting souls, dan yang kompatibel pada saat itu. Aura Wu Ren melonjak saat menggunakan dua jiwa pertarungannya, lalu dia memposisikan busurnya dan tiga panah emas penghancur void yang diarahkan ke Sumo lagi. Dia tidak memiliki kesabaran untuk terus bertarung dengan Sumo lagi dan memutuskan untuk mengakhirinya dengan serangan yang satu ini. Aura besar melesat keluar dari tubuh Wu Ren dan naik ke langit saat kekuatan panah yang pada tampak terwujud di hadapannya. Sumo mempersiapkan diri saat melihat ini dan dia juga tidak berani menahan kekuatan apapun dari dirinya sendiri. Serangan Wu Ren pasti akan menjadi kuat. Auman, Auman, Auman. Tepat pada saat itu, beberapa makhluk iblis meraung keluar dari domain iblis. Kemudian, empat makhluk iblis menerkam dari domain iblis dan bergegas menuju Sumo. Kempat makhluk iblis ini tampak seperti kera raksasa hitam. Masing-masing dari mereka menghindari aura yang kuat dan tampaknya berada di alam hormat bela diri peringkat satu. Karena Sumo paling dekat dengan domain iblis, keempat makhluk iblis itu bergegas ke arahnya. Ledakan, boom-boom-boom. Bahkan sebelum mereka dekat dengannya, keempat makhluk iblis itu menyerang satu demi satu saat mereka menggunakan cakar tajam mereka untuk menyerang Sumo. Saat itu, cakar bayangan naik untuk mengisi udara saat keempat serangan menuju Sumo. Secara bersamaan. Pergi dan mati. Tanpa ragu-ragu, Sumo mengiris dengan pedang batunya. Garis besar pedang Ki muncul untuk membunuh makhluk iblis. Ini dia. Di sisi lain, mata Wuren berkedip saat melihat Sumo menyerang makhluk iblis itu. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Tanpa ragu lebih jauh, Wuren segera melepaskan anak panah di tangannya. Jagoan-jagoan-jagoan. Seketika, tiga panah emas penghancur void ditembakkan dengan kecepatan semaksimal mungkin. Meliputi langit dengan coretan emas dan kekuatan panah, ketiga anak panah itu menuju langsung ke Sumo. Ketiga anak panah ini diarahkan langsung ke tempat-tempat vital Sumo, kepala, dada, dan perutnya. Bisa dikatakan, jika salah satu dari mereka mencapai target mereka, tubuh Sumo akan mengalami pukulan berat dan mungkin saja tubuhnya akan hancur total. Apa? Sumo? Bersimbah keringat, segera menggelapkan wajahnya. Dia tidak membayangkan bahwa Wuren akan begitu tidak tahu malu. Sumo berpikir bahwa Wuren tidak akan menyerangnya saat dia sibuk membunuh makhluk iblis. Bagaimanapun, makhluk iblis telah mengganggu pertarungan dan itu sopan jika pertarungan dihentikan sementara sampai mereka ditangani. Namun, Wuren tidak peduli apakah pertarungan itu tidak adil. Dia mengambil kesempatan Sumo menyerang makhluk iblis untuk melancarkan serangannya. Mengatakan dengan cara yang baik, Wuren memanfaatkan peluangnya. Dikatakan dengan cara yang lebih buruk, Wuren menggunakan taktik curang. Melahap. Dengan tiga anak panah berwarna hitam yang akan mengenai dirinya, Sumo mengaktifkan jiwa pertarungan yang melahap dalam sekejap mata. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang kuat meluncur dari Sumo dan tubuhnya tersentak. Sumo membalik telapak tangannya dan mengiris dengan pedang batu ke arah panah berwarna hitam. Kekuatan melahap dahsyat menyelimuti tiga panah berwarna hitam dan empat makhluk iblis serta serangan mereka. Meskipun kekuatan melahap tidak dapat meningkatkan kekuatan menyerang Sumo, itu mengurangi kekuatan serangan Wuren dan empat makhluk iblis. Bisa dikatakan bahwa kekuatan gelap, ki spiritual, ki hantu dan kekuatan unsur lainnya dapat dikendalikan oleh kekuatan melahap. Tiba-tiba, keempat makhluk iblis itu merasakan tubuh mereka bergetar saat goski di dalam diri mereka melonjak tak terkendali. Kekuatan serangan cakar mereka, yang menutupi seluruh langit, juga sangat berkurang. Ada pun tiga Void Raking Golden Arrows milik Wuren, kekuatan mereka menurun hampir 50 persen dari kekuatan awal mereka. Sumo berhasil menghindari dua dari tiga panah emas penghancur Void. Dia mengayunkan pedang batunya tepat untuk bertabrakan dengan keras pada panah emas penghancur kekosongan terakhir. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar yang mengguncang udara sejauh 10 kilometer. Gelombang kekuatan yang mengerikan seperti gempa susulan juga menyapu udara, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Shosh! Tubuh Sumo sekali lagi dipaksa mundur satu kilometer. Meskipun dia telah mengaktifkan Devoring Fighting Soul, dia buru-buru mengayunkan pedang batunya. Kekuatan ayunan itu lemah dan tidak bisa memblokir kekuatan panah emas penghancur Void sepenuhnya. Auman Raungan Raungan. Kempat makhluk iblis itu meraung terus-menerus saat mereka direduksi menjadi keadaan aneh dari serangan pedang Kisumo. Setelah kekuatan penuh serangan menyapu mereka, kempat makhluk iblis itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Para penonton sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sumo benar-benar muncul tanpa cedera bahkan ketika dia berada di bawah serangan si multan dari empat makhluk iblis dan Wuren. Mengerikan. Sekarang satu-satunya cara mereka bisa menggambarkan kekuatan Sumo adalah bahwa itu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, Sumo dapat dengan mudah menjadi murid pro di salah satu dari tujuh negara adidaya yang dia ikuti. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda akan menderita. Di langit di atas, Sumo menenangkan dirinya dan dengan dingin memelototi Wuren. Sumo sangat marah. Wuren tidak hanya tercelah, dia juga menggunakan cara licik untuk menyelinap menyerang Sumo. Karena itu masalahnya, tidak ada alasan bagi Sumo untuk menahan diri lagi. Wuren harus direduksi menjadi cacing dia sebenarnya. Dengan itu, Sumo terbang seperti sambaran petir di langit menuju Wuren. Wuren tidak berbicara dan langsung mundur ke belakang setelah mendengar kata-kata Sumo. Ini karena dia belum mengambil ketiga panah emas penghancur void miliknya. Namun, dia tidak hanya mundur ke belakang, dia juga menarik kembali tali pada busurnya secara bersamaan, menyebabkan sepuluh panah dark force berwarna emas muncul. Jagoan, jagoan, jagoan. Sepuluh anak panah yang penuh dengan kebencian ditembakkan ke Sumo bersama-sama. Melahap. Sumo tidak melambat saat dia mengaktifkan devoring fighting soul-nya sekali lagi. Kekuatan melahap yang sangat besar dengan cepat meletus dari tubuhnya dan langsung menyelimuti seluruh area satu kilometer di sekitarnya. Jadi, mengelilingi Wuren juga. Wuren yang mundur hanya bisa merasakan kekuatan misterius menarik tubuhnya saat tubuhnya tersentak dan melambat. Kemudian, dia terikat ke tempatnya, tidak mampu mengatasi kekuatan melahap. Di saat yang sama, kekuatan gelap di tubuhnya mulai melonjak tak terkendali di dalam dirinya. Sepuluh anak panah kekuatan gelap yang dia tembakan juga sangat berkurang kekuatannya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Wuren langsung berubah drastis. Bab 1498 bertarung dengan angka. Wuren benar-benar terkejut dan dia buru-buru mencoba untuk mengendalikan kekacauan kekuatan gelap di dalam dirinya. Pada saat itu, Sumo memegang pedangnya secara horizontal di hadapannya dan tiba-tiba 10.000 garis pedangki muncul di langit. Boom-boom-boom. Suara ledakan terus berlanjut tanpa henti saat 10 panah dark force berwarna emas hancur seketika. Mereka bukan tandingan pedangki karena mereka tersebar menjadi garis-garis kekuatan gelap berwarna emas yang turun dari langit. Kemudian, garis besar pedangki melesat menuju Wuren, jantung Wuren hampir melompat keluar dari dadanya. Panah emas penghancur kekosongannya belum diambil dan, karena kekacauan kekuatan gelap di tubuhnya, kekuatannya saat ini berada pada titik terendah. Selanjutnya, ada kekuatan melahap yang kuat yang menahannya di tempatnya. Kecepatan mundurnya sangat lambat dan tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Istirahat dengan pedangki akan memukulnya, Wuren mencengkeram busurnya dengan dua tangan dan membantingnya dengan kuat ke pedangki. Ledakan Ledakan memekakan telinga yang membuatnya tuli sementara terdengar saat busur dan pedangki bertabrakan. Pedangki meledak menjadi garis cahaya memesonai yang jatuh dari langit. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Wuren dipaksa mundur karena dampak pukulan itu. Terbang 10 meter jauhnya, kekuatan kegelapan di tubuhnya masih bergejolak dan dia hampir mengalami cedera. Alasan mengapa dia tidak terluka adalah karena pedangki sumo telah melemah setelah menghancurkan 10 panah kekuatan gelap berwarna emas. Demikian pula, dia hanya dipaksa mundur lahap masih bekerja padanya dan itu memperlambatnya hingga berhenti. Dengan itu, sumo melaju ke depan seperti pencahayaan dan langsung terbang ke Wuren. Shosh, shosh, shosh. Tepat pada saat itu, tiga panah emas penghancur void terbang di udara dan berhasil kembali ke Wuren. Dengan void wrecking golden arrows di tangannya, Wuren akhirnya bisa menghela nafas lega. Hanya dengan mereka di sisinya, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan sumo. Menghancurkan. Sumo menyerang sekali lagi saat dia mengangkat pedang batunya dan melambaikannya di depannya. Garis-garis pedang ketiga warna menutupi seluruh langit saat mereka melaju menuju Wuren. Pada saat yang sama, ular pedang spiritual menari di langit saat arai pedang spiritual 10 arah natal berlari menuju Wuren dari semua sisi. Pedang ketiga warna yang luas, bersama dengan arai ular pedang spiritual natal 10 arah, adalah kekuatan menakutkan yang mengguncang 9 langit. Niat membunuh dan kedengkian bisa dirasakan melalui seluruh alasan. Semua serangan ini hanya memiliki satu target, Wuren. Wuren pada saat itu, seperti daun kesepian yang mengambang di lautan luas yang bisa tenggelam kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Fakta Wuren berubah drastis. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan berbasis luas ini. Meskipun panah emas penghancur kekosongan kuat, mereka hanya ditargetkan pada titik tertentu dan tidak mungkin mereka bisa melawan serangan berbasis luas ini. Selanjutnya, ada kekuatan melahap yang kuat di sekelilingnya dan Wuren sangat terkekang. Dia memiliki satu-satunya pilihan untuk menghadapi serangan berbasis luas ini secara langsung. Semua orang yang menonton adegan itu membuka mata mereka lebar-lebar saat mereka menatap langit dengan saksama. Serangan Sumo memang kuat. Meskipun para penonton berada jauh dan mereka tidak bisa merasakan kekuatan yang melahap, mereka tahu bahwa Wuren sepertinya telah ditahan. Bisakah dia benar-benar menang? Mulut Liu Gang jatuh saat dia berpikir sendiri. Sebelumnya, dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Sumo tidak akan bisa mengalahkan Wuren. Namun, pada saat itu, dia sangat ingin percaya. Adegan perkelahian saat ini menunjukkan bahwa kekuatan Sumo tidak kurang dari Wuren. Menang mungkin tidak akan terlalu sulit. Adapun murid lainnya, ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka bersama dengan keterkejutan. Sungguh ajaib jika Sumo bisa mengalahkan Wuren. Melawan serangan pamungkas Sumo, Wuren dengan cepat mengumpulkan tiga panah emas penghancur voidnya. Membawa busur di tangan kanannya, Wuren mengambil perisai emas dan bersiap untuk menahan serangan itu. Dia hanya bisa membela diri ketika menghadapi serangan seperti itu. Dalam sekejap, hujan deras pedangki menghantam perisai emas. Ledakan, ledakan, boom-boom-boom. Suara memekakan telinga mengguncang langit saat garis-garis pedangki menghujani perisai secara terus-menerus. Kekuatan gelap tiga warna meledak saat kekuatan mengerikan menghantam perisai. Pedangki ini agak kuat. Jika Wuren tidak berada di bawah pengaruh kekuatan melahap, dia mungkin bisa memblokirnya. Namun, itu tidak mungkin dalam situasi saat ini. Tubuh Wuren bergetar hebat dan, bahkan di bawah kekuatan penarik kekuatan melahap, dia terus terlempar ke belakang. Pada saat itu, arai ular pedang spiritual sepuluh arah natal juga melaju menuju Wuren. Kesegala arah, pedang mencoba menembus Wuren. Enyah. Wuren dengan marah berteriak saat dia membawa perisai ke atas yang masuk. Tangan kanannya berputar dengan keras saat dia mencoba untuk memblokir ular pedang spiritual lainnya yang datang dari arah lain. Boom-boom-boom. Suara ledakan berlanjut saat setiap pedang spiritual ular bertabrakan dengan busur dan meledak. Namun, seberapa cepat ular pedang spiritual? Bagaimana mungkin busur itu bisa menghalangi setiap ular pedang spiritual? Set, set. Pedang tajam menembus dagingnya saat darah mengalir keluar dari Wuren. Dua ular pedang spiritual masing-masing menembus pinggang dan bahu Wuren. Ah! Ceritan menyedihkan keluar dari mulut Wuren. Dia bisa merasakan setiap pedang penyusun dari pedang spiritual senake berputar di tubuhnya di mana mereka telah menusuknya. Hanya dalam satu nafas waktu, organnya telah hancur berkeping-keping. Shosh! Wuren dipaksa mundur beberapa ratus meter sebelum akhirnya berhenti. Dengan tubuhnya yang benar-benar basah oleh darahnya sendiri dan wajahnya sepucat seprai, dia tampak kelelahan. Pedang ketiga warna beredar di tubuhnya dan menyebabkan luka-lukanya sangat parah. Wuren hanya bisa mati-matian mencoba mengendalikan kekuatan gelap dalam dirinya untuk menekan pedangki. Para penonton tidak hanya terkejut, mereka benar-benar tercengang. Wuren benar-benar dikalahkan. Promurid dari Sekte Langit Kosong, peringkat 2 Marsial Honorabel, telah kalah dari Kaisar Beladiri peringkat 9. Sungguh luar biasa. Tidak ada yang mengira Wuren lemah, Sumo terlalu kuat. Kamu telah kalah. Semua murid Sekte Langit Kosong bisa tersesat sekarang. Sumo berhenti di udara dan menatap dingin Dia tidak membunuh Wuren karena Wuren, bagaimanapun, adalah seorang promurid dari Sekte Langit Kosong. Jika Wuren terbunuh, Sumo akan berada dalam masalah besar. Selain itu, ini hanya pertempuran untuk mendapatkan hak prioritas atas domain iblis, Sumo tidak ingin membunuh siapapun. Sekarang dia telah memenangkan pertempuran, Sumo bisa menggantikan MT Sky Sekt sebagai kekuatan terkuat di daerah tersebut dan dengan santai memburu makhluk iblis. Enyah, bagaimana mungkin? Wuren berkata dengan gigi terkatup dan wajah sekeras batu. Hasil ini sama sekali tidak dapat diterima olehnya. Jika dia harus melepaskan hak prioritas begitu saja, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan ketika dia kembali ke MT Sky Sekt. Apa yang kalian semua tunggu? Wuren memutar kepalanya ke arah 20 murid Sekte Langit Kosong yang tercengang dan berteriak. Cepat. Menyerang. Semuanya serang sekaligus. Petik 2. Teriakan Wuren bergema di langit seperti guntur yang menggelegar, membuat semua orang kembali sadar. Menyerang. Membunuh. Semua orang menyerang. Kami pasti tidak bisa kalah dari sumo. 20 murid Sekte Langit Kosong mendapatkan kembali akal sehat mereka satu per satu. Kemudian, dengan seruan perang, kedua puluh murid itu bergegas menuju langit untuk menyerang sumo. Mereka tidak bisa menyerahkan hak prioritas mereka kepada sumo dan sekarang mereka hanya bisa bertarung dengan jumlah mereka dan menghancurkan sumo. Bab 1499, bekas luka pertempuran. Semua 20 murid MT Sky Sekte bergegas menuju sumo sekaligus karena semua orang yang melihat pemandangan itu menahan nafas. Di antara 20 murid Sekte Langit Kosong ini ada tujuh kehormatan bela diri peringkat satu. Jika mereka menyerang sekaligus dengan Wuren, sumo pasti akan kalah. Nyatanya, penonton tidak kaget dengan acara ini. Itu karena sumo belum mulai menantang Wuren. Sebagai gantinya, dia melawan seluruh kelompok murid Sekte Langit Kosong untuk mendapatkan hak prioritas untuk memburu makhluk iblis. Masuk akal bagi seluruh kelompok untuk bertarung melawan sumo. Tercelah. Wajah Liu Gang langsung berubah saat melihat ini dan, tanpa ragu, dia terbang ke atas. Sebagai sesama murid Sekte Jalan Sejati, dia secara alami akan membantu sumo melawan kelompok tersebut. Ketika lima murid Sekte Jalan Sejati lainnya melihat ini, mata mereka berbinar tetapi mereka tidak bergerak. Menurut mereka, lebih baik tetap diam dan melindungi diri. Jika mereka terbang untuk membantu sumo dan akhirnya dihancurkan oleh sekelompok murid Sekte Langit Kosong, akan menyedihkan. Di udara, wajah sumo menjadi gelap saat dia melihat sekelompok murid Sekte Langit Kosong bergegas ke arahnya. Mereka ingin bertarung dengan jumlah mereka. Apakah mereka bercanda? Hem, dari sudut matanya, sumo melihat Liu Gang terbang ke arahnya dan sedikit terkejut. Apa yang orang ini coba lakukan? Sumo, ayo bertarung bersama. Liu Gang berteriak. Sumo terkejut dengan kata-katanya saat dia menyadari bahwa Liu Gang berusaha membantunya. Bukan itu yang dia harapkan. Mati. berjuang bersama. Membunuh. Tepat pada saat itu, 20 murid Sekte Langit Kosong berada sekitar 3 km dari sumo dan mereka mulai menyerang. Dalam sekejap, berbagai jenis cahaya melintas di udara. Swatki, Fis Radians, Saber Radians membentuk gelombang besar serangan yang menuju sumo. Serangan gabungan dari 20 murid Sekte Langit Kosong sangat menakutkan karena aura gelombang membentang selebar beberapa km. kekuatan besar mengguncang udara dan segala sesuatu dalam jarak 10 km runtuh. Sumo, cepat, hindari. Liu Gang berteriak dengan cemas. Merinding terbentuk di kulitnya karena dia merasa takut akan serangan orang-orang. Tidak dibutuhkan, Sumo menggelengkan kepalanya. Kemudian, bayangan besar muncul di belakang punggungnya dan tiba-tiba sebuah kehampaan hitam besar muncul di udara. Kekuatan melahap yang tak terlihat tapi kuat mengalir keluar dari kekosongan, menyelimuti seluruh area. Sumo telah merilis Devoring Fighting Soul dan telah mendorong kekuatan melahap secara maksimal. Ultimasi melahap juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan melahap. Boom-boom-boom. Di bawah kekuatan-kekuatan melahap ini, serangan yang lebih lemah dari 20 murid Sekte Langit Kosong langsung hancur berantakan menjadi coretan aura. Hanya serangan oleh prajurit kehormatan peringkat satu yang mampu menahan kekuatan melahap dan tidak menghancurkan diri sendiri. Namun, kekuatan melahap terlalu kuat dan serangan mengubah arahnya, terbang langsung ke ruang kosong yang melahap. Gelombang aura di langit diikuti oleh tujuh serangan kuat oleh Marsial Honorable langsung tersedot ke dalam kehampaan, menghilang ke udara tipis. Apa? Bagaimana mungkin? Benda apa itu? Murid MT Sky Sekte tercengang dengan apa yang mereka lihat. Seolah-olah mereka telah melihat hantu, mata mereka membelalak ketakutan. Serangan gabungan dari 20 orang sebenarnya dilahap oleh kehampaan hitam. Kekosongan apa itu? Jiwa yang bertarung. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah tubuh mereka lepas kendali. Kekuatan gelap dalam diri mereka berputar tak terkendali dan darah kehidupan mereka dalam kondisi kacau. Tanpa peringatan apapun, tubuh mereka terbang menuju kehampaan hitam. Tidak baik. Sial. Lebih cepat, mundur. Kelompok murid kosong langit sekte tercengang dan mereka mati-matian berjuang melawan kekuatan tarik dari kekuatan melahap. Bahkan Wuren yang terluka, yang berada jauh, juga terbang tak terkendali menuju kehampaan. Namun, Wuren kuat dan, bahkan dengan luka-lukanya, dia bisa menahan kekuatan melahap. Dia segera menghentikan tubuhnya dan mundur ke belakang. Semua orang yang menonton adegan itu tercengang dan mulut mereka ternganga karena terkejut saat mereka menatap tak percaya pada jiwa pertarungan devoring yang besar. Apa sebenarnya jiwa pertarungan ini? Itu telah melahap semua serangan sekaligus. Liu Gang juga tercengang dan dia menghentikan dirinya sendiri dan menatap kosong ke arah pemandangan di depannya. Pada saat itu, Sumo menyerang lagi. Dengan pemikiran mental, arah pedang spiritual 10 arah natal yang tersebar bergabung bersama dan melesat di udara. Targetnya adalah 20 murid sekte langit kosong. 20 murid sekte langit kosong ini, termasuk peringkat satu marsial honorable semuanya dikelilingi oleh kekuatan melahap. Saat kekuatan gelap di dalam tubuh mereka melonjak tak terkendali, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terikat dan kekuatan mereka disedot dari mereka. Mereka tidak memiliki cara untuk membela diri terhadap arai ular pedang spiritual 10 arah natal. Ah ah ah. Arai ular pedang spiritual 10 arah natal berkedip terus-menerus saat bergegas menuju kerumunan, jeritan menembus udara saat genangan darah meledak dari langit seperti bunga mekar. Kemudian, 20 murid sekte langit kosong ditusuk oleh pedang. Masing-masing dari mereka memiliki minimal 2 pedang yang menembus tubuh mereka. Dengan itu, Sumo segera menghentikan serangannya dan dia mengambil semua pedang spiritual dan jiwa pertarungan yang menelan. Meskipun dia tidak akan membunuh orang-orang itu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Di bawah kendalinya, sisa pedangki dari pedang spiritual natal menembus tubuh para murid. Bagaimana ini bisa terjadi? Uren, yang berada sekitar 10 km jauhnya, memasang tatapan gelap saat melihat serangan gabungan dari 20 murid dihentikan. Fighting Soul apa yang dimaksud dengan Fighting Soul Sumo? Mengapa itu sangat menakutkan? Bagaimana itu bisa melahap serangan itu? Saya memberi Anda tiga napas waktu, saya tidak ingin melihat salah satu dari Anda di sini. Pergi dari tempat ini, Sumo memelototi kelompok murid sekte langit kosong dan berteriak keras, suaranya yang dalam menggelegar seperti guntur. Pergilah. Ayo pergi. Begitu sekelompok murid mendengar kata-kata Sumo, mereka berbalik dan terbang kekejauhan, seperti anjing yang berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Dalam sekejap mata, kedua puluh murid telah menghilang kekejauhan dan hanya Uren yang berdiri dengan hampa di tempat. Kamu masih ingin melawanku, mata Sumo tertuju pada Uren saat tatapan dingin melintas di wajahnya. Jika Uren tidak puas dengan hasil pertempuran mereka, Sumo tidak akan keberatan membunuhnya. Saya, Uren kehilangan kata-kata saat wajahnya memelintir dan berkerut karena emosi. Sumo, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Akhirnya, Uren menjatuhkan hukuman yang kejam dan terlatih-tatih. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Karena dia mengalami cedera parah, dia tidak akan menjadi tandingan Sumo. Jika dia terus bertarung, dia akan direduksi menjadi kondisi yang lebih menyedihkan. Saat kerumunan melihat murid-murid Sekte Langit Kosong pergi, mereka perlahan-lahan sadar kembali. Sungguh keajaiban. Ini benar-benar keajaiban pertempuran. Sumo, Kaisar Beladiri Peringkat 9, telah berhasil mengalahkan semua 20 murid Sekte Langit Kosong. Di antara mereka adalah seorang pro-murid dan tujuh kehormatan Beladiri. Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan. Sebelum Sumo memulai serangan baliknya, ekspektasi tentang apa hasilnya akan sangat berbeda. Bab 1.500, 10 persen. Sumo menghela nafas lega saat melihat murid-murid Sekte Langit Kosong pergi. Dia akhirnya bisa berburu makhluk iblis dengan damai. Namun, dia baru saja melahap sejumlah besar serangan dan kekuatan kegelapan dan dia harus memperbaikinya dengan cepat sebelum mereka terbuang percuma. Saat dia menoleh ke arah Liu Gang, dia berkata dengan suara yang dalam, Liu Gang, saya telah mendapatkan hak prioritas tetapi saya harus berkultivasi sendiri untuk sementara waktu. Bantu aku membunuh makhluk iblis. Petik 2. Liu Gang yang berwajah kosong tiba-tiba tersadar setelah mendengar perintah Sumo. Dengan nada bingung, dia bertanya, kamu ingin aku membantumu berburu. Itu benar, aku akan memberimu 10 persen dari Bond Spike. Sumo menganggup dengan acuh-ta'acuh. Meskipun sebelumnya dia tidak menyukai Liu Gang, ketidaksenangannya terhadap Liu Gang telah sirna sepenuhnya sekarang. Fakta bahwa Liu Gang bergegas ke depan untuk membantunya ketika 20 murid Sekte Langit Kosong menyerangnya bersama-sama baru saja menunjukkan bahwa Liu Gang adalah pria terhormat. Tentu saja, bukan satu-satunya niat Liu Gang untuk membantu Sumo meyakinkan Sumo untuk memberinya 10 persen dari Bond Spike. Sumo tidak benar-benar ingin berburu sendirian. Memburu makhluk iblis akan membutuhkan banyak waktu dan Sumo tidak ingin membuang waktu. Pada titik itu, akan lebih baik baginya untuk berkultivasi dan membiarkan Liu Gang membantunya. 10 persen dari Bond Spike, Liu Gang kaget dengan tawaran Sumo. Meskipun jumlah ini tampak kecil, pada kenyataannya jumlahnya cukup besar. Dalam keadaan normal, Liu Gang harus bekerja sama dengan murid Sekte Jalan Sejati lainnya jika dia ingin mendapatkan paku tulang dari makhluk iblis. Liu Gang hanya bisa memiliki kesempatan untuk berburu makhluk iblis ketika ada sekitar 10 orang berkumpul bersama. Entah itu, atau jika ada seniman bela diri yang sangat kuat di grup. Oleh karena itu, dia biasanya tidak akan bisa mendapatkan bahkan 10 persen dari Bond Spike. Misalnya, orang-orang MT Sky Sack berada dalam kelompok yang terdiri lebih dari 20 anggota. Akhirnya, porsi yang diterima setiap orang akan kurang dari setengah dari 10 persen. Oleh karena itu, Sumo dengan rela menawarkan 10 persen dari Bond Spike sudah dianggap sangat murah hati untuk Liu Gang. Mem, tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Sumo menganggup, dia tidak ingin memaksakannya pada Liu Gang. Saya bersedia. Tentu saja saya bersedia menerima tawaran ini. Petik 2. Hati Liu Gang melonjak ke girangan saat dia buru-buru menjawab, kamu bisa pergi dan berkultivasi. Serahkan perburuan makhluk iblis padaku. Petik 2. Baik, Sumo tersenyum ringan sebelum terbang ke sudut tidak jauh. Di sana, dia duduk bersila dan memejamkan mata. Para penonton yang melihat ini terkejut. Sumo benar-benar bermurah hati menawarkan Liu Gang 10 persen dari Bond Spike. Tidak ada yang berani menghadapi Sumo dan menantangnya untuk mendapatkan hak prioritas untuk berburu makhluk iblis. Jika Wu Ren dan 20 anggota Sekte Langit Kosong telah dikalahkan oleh Sumo, tidak ada yang bisa melawannya. Pemuda berjubah perak dan murid-murid Sekte Jalan Sejati lainnya terlihat mengeras karena mereka sangat menyesali tindakan mereka. Liu Gang hanya menunjukkan kesediaannya untuk menawarkan bantuan Sumo sebelumnya selama ronde kelima dan bahkan tidak perlu angkat jari sebelum dia ditawari banyak hal oleh Sumo. Di sisi lain, mereka telah kehilangan kesempatan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Makhluk iblis muncul dari domain iblis tidak lama kemudian. Tiga makhluk iblis yang agak kuat, dengan kekuatan khas Kaisar Beladiri peringkat 9, berlari keluar dari domain iblis. Liu Gang dianggap jenius dan memiliki kekuatan yang kira-kira seperti marsial honorable. Dia berhasil membunuh tiga makhluk iblis dalam kurang dari lima serangan. Pada saat itu, Sumo sudah duduk di salah satu sudut, diam-diam menyempurnakan kekuatan gelapnya. Kekuatan gelap di tubuhnya beredar dan melonjak seperti sungai besar. Itu adalah kekuatan gelap yang dia makan baru-baru ini. Sumo menyempurnakan kekuatan gelap sebaik yang dia bisa dan mencoba menggabungkannya dengan kekuatan gelapnya sendiri sebelum menyimpannya di Divine Eliksa. Waktu berlalu perlahan dan Sumo benar-benar terserap dalam kultivasinya sendiri. Dia tidak peduli dengan situasi Liu Gang melawan makhluk iblis. Beberapa saat kemudian, dia telah sepenuhnya menyempurnakan semua kekuatan gelap dan budidayanya telah mencapai puncak dari alam kaisar bela diri peringkat 9. Kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Sumo membuka matanya sedikit dan melihat Liu Gang bertarung melawan dua makhluk iblis di hadapannya. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan terus memperbaiki kekuatan gelapnya dan menstabilkan kultivasinya. Beberapa jam kemudian, jeritan tiba-tiba melesat di udara. Sumo membuka matanya lebar-lebar dan melihat Liu Gang dipaksa mundur. Sebagian besar daging telah diiris dari bahu Liu Gang dan darah segar mengalir dari lukanya. Di depan Liu Gang adalah makhluk iblis setinggi lima kaki yang memiliki sosok seperti manusia. Itu meraung keras ke arah langit dan memiliki aura yang menakutkan. Makhluk iblis ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang mendekati peringkat 2 marsial honorable khas. Makanya, Liu Gang tidak bisa menghadapinya. Setelah melihat adegan ini, Sumo memberikan pemikiran mental dan ular pedang spiritual Natal 10 arah melesat ke depan dan langsung memotong makhluk iblis itu menjadi 10 bagian. Liu Gang memandang Sumo saat dia mengucapkan terima kasih. Sumo sedikit menganggupkan kepalanya sebelum dia menutup matanya lagi dan terus menyempurnakan kekuatan gelapnya dan menstabilkan budidayanya. Liu Gang melanjutkan untuk mengambil paku tulang dari makhluk iblis. Kemudian, dia terus menunggu makhluk iblis lainnya muncul sebelum dia membunuh mereka. Dalam beberapa saat berikutnya, Sumo tetap terserap dalam kultivasinya. Kadang-kadang, makhluk iblis yang tidak bisa dikalahkan oleh Liu Gang akan muncul dan Sumo akan membunuh mereka sendiri. Untungnya, makhluk iblis di domain iblis tidak terlalu kuat. Beberapa yang lebih kuat kadang-kadang akan muncul dan Sumo harus mengerahkan segalanya untuk membunuh mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan, dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Dalam lima hari ini, Liu Gang telah membunuh hampir 500 makhluk iblis dan telah memperoleh Bond Spike dalam jumlah besar. Sumo kadang-kadang harus bertarung melawan makhluk iblis yang lebih kuat sendirian tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktu untuk berkultivasi. Pada saat itu, dari negara adidaya mulai cemas. Lima hari adalah waktu yang lama dan Sumo dan Liu Gang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Namun, meski mereka cemas, tidak ada yang berani menghadapinya. Sumo, duduk tidak jauh dari domain iblis, seperti ranjau darat yang menunggu untuk meledak. Begitu saja, tiga hari berlalu dan banyak orang menjadi tidak sabar. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah ungu dan membawa pedang kuno besar di punggungnya perlahan terbang menuju Sumo. Sumo, kalian berdua sudah berburu selama delapan hari di demand domain. Bukankah kamu harus segera berhenti? Pria muda berjubah ungu itu bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar kata-katanya, Sumo perlahan membuka matanya dan mengamati pria muda di depannya. Kemudian, Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih pagi, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Petik 2. Sumo tidak mau berhenti sekarang. Dengan Liu Gang membantunya berburu makhluk iblis, Sumo bisa berkultivasi dengan damai. Setelah delapan hari pemurnian, budidayanya hampir mencapai tingkat targetnya. Beberapa hari lagi dan dia bisa mencoba menerobos untuk menjadi marsial honorable. Oleh karena itu, Sumo pasti tidak akan berhenti berburu sebelum dia selesai mengolah dan menstabilkan kekuatan gelapnya. Berapa hari lagi yang Anda butuhkan? Pemuda berjubah keungguan itu mengerutkan kening dan memasang ekspresi gelap di wajahnya. Dia sudah menunggu sangat lama. Dia adalah murid fraksi pedang kekaisaran dan ketika murid-murid sekte langit kosong mengambil kendali dari domain iblis, dia telah menunggu selama lima hari. Dengan Sumo mengendalikan domain iblis sekarang, dia telah menunggu delapan hari lagi. Secara keseluruhan, dia telah menunggu hampir setengah bulan. Kalahkan aku dan kamu bisa mengambil domain iblis untuk dirimu sendiri. Sumo dengan acuh-ta'acuh menantang pemuda itu. Kamu, pemuda berjubah ungu itu langsung marah. Jika dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Sumo, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Menarik nafas dalam-dalam, pemuda itu menekan amarah di hatinya. Karena kekuatannya lebih rendah dari Sumo, dia hanya bisa terus menunggu. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir sendiri. Jika Sumo tidak berhenti dalam tiga hari lagi, dia mungkin benar-benar harus melawan Sumo. Tepat pada saat itu, suara yang menusuk telinga melesat di langit saat tiga seberkas cahaya melintas di udara. Pemuda berjubah ungu itu berbalik dan langsung tertawa. Dia melihat bahwa tiga garis cahaya berasal dari Wuren, yang telah kembali dengan dua ahli. Terima kasih. Terima kasih.